Jadul, Heaven Deforing, Pemakan Surga. Bab 01, Mata Surga. Wu Yu, Anda adalah putra mahkota kekaisaran. Beraninya kau melakukan perbuatan tercela dan berbahaya seperti itu. Kamu adalah aib terbesar kerajaan Dong Yue Wu dalam sejarah. Reputasi kerajaan Dong Yue Wu kami tidak ternoda selama lebih dari 10.000 tahun. Namun semuanya telah hancur di tanganmu. Petik 2. Jika kaisar sebelumnya masih hidup, jika dia tahu perilaku kejamu, dia pasti akan marah sampai mati. Kata-kata tajam dan memalukan dari sekelilingnya ini membuatnya kewalahan, mengancam akan merobek gendang telinganya. Wu Yu mengalami sakit kepala yang membelah. Dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya, namun kelopak matanya terasa seperti tertutup rapat. Kepalanya terus-menerus berdenyut. Aku pasti sedang bermimpi. Aku ingat, ini upacara penobatanku besok. Saya perlu tidur sekarang, baru kemudian saya bisa bangun lebih awal besok. Petik 2. Dengan kultivasi bela dirinya, satu-satunya saat dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya adalah dalam mimpinya. Wu Yu, Anda benar-benar tidak punya hati. Berapa lama lagi Anda berencana untuk melanjutkan fasad ini? Namun suara tajam lainnya terdengar. Seolah-olah angin dingin telah menembus telinga dan tulangnya. Sepertinya ada seseorang yang berteriak tepat di telinganya. Eh, adegan di depannya agak kabur. Sepertinya dia berada di tempat tidur. Rasanya seolah-olah dia berada di tengah musim dingin. Bahkan dengan kultivasi bela dirinya, dia masih merasakan hawa dingin menembus tulangnya. Eh. Kepalanya berdenyut sakit dan pandangannya kabur. Saat dia melihat ke sisi tempat tidurnya, di atasnya duduk seorang gadis acak-acakan. Dia terlihat sangat menggoda, seseorang yang bisa menggerakkan orang banyak hanya dengan kecantikannya. Pakaiannya yang compang camping nyaris tidak menyembunyikan daging putihnya yang murni dan lembut. Rambutnya yang panjang dan berantakan tergerai di dadanya. Pemandangan itu memang bergerak. Dia adalah kecantikan sejati. Terlebih lagi, mereka baru saja berbagi malam. Namun dia meringkuk di sudut, kepanikan terlihat di matanya dengan wajahnya yang halus dan indah hancur oleh garis-garis air mata. Selir Kekaisaran Si. Situasi ini menyerang Uyu seperti sambaran petir. Selir Kekaisaran Si adalah selir Kekaisaran Kaisar sebelumnya. Dengan kata lain, dia adalah wanita ayahnya. Uyu tidak menyukai wanita ini. Kenapa dia malah memimpikannya? Dan apa adegan ini? Selanjutnya, dia merasa sangat dingin. Seolah-olah dia hanya mengenakan celana pendek. Sakit kepala yang membelah mengancam untuk memecahkan kepalanya. Uyu pingsan sekali lagi. Hua! Sebuah baskom berisi air es disiramkan padanya. Uyu terbangun dengan kaget. Dia menyadari bahwa dia berbaring di tanah yang dingin dan dia benar-benar tidak mengenakan pakaian. Ada banyak orang di sekitarnya, memberinya tatapan kejam dan kecewa. Ini bukan mimpi. Uyu dipukul dengan kejelasan yang tiba-tiba. Meskipun dia masih merasa lemah dan relatif bingung, dia bisa melihat apa yang terjadi. Ini jelas bukan mimpi. Besok seharusnya menjadi hari penobatanku. Ranjang yang kutempati itu dihiasi dengan burung phoenix berwarna-warni. Itu jelas bukan ranjangku. Ini adalah aula istana selir kekaisaran si, kediaman kekaisarannya. Kenapa dia ada di sana? Matanya menatap penonton. Selir kekaisaran si yang cantik sudah dikelilingi oleh pengawal pribadinya. Mantel bulu tebal menutupi tubuhnya. Dengan aturan kerajaan Dong Yue Wu, dilarang bagi pejabat manapun untuk masuk ke kamar haram resmi. Namun, saat ini, semua anggota keluarga kerajaan dan bangsawan mengerumuninya. Itu benar-benar kerumunan yang tidak bisa ditembus. Jelas sesuatu yang menggetarkan surga telah terjadi. Memikirkan kembali apa yang telah terjadi sebelumnya, Wu Yu tahu bahwa masalah besar akan datang. Tidak baik. Ketika dia mencoba untuk duduk, dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak mampu. Seluruh tubuhnya tidak memiliki kekuatan, dan bahkan tetap menunduk sangat berat. Wu Yu, Anda, Anda, Anda adalah binatang serakah. Selir kekaisaran si adalah ibu mertuamu. Anda berani melanggar bahkan dia. Jika ini tidak ditemukan lebih cepat, Anda akan benar-benar menodai reputasi kerajaan Dong Yue Wu. Skandal. Ini benar-benar skandal. Oh, kaisar yang terlambat. Dia benar-benar kemalangan kerajaan Dong Yue Wu. Ini benar-benar memalukan. Setiap individu di sana, apakah mereka seorang pejabat atau anggota keluarga kerajaan, hanya bisa merasakan kemarahan yang membara atas tindakan ini. Saya selalu mengatakan bahwa Wu Yu ini tidak pantas menjadi putra mahkota, apalagi naik tahta sebagai kaisar. Dia memilih untuk menyatakan perang untuk hiburannya sendiri, dan kepribadiannya tidak masuk akal dan kejam. Dia tidak peduli dengan hukum dan melakukan apapun yang dia inginkan. Dia tidak memilih untuk belajar bagaimana mengatur negara dan hanya peduli dengan cara bela diri. Bagaimana dia pantas menjadi seorang kaisar. Orang yang berbicara adalah pangeran lain. Posisinya di kerajaan tinggi dan dia belum pernah bertemu langsung dengan Wu Yu. Wu Yu tidak bisa menahan tawa dingin. Untuk tuduhan yang disebut perang itu, ketika dia berusia 14 tahun, dia telah membawa pasukan kerajaan Dong Yue Wu untuk bertahan melawan serangan negara tetangga. Pada akhirnya, dia telah berhasil mengusir musuh dan bahkan berhasil menaklukkan seperempat wilayah musuh. Sebagai putra mahkota, dia menjadi dihormati, mengejutkan masa. Dia bahkan diberi gelar Dewa Perang Muda. Sehubungan dengan tidak belajar tentang administrasi tetapi fokus pada cara bela diri, itu adalah gaya Wu Yu dalam menjalankan kerajaan. Dia bertekad untuk menggunakan kultivasi bela dirinya untuk membantunya melakukannya. Dia baru berusia 15 tahun-tahun ini, tetapi dia sudah mencapai tingkat kelima dari Sky Realem. Di seluruh kerajaan, termasuk negara-negara sekitarnya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Wu Yu. Di dalam kerajaan Dong Yue Wu, Wu Yu adalah jenius nomor satu, iblis yang berkultivasi. Faktanya, banyak yang meramalkan bahwa dalam hidupnya, dia pasti akan berhasil mencapai tingkat 10 dari alam langit, menjadi seniman bela diri tertinggi. Dalam 10.000 tahun sejarah kerajaan Dong Yue Wu, hanya kaisar pendiri yang memiliki bakat kultivasi tingkat seperti itu. Namun, dalam kata-kata pangeran ini, pencapaian Wu Yu tidak lebih dari tindakan agresi nakal. Huff, saya juga menolak untuk menerima Wu Yu ini sebagai kaisar. Dia tidak memiliki sikap seorang putra mahkota. Jika bukan karena kematian putra mahkota sebelumnya, mengapa dia berhasil mendapatkan posisi seperti itu? Selain itu, ibunya lahir rendah, lahir di Padanggurun. Jika bukan karena kasih sayang mendiang kaisar, bagaimana dia bisa berhasil merebut posisi putra mahkota? Wu Yu ini memiliki darah biadab yang mengalir di dalam dirinya, jadi wajar saja jika dia kasar dan tidak murni. Tingkah lakunya hari ini bahkan lebih buruk daripada binatang buas. Orang yang berbicara adalah seorang marsal di ketentaraan. Terlepas dari apakah itu dalam hal pengaruh atau kultivasi, dia jauh lebih rendah daripada Wu Yu. Dia memiliki seorang anak yang sia-sia. Putranya ini sering menimbulkan masalah di kerajaan Dong Yue Wu. Suatu kali, dia bahkan membunuh orang tak berdosa dan kemudian ditangkap oleh Wu Yu. Si sampah itu bahkan ingin memberikan barang-barang yang telah dijarahnya dari mayat-mayat itu kepada Wu Yu. Namun Wu Yu marah dengan perilaku ini dan telah menggantungnya di atas gerbang kota, meninggalkannya di bawah terik matahari selama tiga hari tiga malam sampai dia meninggal. Berita ini telah membuat takut semua orang di kerajaan. Setelah itu, tidak ada yang berani melakukan tindakan seperti itu lagi. Wu Yu mengerti apa yang sedang terjadi. Dia telah dijebak. Apalagi dia sudah tertangkap basah. Seseorang pasti menarik tali di latar belakang. Orang ini dapat memanfaatkan selir kekaisaran Si untuk menghentikannya naik tahta. Hanya siapa yang bisa. Selanjutnya, individu ini mampu menekannya dengan kepala. Sejujurnya, dalam hal metode dan kultivasi seseorang, Wu Yu tak tertandingi. Sejak kematian kaisar sebelumnya, tidak ada yang berani meremehkannya. Selain itu, ia dikenal berbudiluhur dan lurus serta memiliki ketenaran di antara rakyat jelata. Semua memuji Hao Tian Sang Dewa Surgawi. Suara menusuk menyebabkan kepala Wu Yu berdering. Heavenly Immortal Hao Tian, dia, Wu Yu tertegun sejenak. Dia tidak salah dengar. Itu adalah Hao Tian Surgawi Abadi. Surgawi Abadi Hao Tian adalah abadi sejati. Dia adalah pelindung abadi kerajaan Dong Yue Wu. Dikatakan bahwa dia berusia lebih dari seratus tahun. Dia adalah dewa surgawi, sesuatu yang sama sekali berbeda dari manusia. Bahkan jika Wu Yu berhasil berkultivasi ke tingkat sepuluh dan menjadi seniman bela diri tertinggi, dia masih jauh dari keabadian sejati. Abadi adalah seperti itu. Dia telah dikirim ke sini oleh surga untuk melindungi kerajaan dari bencana. Sebagai pelindung abadi, dia hampir tidak akan pernah melibatkan dirinya dalam urusan manusia. Mereka ada di sini hanya untuk satu alasan, untuk melindungi orang-orang dan membunuh iblis apapun. Hanya ketika iblis muncul dan melukai orang, makhluk abadi yang biasanya tertutup ini akan keluar untuk membunuh mereka. Bahkan Mendiang Kaisar sangat menghormati keabadian surgawi ini. Dia juga telah mengindahkan nasihat dari makhluk abadi ini berkali-kali. Tak terbayangkan, dia benar-benar muncul. Wajah semua orang segera berubah saleh saat melihatnya. Wu Yu mengangkat kepalanya untuk melihat. Di pintu istana selir Kekaisaran Si, muncul bayangan samar. Itu hanya sesaat, tetapi Wu Yu tidak dapat melihat gerakan abadi ini. Ini adalah makhluk abadi surgawi, satu-satunya orang yang benar-benar dihormati oleh Wu Yu. Surgawi abadi hautian berusia lebih dari seratus tahun, tetapi dia tampak seperti seorang pemuda. Wajahnya merona dan tubuhnya tinggi dan kurus. Meskipun rambut dan alisnya putih, dia memiliki vitalitas yang luar biasa. Ini adalah energi vital yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang abadi. Dia mengenakan jubah putih, dan di atasnya terukir banyak bagua sementara di tangannya dia memegang pengocok ekor kuda. Tidak ada roh jahat yang berani mendekatinya. Sepasang mata cerah menghiasi wajahnya, bersinar seperti bintang di atas. Tidak ada yang bisa menghindari tatapannya yang berbintang. Hormat kami untuk surgawi abadi hautian. Kan selir kekaisaran, selir kekaisaran si, dan para pengawalnya semuanya bersujud di tanah. Aku sudah mengerti apa yang terjadi hari ini. Suara heavenly immortal hautian sangat muda dan bergema. Itu penuh dengan kekuatan, dan setiap orang yang mendengarnya merasakan semangat mereka melonjak dengan energi. Ini adalah suara yang abadi. Tolong nilai pelakunya, yang terhormat abadi. Wajah selir kekaisaran si penuh air mata, tubuhnya gemetar. Sepertinya dia merasa sangat sedih. Surgawi abadi hautian menyatakan, tidak apa-apa. Seseorang tidak dapat memerintah kerajaan jika dia jahat. Sepasang matanya yang terik menatap Wu Yu. Ini memberi Wu Yu perasaan bersalah yang luar biasa. Pandangan itu hampir memaksanya untuk mengakui tindakannya. Wu Yu, kamu telah melakukan kesalahan besar. The Immortal Tao tidak setuju dengan tindakan Anda. Dengan amanat surga, saya dengan ini membebaskan Anda dari posisi Anda sebagai putra mahkota dan hak Anda untuk naik tahta. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menyianyiakan kultifasi bela diri Anda dan mengusir Anda. Anda akan menjalani hukuman Anda di pengasingan, memungkinkan Anda untuk mengalami dunia fana dan dilahirkan kembali. Petik 2 Dengan mandat surga, dia dilucuti dari gelarnya, budidaya bela dirinya hancur, dan dia dibuang. Tragis, tragis, tragis. Setelah mendengar penghakiman, bangsawan dan pejabat mulai bersorak keras, yang abadi surgawi itu bijaksana. Wu Yu malah sangat tenang. Dia tidak menangis atau membuat suara apapun. Semua perasaannya ditekan di dalam hatinya. Jauh dilubuk hatinya, hatinya seperti gunung berapi yang mengamuk dengan lava yang bergolak. Ini adalah kebencian yang lahir dari tulang. Ini adalah takdir. Itu adalah takdirnya. Wu Yu tidak bisa menahan senyum pahit. Dia akhirnya mengerti. Sejak saya mencapai kondisi saya saat ini, tidak ada seorang pun di seluruh kerajaan ini yang berani melawan saya. Kecuali dia, surgawi abadi hautian. Ternyata dia adalah penghasut untuk adegan hari ini. Jika surgawi abadi hautian ingin aku mati, maka ini adalah takdir. Aku tidak bisa tidak mati. Hari ini, para dewa ingin membunuhku. Wu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Semua orang mengira dia sudah gila. Betapa tidak terkendali. Kurang sopan di depan dewa surgawi dan tertawa terbahak-bahak. Petik 2. Para pejabat tampak lebih kecewa pada Wu Yu. Kamu memalukan dong Yue Wu. Lingkungan dipenuhi dengan komentar yang sifatnya serupa. Wu Yu tidak keberatan. Dia merasa bahwa seluruh dunianya telah hancur. Mengapa dia harus repot dengan kata-kata berlebihan dari orang-orang di sekitarnya. Wu Yu, aku menganugerahkanmu serbuk pemutus roh. Memberikan. Kata ini benar-benar lelucon. Wu Yu dianugerahkan dengan hilangnya 10 tahun kultifasi pahit dan kehancuran mimpi besarnya. Semua itu akan lenyap seperti kepulan asap. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan menjadi cacat. Dia seharusnya menjadi kaisar pada hari berikutnya, namun semangatnya terputus. Jika seseorang melihat surgawi abadi Hao Tian, akan tampak seolah-olah dia agung dan mulia. Namun di dalam hati Wu Yu, makhluk abadi ini telah jatuh dari alasnya yang tinggi. Hao Tian hanyalah orang terkuat di kerajaan ini. Tampaknya kerajaan selalu hanya miliknya. Petik 2 Setelah menelan bubuk pemutus roh, 10 tahun kerja kerasnya, mimpi yang dia pegang, semuanya berubah menjadi debu. Larut malam. Wu Yu telah dengan tenang dikirim untuk dibuang. Dia akan menjadi perisai daging, umpan meriam belaka. Dengan perawakannya, itu akan menjadi keajaiban jika dia bisa bertahan hidup hanya selama 10 hari. Kamu. Tiba-tiba, suara yang akrab namun hangat terdengar. Dalam kereta tahanan yang dingin, Wu Yu yang sekarat membuka matanya. Seorang gadis mengguncang kereta. Matanya memerah dan wajahnya berlinang air mata. Wu kamu. Wanita bermartabat ini adalah kakak perempuan Wu Yu. Dia telah dijuluki, putri yang riang. Meskipun mereka bukan dari ibu yang sama, Wu Yu selalu menghormati dan mencintainya. Dia adalah orang yang paling mengerti Wu Yu di seluruh kerajaan. Ibu Wu Yu telah meninggal muda, meninggalkan dia dengan hanya Wu Yu sebagai satu-satunya kerabatnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Wu Yu gemetar dalam dingin tanpa daya. Dia menangis tanpa henti, hatinya sangat sakit, seolah-olah dia telah dipotong dengan pisau. Kaka, hasil hari ini bukan dari perbuatanku sendiri. Itu karena surga ingin menghukumku. Apakah kamu mengerti? Tangan Wu Yu terulur dari dalam sangkar, dengan erat menggenggam tangan pucat Wu Yu. Dia tidak takut dengan dinginnya musim dingin, tetapi bisa merasakan kehangatan yang datang dari Wu Yu telah menyebabkan Wu Yu yang tenang robek. Aku tidak mengerti apa yang terjadi, tapi aku percaya padamu. Wu Yu dengan menyakitkan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu sudah cukup, saya selalu memiliki hati nurani yang bersih. Namun, surga tidak adil. Jangan bersedih. Di kehidupanku selanjutnya, aku ingin menjadi adikmu lagi. Wu Yu tiba-tiba gemetar. Serangan balik spirit suffering powder sangat kuat. Kehidupan selanjutnya. Kehidupan selanjutnya. Mendengar kata-kata itu, wajah Wu Yu menjadi pucat. Dia tersandung dan jatuh ke tanah. Pada titik ini, para prajurit yang bertanggung jawab atas kereta berteriak keras dan kereta itu dibawa pergi. Roda-roda kayu kereta itu menabrak trotoar batu, membuat suara kaka, seperti detak jantung seseorang. Melihat ke belakang, meskipun Wu Yu berusaha mengejar kereta, dia lemah dan tidak bisa mengikuti. Akhirnya, kereta meninggalkannya. Huala. Tiba-tiba, badai salju turun. Dari atas, kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke kota. Itu adalah malam musim dingin yang sangat indah. Bahkan ada beberapa bintang di langit, seolah-olah mereka adalah mata surga, mengawasi penduduk. Seluruh tubuh Wu Yu tertutup salju saat ia secara bertahap meninggalkan wilayah kerajaan Dong Yue Wu. Bab 02, 3000 Kerajaan Abadi Dong Seng Divine Continent, 3000 Kerajaan Abadi Setiap kerajaan dari 3000 kerajaan abadi memiliki pelindung abadi yang ditempatkan di sana. Kerajaan Dong Yue Wu adalah salah satunya. Larut malam, ibu kota Wu, kota kekaisaran, kamar resmi harem. Di kedalaman aulah istana selir kekaisaran si, para pejabat telah tersebar. Hanya ada satu lilin merah menyala di seluruh aulah istana. Nyala api berkedip-kedip, menambahkan sedikit nuansa hantu pada bayangan orang-orang di dinding. Selir kekaisaran si sudah mengenakan pakaiannya. Wajahnya yang menggoda tidak lagi terlihat menyedihkan tetapi memiliki pesona yang dingin. Matanya dalam dan tak terduga, namun orang bisa melihat bahwa mereka menyembunyikan sedikit kebahagiaan. Terima kasih, guru yang terhormat, untuk semua yang telah terjadi hari ini. Selir kekaisaran si berlutut di tanah, dengan tulus bersujud. Kamu adalah muridku. Membuang seorang kaisar dan putra mahkota hanyalah masalah kecil bagiku sebagai seorang kultifator bela diri. Ini tidak layak disebut. Beri tahu orang-orang tentang perintah saya besok. Biarkan Yuan Hao menjadi orang yang naik tahta. Petik 2. Selir kekaisaran si adalah satu-satunya di aulah istananya. Ketika Heavenly Immortal Houtian memberikan dekretnya, tidak ada yang tahu dari mana suaranya berasal. Ketidakpedulian yang mendalam bisa dirasakan dari kedalaman suara itu. Yuan Hao adalah putra tertua selir kekaisaran si. Terima kasih, guru yang terhormat. Si R pasti akan dengan setia memenuhi semua kebutuhanmu. Tubuh halus selir kekaisaran si bergetar sedikit, pupilnya yang cantik juga goyah. Bagaimanapun, Yuan Hao adalah darahku. Meskipun dia tidak memiliki bakat untuk menjadi seorang kultifator bela diri, dia tidak bisa menjadi individu yang biasa-biasa saja selama sisa hidupnya. Menjadi seorang kaisar dunia fana adalah tepat. Petik 2. Jika kata-kata ini disebarkan, mereka pasti akan mengejutkan dunia. Putra tertua selir kekaisaran si, Yuan Hao, sebenarnya adalah putra surgawi abadi Houtian. Hubungan antara keduanya benar-benar kacau. Tuan yang terhormat, saya masih merasakan sedikit kekhawatiran. Bahwa Wu Yu telah menjadi pemberontak sejak muda. Dia memiliki banyak sarana yang dia miliki. Meskipun budidaya bela dirinya telah lumpuh dan dia telah dibuang ke garis depan sebagai hukuman, saya khawatir dia masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Mata selir kekaisaran si berkilauan dengan cahaya merah dengan latar belakang cahaya lilin. Kamu bisa tenang. Saya sudah mengirim Yuan Qing untuk membuangnya. Anda dapat yakin, dia tidak akan hidup melewati hari esok. Setiap kali saya bertindak, saya tidak pernah meninggalkan harapan untuk bencana. Kakak senior Yuan Qing. Selir kekaisaran si bergidik sebentar. Bahkan dia takut pada wanita itu. Di dalam istana Dong Yue Wu, orang terkadang menghilang di malam hari. Ada desas-desus bahwa seekor ular besar akan muncul dan menelan orang utuh. Kaca, kaca. Dia pasti tiba di jalan pegunungan. Kereta penjara bergetar hebat. Serbuk pemutus roh sudah berlaku selama satu malam. Itu hampir sepenuhnya melumpuhkan fondasi Wu Yu. Lima tingkatan pertama jalan bela diri dari alam langit adalah menempa otot, memoles tendon, memperbaiki tulang, memperkuat jeroan, dan mengubah darah. Setelah melalui perubahan darah yang menantang surga, Wu Yu sudah memiliki kekuatan lima puluh kuda perang. Dia sering bergegas ke pertempuran sendirian, menangkap pemimpin mereka dengan cepat dan memenangkan pertempuran. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, sampai sekarang, otot, tendon, tulang, dan jeroannya semuanya telah terbuang sia-sia. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menaklukkan ayam. Dia memaksa matanya terbuka. Fajar seharusnya sudah dekat, namun matahari belum terbit. Dia diselimuti kegelapan. Ada sekitar seratus tentara yang mengawal Wu Yu ke daerah perbatasan. Seorang kapten prajurit berkulit gelap, tinggi, dan besar duduk di samping Wu Yu, ekspresinya diam dan tidak berubah. Kereta terus bergemuruh saat bergerak. Segera, rombongan memasuki hutan kecil. Pada saat inilah sesuatu terjadi. Wu Yu terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Jalan beraspal batu di hutan itu sempit, sehingga para pengawal direntangkan menjadi arak-arakan yang panjang tapi tipis. Langit tidak sepenuhnya cerah dan sulit untuk melihat apa yang ada di depan. Ada bau amis dan busuk. Bau ini mengingatkan Wu Yu saat dia pergi berperang dengan kerajaan tetangga. Musuh telah menggunakan harta untuk memikat iblis untuk membunuhnya. Di medan perang, dia mampu bereaksi tepat waktu dan malah memukul iblis tersebut. Ketika kembali ke bentuk aslinya setelah kematian, dia menyadari itu adalah iblis laba-laba. Setan. Hanya iblis yang memiliki aroma seperti itu. Ular. Ular. Ceritan tragis dan sedih terdengar dari depannya. Seluruh pengawal telah jatuh ke dalam kekacauan. Itu hanya binatang buas. Jangan takut. Ikuti aku dan mari kita matikan. Kata Kapten Tabah yang duduk di sebelah Wu Yu. Dia menghunus pedang dan perisainya, mengatur ulang para prajurit sebelum bergegas ke depan untuk membunuh binatang itu. Kapten berhasil mengendalikan situasi. Namun, tangisan tragis tidak berhenti. Bahkan, jeritan itu tampaknya menjadi lebih menyedihkan. Setan itu cukup cepat. Pada saat Wu Yu mampu berdiri dan melihat apa yang sedang terjadi, pupil matanya menyusut. Dia bisa melihat apa yang sedang terjadi. Ini adalah ular besar berwarna hijau. Panjangnya lebih dari lima puluh kaki. Tubuhnya setebal batang pohon dan memiliki lidah sepanjang tiga kaki. Taringnya yang tajam meneteskan racun hitam yang bahkan bisa membakar batu. Itu diselimuti dengan aura iblis yang tebal dan terlihat sangat menakutkan. Menyembur. Saat ular hijau bergegas menyeberang, banyak tentara mengacungkan tombak mereka dan mengayunkannya, tetapi bahkan tidak ada bekas yang tersisa di tubuhnya. Jelas bahwa iblis ular telah mengembangkan esensinya. Itu dengan kejam menggigit dan mengamuk. Dalam kelompok yang terdiri dari seratus tentara, beberapa telah ditelan utuh, beberapa telah dicabik-cabik, dan beberapa telah dijatuhkan lebih dari seribu kaki, tulang-tulang mereka hancur menjadi debu. Lari, lari. Dalam waktu singkat ini, kenyataan telah berubah menjadi neraka. Bahkan kapten itu telah ditelan seluruhnya oleh iblis. Hanya ada lima belas tentara yang tersisa, semuanya berlari untuk hidup mereka. Sisanya telah dihancurkan oleh ular, ditinggalkan sebagai tumpukan darah kental. Itu mengawasiku. Uyu tiba-tiba menyadari bahwa bahkan ketika iblis itu mengamuk, fokusnya selalu tertuju padanya. Jadi, ketika yang selamat melarikan diri, iblis itu tidak mengejar. Sebaliknya, perlahan-lahan merayap ke arah Uyu, dengan jelas menunjukkan niatnya. Di antara langit dan bumi, ada manusia fana dan ada makhluk abadi yang turun ke bumi. Seringkali, makhluk abadi hanya akan turun untuk membunuh iblis. Pada saat yang sama, ada binatang buas yang dapat menyerap esensi langit dan bumi dan dapat berkultivasi menjadi iblis. Makhluk-makhluk ini akan membahayakan manusia, dan ular ini kemungkinan besar salah satunya. Jelas bahwa itu telah hidup cukup lama. Saat iblis ular mendekat, bau amis menyerang Indra Uyu. Itu sangat menjijikan. Hah! Namun pada saat ini, Uyu tidak akan pernah membayangkan bahwa iblis ini akan berubah tepat di depan matanya. Ular hijau besar itu mulai menyusut. Daging dan kulitnya mulai berubah, akhirnya berubah menjadi wanita berjubah hijau tepat di depan matanya. Rambutnya terurai ke belakang seperti air terjun, wajahnya panjang dan sempit dengan dagu yang tajam. Ujung luar matanya sedikit terangkat dan sosoknya lentur. Namun, dia masih memiliki aura ular, menanamkan rasa takut pada semua orang. Wan King Uyu mengenalinya. Dia adalah salah satu murid surgawi abadi haotian. Dia sering ditemukan di sisinya. Melihatnya sangat mengejutkan bagi Uyu. Satu-satunya peran surgawi abadi haotian, pelindung abadi kerajaan Dong Yuewu, adalah untuk membunuh semua iblis dan iblis. Siapa yang tahu bahwa dia benar-benar membesarkan seekor ular iblis? Saya tahu bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, 1368 individu telah menghilang secara misterius di kerajaan. Semua penyelidikan tidak memiliki petunjuk dan tidak ada bukti yang dapat ditemukan. Sepertinya mereka semua dimakan olehmu, Wan King. Namun, Uyu mengerti bahwa sejak Wan King muncul, dewa surgawi haotianlah yang ingin membunuhnya. Wan King mendarat di kereta penjara. Aura gelap dan iblis yang meresap terasa seperti tentakel yang menggeliat di kulit Wu Yu. Kita bertemu lagi, Wu Yu, Wan King berbicara saat dia menjentikkan lidahnya yang cerah, merah, bercabang, membasahi bibir merah gelapnya saat mata hijau gelapnya membubuhkan tatapan mematikannya pada potongan lesat di depannya. Melihat Wu Yu yang tanpa emosi, dia tersenyum muram. Hari ini adalah hari kematianmu. Anda harus berterima kasih kepada Tuhan saya yang terhormat. Dia memberimu kesempatan untuk bertemu ayahmu di mata air kuning. Untuk membunuhnya secara diam-diam, dia menyanyiakan beberapa pil dari Tuanku yang terhormat. Oh! Tidak heran jika ayahnya, di masa mudanya, kesehatannya tiba-tiba memburuk dan bahkan meninggal dalam waktu setengah tahun. Wu Yu merasakan kebencian yang sangat besar terhadap mereka karena membunuh ayahnya. Akan ada dendam berdarah. Gunung api kebencian yang mengamuk dengan ganas melonjak di dalam dirinya. Hao Tian, selir kekaisaran si, dua itu. Itu tidak aneh sama sekali. Ayahnya adalah kaisar, jadi dia memiliki banyak istri dan anak. Akibatnya, mereka yang bisa menerima kasih sayang dan cintanya terbatas. Namun, ayahnya tetaplah ayahnya. Dia telah berdiri teguh ketika dia membuat keputusan untuk menjadikan Wu Yu sebagai putra mahkota. Ini juga karena cinta. Kasihannya. Tidak ada cara untuk membalas kebaikan ini. Wan King tidak menunjukkan belas kasihan. Mati. Kedua tangannya terulur untuk mencabik-cabik Wu Yu. Dengan kekuatan iblisnya, dia pasti memiliki setidaknya 5.000 kg kekuatan. Itu lebih dari cukup untuk menghancurkannya. Binatang jahat. Tiba-tiba, raungan bisa terdengar dari langit. Sebuah cahaya kemasan melengkung. Seorang kultifator bela diri. Dalam waktu singkat ini, wajah Wan King berubah. Tanpa sepatah kata pun dan tidak lagi peduli dengan Wu Yu, dia menggunakan kecepatannya yang luar biasa dan bergegas ke tengah hutan, melarikan diri untuk hidupnya. Di dekatnya ada sungai besar, dan dia dengan cepat menyelam ke dalamnya, bersembunyi di dalamnya. Seluruh tubuh Wan King menggigil ketakutan saat dia berlari. Perubahan mendadak dalam menghadapi kematian telah membuat Wu Yu yang tegas merasa sangat terkejut. Sua. Seorang abadi telah muncul di depan Wu Yu. Dia memiliki rambut hitam yang terbang tertiup angin, matanya dalam dan tak terduga. Dia tampak seperti pria parubaya dan sangat tampan. Setelah diperiksa lebih dekat, pedang ki terlihat meliup-liup di dalam matanya serta melingkari tubuhnya, menyebabkan tanah dan kotoran di sekitarnya bergetar. Dia menggenggam pedang panjang emas yang tampak sangat menakutkan. Meskipun yang abadi itu cukup jauh, Wu Yu bisa merasakan pedang ki yang bisa menembus langit. Aku benar-benar membiarkan binatang iblis itu melarikan diri. Itu pasti akan menyebabkan bencana. Yang abadi mengamati empat arah, ki pedangnya berfluktuasi. Harapan. Wu Yu tiba-tiba bereaksi. Wan King telah melarikan diri dan seorang abadi ada di sini. Dia telah berhasil kembali dari pintu kematian. Bab 03, Jin dan abadi. Abadi itu secara alami melihatnya. Dia mengarahkan jarinya ke kereta tahanan dan kereta itu hancur seketika. Meskipun terluka parah dan merasa lemah di sekujur tubuhnya, Wu Yu masih bersikeras untuk terhuyung-huyung menuruni kereta tahanan menuju keabadian itu. Dia memberikan beberapa kautau keras dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengatakan, Immortal, Heavenly Immortal. Nama saya Wu Yu dan saya putra mahkota kerajaan Dong Yue Wu. Saya dijebak dan telah mendarat dalam keadaan seperti itu. Saya dengan tulus memohon Immortal untuk mengambil saya sebagai murid Anda. Dia mengangkat kepalanya dan melihat yang abadi menatapnya dengan diam, tidak mengungkapkan emosi sedikitpun. Tolong terima aku sebagai muridmu. Aku akan mendedikasikan hidupku untukmu untuk membalas rasa terima kasih ini. Setelah melalui bencana besar dan ingin membalas dendam atas kematian ayahnya, untuk melumpuhkan dia, dan untuk nyawa yang tak terhitung jumlahnya dari warga biasa kerajaan, Wu Yu saat ini berada di titik terendah dalam hidupnya. Jika pendeta tahu ini bersedia membantunya, Wu Yu pasti bersedia menggunakan hidupnya untuk membalasnya. Dia selalu seperti ini, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Demikian pula, jika dia berhutang budi kepada orang lain, dia juga akan melunasinya sepenuhnya. Tuan yang terhormat, murid Wu Yu memberi hormat kepada guru. Dengan ini saya bersumpah bahwa saya akan tetap menghormati guru sepanjang hidup saya dan pasti akan membalas kebaikan yang Anda tunjukkan kepada saya ini. Dia tahu bahwa jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan memiliki harapan yang tersisa untuk hidupnya. Abadi ini mungkin terkejut dengan sikapnya. Fondasi Anda tidak buruk dan Anda mungkin bisa mengembangkan dao abadi. Sayang sekali Anda terkena bubuk pemutus roh. Tidak ada harapan untuk kultivasi bela diri dalam hidup Anda, jadi saya tidak dapat menerima Anda sebagai murid saya. Untuk menjadi murid saya, Feng Shueya, Anda harus memiliki bakat yang memenangkan setidaknya 100 ribu orang, kata yang abadi dengan dingin. Situasi ini menyerang Wu Yu seperti sambaran petir. Dia sudah mengharapkan ini sejak lama. Namun, dia bukan seseorang yang akan menyerah begitu saja. Selama Imortal bersedia untuk menjaga saya di sisi Anda, saya bersedia melakukan apapun untuk Anda. Berbicara sampai di sini, kesadaran Wu Yu sudah kabur. Petik 2 Serbuk pemutus roh benar-benar membuat semangat seseorang terputus dan lemah. Kamu menderita efek dari spirit suffering powder. Namun, saya, Feng Shueya, tidak mau terlibat dalam masalah manusia. Lupakan saja, aku akan membiarkanmu memasuki sekte abadiku dan menjadi pelayan untuk Yan Li. Saat masih dalam keadaan grogi, Wu Yu bisa merasakan bahwa dia sedang dibawa oleh awan dan terbang menembus kabut. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Dewa Surgawi Haotian. Saya melakukannya. Bahkan dalam keadaan tidak sadar, Wu Yu mengungkapkan senyuman. Ayah! Ini adalah suara dari pembakaran dan derak kayu bakar. Itu semakin keras dan lebih keras. Haotian Surgawi abadi. Jalan itu, selir kekaisaran si. Dalam ledakan keras, Wu Yu terbangun dengan keringat. Dia duduk dari tempat tidur dan menatap sekeliling. Itu adalah mimpi. Mengingat kembali, mengingat bahwa dia masih hidup meskipun berada dalam situasi yang berbahaya sebelumnya, yang abadi pasti telah membawanya ke sekte abadi. Wu Yu melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa dia berada di gubuk kayu. Pondok kayu ini sangat sederhana, tetapi rapi dan bersih. Ada satu set teh, meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Di tengah ruangan, ada perapian. Ini memberi Wu Yu sedikit kehangatan di tengah musim dingin yang dingin. Wu Yu menarik napas dalam-dalam. Terlepas dari kenyataan bahwa tubuhnya masih lemah, Wu Yu merasa sangat nyaman. Dia memperhatikan bahwa ada sesuatu yang berbeda di udara tempat ini yang menyehatkan hatinya. Seperti yang aku pikirkan, ini adalah ki spiritual. Ini jelas bukan tempat di dunia fana. Energi spiritual tidak bisa begitu padat di sana. Jika saya bisa berlatih kultivasi di tempat ini sejak muda, saya akan mencapai tingkat ke-7 dari kultivasi bela diri, atau bahkan tingkat ke-8 sekarang. Dia merasakan kegembiraan di hatinya. Ini pasti sekte abadi. Namun, pikirannya sudah matang dan dia tahu bahwa dia menderita oleh bubuk pemutus roh. Dia ingat bahwa yang abadi ingin menjadikannya pelayan untuk melayani, Yan Li. Itu harus mencakup pemeliharaan binatang, pembersihan, pemotongan kayu bakar, penyiraman bunga. Dan tugas lainnya, bubuk. Suara langkah kaki datang dari luar gubuk, dan tak lama kemudian pintu berderit saat didorong terbuka dengan ringan. Wu Yu mendonga dan melihat bahwa itu adalah pria tua yang bungkuk. Tubuhnya kurus dan kepalanya lebih pendek dari Wu Yu. Dia memiliki rambut keperakan, kerutan menyebar di seluruh wajahnya, dan mata keruh. Pria tua itu memasang wajah serius padanya dan sepertinya tidak menyukai Wu Yu. Kamu akhirnya bangun. Cepat, bangun, ganti baju, dan lakukan tugasmu. Pria tua itu sangat tegas dan menatap Wu Yu dengan matanya yang suram. Ini membuat punggung Wu Yu merinding. Wu Yu mengamatinya dan memperhatikan bahwa lelaki tua itu mengenakan sesuatu yang diikat dengan benang merah di lehernya. Benda ini adalah batang logam sepanjang 2 inci. Di kedua tepinya, warnanya emas dan terasa seperti terbuat dari emas. Di tengah, itu hitam dan sepertinya terbuat dari logam hitam. Ini adalah sekte abadi. Karena Anda di sini, Anda harus tinggal di sini seumur hidup Anda. Untuk bertahan hidup di tempat ini, Anda harus mengetahui aturan sekte ini. Karena eselon atas telah mengatur agar Anda berada di sini, Anda harus bekerja dengan rajin. Jangan sering-sering bicara, ikuti aturan, dan jangan buat masalah untukku. Pria tua itu melemparkan pakaian biru tua ke Wu Yu sebelum menuju ke kamar sebelah. Wu Yu secara kasar dapat memahami situasi setelah mendengar kata-kata ini. Seharusnya yang abadi telah mengaturnya untuk berada di Yan Li untuk menjadi pelayan. Setelah itu, dia ditugaskan kepada lelaki tua itu, yang akan memimpinnya, untuk melakukan pekerjaan. Orang tua ini sepertinya tidak terlalu menyukaiku, ya. Karena Wu Yu masih merasa bingung, dia segera bangkit dan berganti pakaian baru. Efek dari serbuk pemutus roh telah hilang dan dia merasa lebih waspada. Namun, tubuhnya yang babak belur seperti tanaman layu, melemah dan penuh lubang. Beberapa saat kemudian, lelaki tua itu keluar dari kamar samping. Dia mengeluarkan semangkuk sup yang masih panas dan memberikannya kepada Wu Yu. Minumlah. Wu Yu lahir di istana dan bisa tahu dengan satu pandangan bahwa sup ginseng telah dibuat dengan ginseng yang sangat tua yang pasti sangat berharga. Hanya ada mereka berdua di gubuk itu. Jelas, lelaki tua itu membuat ini khusus untuknya. Berdasarkan ini, lelaki tua itu seharusnya menjadi tipe yang tampak dingin secara eksternal tetapi baik secara internal dan dia tidak membencinya. Terima kasih, Paman Tua. Nama saya Wu Yu. Bagaimana saya harus menyapa Anda? Dia harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Wu Yu memiliki keinginan yang kuat untuk melihat sekte abadi milik legenda ini. Kamu bisa memanggilku Sun Wudao, kata lelaki tua itu sambil bergegas untuk mempercepatnya. Paman matahari, Wu Yu menghabiskan semangkuk sup ginseng dengan cepat dan langsung merasa lebih segar. Kelelahan besar selama periode waktu ini juga telah menerima beberapa pengisian. Ini pasti obat spiritual dari sekte abadi agar memiliki efek seperti itu. Pertahankan. Pada saat ini, Pak Tua Sun Wudao telah membuka pintu rumah dan melangkah keluar. Wu Yu mengikuti di belakang dengan cepat. Bagaimanapun, dia berhutang budi padanya karena telah merawatnya. Karena itu, wajar baginya untuk mendengarkan instruksi lelaki tua itu. Setelah Wu Yu melangkah keluar dari pintu dan melihatnya, dia langsung terkejut. Saat itu musim dingin, jadi ribuan gunung seharusnya tertutup lapisan salju putih yang tebal. Namun, apa yang ada di depannya adalah hutan hijau subur yang tak terbatas dan puncak gunung tak berujung yang diselimuti kabut abadi. Di tengah kabut abadi, samar-samar orang bisa melihat istana dan pavilion yang megah, luas, dan indah yang tak terhitung jumlahnya. Istana di ibu kota Wu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan beberapa dari mereka. Ini hanya setara dengan tanah abadi. Seperti yang selalu dibayangkan Wu Yu, istana di surga seharusnya seperti ini. Wu Yu saat ini berada di tengah gunung yang tinggi, subur, dan hijau. Ada beberapa jalur kerikil di sekitarnya yang memanjang ke puncak dan kaki gunung. Sun Wudao sedang berjalan di salah satu jalan kerikil menuju kaki gunung. Wu Yu mengikuti di belakang. Saat dia menginjak kerikil yang tertutup lumut, kis spiritual di sekitarnya membanjiri dirinya. Tiba-tiba, dia merasa seperti berada di surga dan telah melampaui dunia material. Tanah abadi. Menjadi pertama kalinya di tempat ini, Wu Yu merasa gelisah. Sun Wudao berjalan cepat di depan dan berkata, Sebelum kita menuju ke Immortal Beast Garden, saya hanya akan menjelaskannya kepada Anda sekali. Sekte abadi kami adalah sekte abadi untuk pembudidaya. Namun, itu sedikit unik dibandingkan dengan yang lain. Ini karena berbagai teknik dao di tempat ini semuanya berhubungan dengan pedang. Oleh karena itu, kami dikenal sebagai penggarap pedang. Sekte abadi kami memiliki nama yang mendominasi, Sekte Pedang Surgawi. Petik 2. Surgawi, di seluruh langit. Itu memang mendominasi. Hanya dengan sebuah nama, aura bergolak, membuat Wu Yu mengingat pedang emas pemimpin sekte. Aura dari pedang itu memang bisa menyapu langit. Sekte Pedang Surgawi terbentang di berbagai kerajaan. Sekte kami terletak di Pegunungan Bipo, yang memiliki ki spiritual terpadat di berbagai kerajaan. Seluruh Pegunungan Bipo berukuran setengah kerajaan. Di dalamnya, ada banyak pembudidaya yang berlatih kultivasi. Tujuan mereka adalah untuk menjadi Immortal of the Heavens, yang benar-benar abadi. Manusia tidak diizinkan masuk ke Pegunungan Bipo. Di mata manusia dari beberapa kerajaan, Pegunungan Bipo setara dengan Istana Surgawi. Dan Anda saat ini berdiri di gunung yang dikenal sebagai Puncak Yanli, yang terletak di dalam Pegunungan Bipo. Setelah mendengar kata-kata ini, Wu Yu menjadi sedikit gelisah. Jadi begitulah. Jadi sekte abadi yang nyata terlihat seperti ini. Sun Wu Dao melanjutkan, kamu harus tahu bahwa sekte Pedang Surgawi sangat besar. Di antaranya, pemimpin tertinggi adalah pemimpin sekte kami. Dia juga yang kamu temui sebelumnya. Kami biasanya tidak bisa melihatnya di sekitar dan dia adalah orang yang paling kuat, yang dikenal sebagai Jin dan Immortal. Saya pikir dia hampir menjadi abadi nyata sekarang. Di bawahnya, ada berbagai tetua dan pembudidaya senior lainnya. Petik 2. Jadi orang yang menyelamatkannya sebenarnya adalah pemimpin sekte tertinggi. Selain itu, ada juga berbagai murid. Di antaranya, yang paling berharga dari semuanya adalah murid inti. Setelah murid inti, itu akan menjadi murid eksternal. Jumlah murid eksternal beberapa ratus kali lebih tinggi daripada murid inti. Petik 2. Yang benar adalah bahwa di dalam pegunungan Bipo, kami, para pelayan, adalah yang paling umum. Para pembudidaya biasanya sibuk dengan latihan mereka, sementara kami bertanggung jawab atas makanan mereka, membersihkan rumah, memberi makan binatang abadi mereka, menanam ramuan spiritual, membersihkan istana, dan banyak tugas lainnya. Seorang murid inti akan memiliki setidaknya 100 pelayan, sementara murid eksternal akan memiliki 10 pelayan. Petik 2. Uyu sangat berterima kasih kepada Sun Wudao. Tidak hanya dia merawatnya, dia bahkan memberinya pengantar ke dunia abadi yang nyata. Ingat semua ini. Pada titik ini, Sun Wudao menoleh sebelum menekankan setiap kata. Sebagai seorang pelayan, kita harus mengikuti prinsip panduan, jangan pernah menyinggung perasaan abadi. Bahkan tidak menyinggung murid eksternal. Kalau tidak, kita bisa memancing bencana. Ini tidak hanya tentang Anda, saya juga akan terpengaruh. Anda harus mengukir ini dalam pikiran Anda. Uyu dibesarkan di istana, jadi dia tahu bagaimana memposisikan dirinya. Terus terang, di sekte pedang surgawi, dia berada di level terendah. Itu benar-benar kebalikan dari posisinya ketika dia masih di kerajaan Dong Yue Wu. Jangan demoralisasi. Bahkan para pelayan memiliki beberapa harapan. Mayoritas pelayan adalah anak-anak kecil dengan bakat yang hampir tidak memenuhi syarat yang dibawa kembali oleh para pembudidaya dari dunia fana. Saya juga dibawa ke tempat ini karena ini di masa lalu. Di tempat ini, seseorang dapat memahami kultivasi dan memiliki kesempatan untuk berlatih gerbang pencerahan Buddha. Jika bakat Anda memang hebat dan Anda dapat mencapai tingkat ke-6 alam pemurnian tubuh pada usia 15 tahun, Anda juga dapat menjadi murid sejati dari sekte pedang surgawi dan memiliki kesempatan untuk benar-benar menjadi abadi di masa depan dengan melewati beberapa penilaian. Saya kebetulan melewatkan tenggat waktu setahun dan tidak bisa memasuki sekte abadi dan mengambil jalan keabadian. Sun Wu Dao tampak enggan menerima ini. Saat dia berbicara tentang ini, ekspresinya berubah serius karena dia mungkin mengingat sesuatu dari masa lalu. Wu Yu hanya ingat satu poin kunci, selama dia bisa mencapai tingkat ke-6 alam pemurnian tubuh pada saat dia berusia 15 tahun, dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki sekte abadi. 15 tahun, 15 tahun. Dia berusia 15 tahun sekarang dan akan berusia 16 tahun dalam 2 bulan lagi. Dia akan selamanya kehilangan kesempatan ini. Sayang sekali aku lumpuh. Wu Yu mengepalkan tinjunya dengan erat. Kalau tidak, dia pasti akan memperjuangkan kesempatan untuk kesempatan ini. Jika dia tidak bisa menjadi abadi, bagaimana dia akan membunuh yang abadi? Saya lupa menyebutkan bahwa apa yang disebut alam pemurnian tubuh setara dengan apa yang disebut manusia fana sebagai alam langit. Tingkat ke-6 dari alam pemurnian tubuh kita akan setara dengan tingkat ke-6 dari alam langit. Jika Wu Yu tidak terkena spirit suffering powder, dia akan percaya diri dalam mencapai tingkat ke-6 hanya dalam beberapa hari. Sungguh memalukan, sungguh memalukan. Sama seperti Sun Wudao, dia selangkah lagi memasuki sekte abadi yang nyata. Setelah turun dari puncak gunung, mereka melintasi pegunungan dan segera tiba di gunung tinggi lainnya. Di atas tempat ini adalah tempat kamu akan bekerja di masa depan, Taman Binatang Abadi. Ikuti saya. Ya, binatang buah semacam apa yang ada di Taman Binatang Abadi. Wu Yu berpikir dalam hati. Saat dia mendaki gunung yang tinggi, Wu Yu mulai merasa sedikit lelah. Meskipun demikian, dia masih merasa agak bersemangat. Bagaimanapun, kejutan yang dia dapatkan dari sekte abadi ini benar-benar terlalu besar. Setelah memanjat lebih dari seribu anak tangga batu yang ditutupi lumut hijau, Taman Binatang Abadi akhirnya tepat di depannya. Namun, pada saat ini, setelah jeritan tajam, seekor binatang besar melayang ke langit tepat di depan Wu Yu. Di langit, burung raksasa seputih salju beterbangan. Panjangnya lebih dari 20 kaki ketika mereka melebarkan sayapnya, dan mereka memiliki bulu hitam dan putih dengan bintik-bintik merah kecil sebagai hiasan. Salah satu binatang terbang ini dengan jelas dapat mencabik-cabik harimau atau macan tutul. Menyipitkan matanya untuk melihat lebih dekat, Wu Yu mengidentifikasi mereka sebagai bango abadi yang tercatat dalam legenda. Di salah satu bango abadi duduk seorang gadis muda dengan gaun putih. Wu Yu hanya bisa melihat punggungnya. Sutra hijau dari gaunnya berkibar tertiup angin. Dia memiliki pinggang ramping dan kulit seputih salju. Menari dengan bango abadi adalah gambaran yang ada di benak Wu Yu tentang seorang gadis abadi di Istana Surgawi. Ini adalah jenis bentuk yang seharusnya dimiliki oleh seorang gadis abadi dari Istana Surgawi dan sama sekali berbeda dari norma-norma dunia fana. Dia merasa sedikit seperti Surgawi Abadi Hao Tian. Dia pasti abadi. Keabadian manapun dapat memberi Wu Yu kesan yang diberikan oleh Dewa Surgawi Hao Tian kepadanya. Ini juga cukup untuk menunjukkan betapa kuat dan luar biasa dia. Dan seharusnya ada cukup banyak murid yang mirip dengannya. Pada titik ini, Wu Yu dengan jelas memahami bahwa Surgawi Abadi Hao Tian bukanlah penguasa dunia ini. Di dunia ini, ada banyak orang yang benar-benar bisa menghancurkannya. Dia tidak abadi. Pada saat ini, gadis muda berbaju putih itu berbalik. Wajahnya halus dan dia benar-benar kecantikan yang tiada taranya. Namun, ekspresinya dingin dan matanya seperti kupu-kupu yang kehilangan napas. Sama seperti bagaimana hukum alam itu dingin, sebagian besar pembudidaya adalah sama. Turunkan kepalamu. Pada saat itu, Sun Wu Dao memukul kepala Wu Yu dengan keras. Ini adalah master puncak gunung Yanli, Surgawi Abadi Su Yanli. Tidak hanya dia murid utama, dia juga murid langsung dari pemimpin sekte. Di antara semua murid, otoritasnya mungkin yang tertinggi. Dia bukan seseorang yang bisa kamu lihat secara langsung. Wu Yu, ingat ini, di dalam sekte pedang Surgawi, kamu harus menundukkan kepala setiap kali kamu bertemu dengan makhluk abadi Surgawi. Sun Wu Dao menatapnya dengan mata terbakar. Turunkan kepalamu, atau kamu mati. Enam kata terakhir terus bergema di telinga Wu Yu. Dia tahu bahwa Sun Wu Dao sangat gugup. Jadi jalan para keabadian bahkan lebih kejam. Bab 04, Kematian Wu Yu Gunung Yanli, Taman Binatang Abadi Taman khusus ini adalah rumah bagi lebih dari 10 derek abadi. Bangau abadi ini adalah makhluk yang sangat mulia. Mereka menolak untuk makan apapun kecuali makanan lesat, dan bahkan bisa memakan harta abadi para pembudidaya bela diri. The Immortal Cran adalah jenis binatang spiritual. Itu memiliki garis keturunan binatang abadi sejati. Legenda mengatakan bahwa binatang abadi ini bahkan lebih kuat daripada iblis atau iblis. Mereka bisa melayang di langit, tidak terbelenggu ke bumi, dan cukup kuat untuk menjungkir balikkan lautan. Mereka sama kuatnya secara mistik seperti naga, burung phoenix, dan kilin. Sun Wu Dao? Siapa ini? Ketika Wu Yu tiba di taman, sekelompok besar individu tinggi dan kuat segera mengepung mereka. Mereka tampaknya tidak memiliki penampilan yang menyenangkan di wajah mereka. Orang-orang ini masih muda dan kuat. Selain itu, mereka telah ditempa dalam sekte abadi selama bertahun-tahun dan memiliki vitalitas dan energi yang tak terbatas. Jika orang-orang ini ditempatkan di dunia fana, mereka semua bisa menjadi jenderal berpangkat tinggi. Pikir Wu Yu dalam hatinya. Dia dipanggil Wu Yu. Dikatakan bahwa pemimpin sekte membawanya kembali dari perjalanannya. Sun Wu Dao adalah individu paling senior di sini, namun dia tidak dihormati sama sekali. Pemimpin sekte. Haha, jangan bercanda. Sekelompok pelayan mulai tertawa. Orang yang tampaknya memimpin kelompok itu kemudian berdiri. Karena dia adalah seseorang yang dibawa kembali oleh pemimpin sekte, maka dia pastilah seorang jenius yang tak tertandingi. Mengapa saya tidak mengujinya? Petik 2. Namanya Zhao Chuan, dan dia adalah kepala dari seratus pelayan aneh di Gunung Yanli. Dia berusia 30 tahun-tahun ini, di masa jayanya. Dikatakan bahwa dia berada di tingkat keempat dari alam pemurnian tubuh, memiliki kemampuan satu di tingkat penguatan Jeroan. Tidak. Sun Wu Dao menggunakan tubuhnya yang lemah dan kurus untuk melindungi Wu Yu sebelum berteriak. Dia diracuni di dunia fana dan telah lumpuh. Tolong jangan ganggu dia. Wu Yu tidak pernah membayangkan bahwa pada saat seperti ini, Sun Wu Dao akan melindunginya, bahkan tidak ragu untuk melawan kelompok pelayan ini. Wu Yu diam-diam memperhatikan kebaikan ini di dalam hatinya. Jika bukan karena Sun Wu Dao, dia mungkin akan dipukuli, terutama karena dia masih baru. Oh, ternyata itu sampah. Mari kita singkirkan hal-hal yang tidak menyenangkan terlebih dahulu. Terlepas dari apakah Anda sampah atau tidak, Anda harus melakukan pekerjaan Anda. Jika Anda melewatkan satu hal pun, Anda akan membayarnya dengan nyawa Anda. Saya, Zhao Chuan, bukanlah seseorang yang akan bersimpati dengan sampah. Selanjutnya, Immortal Su adalah orang yang memberi saya tanggung jawab merawat taman ini. Dia mempercayai saya, kata Zhao Chuan tanpa menahan diri. Bos Zhao, harap tenang. Jika dia melakukan sesuatu yang kurang, saya akan menebusnya sendiri, jawab Sun Wu Dao. Kamu akan, kamu sekantong tulang tua. Apakah kamu bahkan bisa? Zhao Chuan tersenyum dingin sebelum berbalik dan berteriak kepada kelompok itu. Saudara-saudara, Anda harus melakukan pekerjaan Anda dengan baik hari ini. Ada beberapa abadi yang akan berkunjung ke Immortal Su. Anda harus merawat derek abadi mereka dengan baik. Jika terjadi sesuatu, kamu harus membayar dengan nyawa anjingmu. Iya pak, seperti yang diperintahkan bos Zhao. Semua orang menjawab. Karena ada sesuatu yang penting yang harus dilakukan, Zhao Chuan tidak bisa diganggu untuk terus mengganggu pasangan itu lagi. Tidak lama setelah perintah Zhao Chuan, suara derek abadi bisa dia dengar di tengah kabut di langit. Beberapa bango abadi besar turun ke taman dan kemudian beberapa pemuda menurunkannya. Mereka semua tidak terlalu tua dan tampak seperti usia Wu Yu. Mereka semua mengenakan jubah indah yang terlihat lebih elegan daripada yang dikenakan bahkan oleh Kaisar. Laki-laki memiliki aura bangsawan yang mengesankan dan vitalitas yang tak terbatas. Betinanya sangat anggun dan memiliki kulit seputih salju. Mereka ceria dan berbicara dengan ringan. Mereka menginspirasi kecemburuan. Jika saya tidak menderita bubuk pemutus roh, saya mungkin bisa menjadi salah satu dari mereka. Wu Yu berdiri di sampingnya, dengan hormat menundukkan kepalanya, bahkan tidak berani menatap mereka secara langsung. Jika dia berani melakukannya, kemungkinan kelompok abadi ini akan mendisiplinkannya. Magang senior Su, kami di sini untuk mempelajari dao abadi darimu hari ini. Beberapa dari yang abadi tersenyum berjalan menuju istana Yanli. Rakyat jelata di sekitarnya tidak pantas mendapat perhatian mereka. Setelah para dewa pergi, Zhao Chuan mulai meneriakan perintahnya dengan keras. Jaga binatang buas dengan benar. Sun Wu Dao tidak banyak bicara dan langsung menunjukkan Wu Yu cara memberi makan dan merawat bangau abadi. Wu Yu telah memahami peraturan di sekitar tempat itu dan karenanya mulai rajin belajar dan melaksanakan tugasnya, semua untuk memastikan bahwa Sun Wu Dao tidak akan mendapat masalah lebih lanjut. Dalam sekejap mata, hari sudah malam. Su Yanli telah memberitahu bahwa pertemuan itu sudah berakhir, jadi semua orang abadi itu harus meninggalkan gunung. Wu Yu dan Sun Wu Dao seperti ayah dan anak, berbaring di atas batu besar berwarna biru untuk beristirahat. Wu Yu kemudian bertanya kepada Wu Dao tentang rincian sekte abadi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai hal mengenai sekte, kultivasi, dan Sun Wu Dao sendiri. Tiba-tiba, mereka mendengar seseorang berteriak panik. Keduanya segera bergegas. Ada imortal keren muntah dan buang air besar, tampak sangat mengamuk. Itu adalah bangau dari salah satu pengunjung. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang mulai panik. Bahkan Zhao Chuan gemetar ketakutan. Tepat pada saat inilah para dewa meninggalkan istana Yanli. Satu pandangan memberitahu mereka segalanya. Ling Erku, seorang pemuda tampan berlari keluar dari dalam kerumunan. Dia mengenakan jubah hitam dan putih dengan ornamen batu giyok di pinggangnya. Di punggungnya terdapat sebuah pedang panjang berhiaskan permata. Siapa yang merawat imortal kerenku? Pemuda tampan itu berteriak keras, terlihat sangat marah. Suaranya bergema di telinga semua orang. Sun Wu Dao hampir ketakutan sampai dia jatuh dari batu. Terus terang, tidak ada yang ditugaskan derek abadi dengan cara tertentu, dan semua orang memberi makan derek manapun yang tersedia. Selanjutnya, mereka semua terlihat sama, jadi siapa yang tahu siapa yang memberi makan yang mana? Selanjutnya, ini tidak ada hubungannya dengan penjaga. Mungkin sesuatu telah terjadi pada makanan yang diberikan kepada burung bangau. Wu Yu, itu kamu. Pada saat ini, Zhao Chuan yang berwajah pucat berteriak. Siapa Wu Yu? Nada bicara pemuda tampan itu berubah sedingin es. Tatapan semua orang bergeser dan mendarat tepat di Wu Yu. Wu Yu juga tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke sini, dia tidak tahu apa yang terjadi. Kamu pantas mati. Situ Jin, pemilik bangau, langsung mengacungkan cambuk. Tanpa sepatah kata pun, dia bergegas di depan Wu Yu. Cambuk itu diangkat dan, seperti sambaran petir, dicambuk ke bawah. Cambuk telah menyerang sebelum ada yang bisa mendengar apapun. Wu Yu sendiri belum melihat sesuatu terjadi, tetapi pakaian di dadanya tiba-tiba terbelah. Luka berdarah yang menakutkan muncul di tubuhnya. Dia dipukul terbang mundur oleh kekuatan serangan yang sangat besar dan menabrak batu biru, praktis setengah mati. Aku memberi makan bangau abadi, kata Sun Wudau sambil berdiri, matanya sedikit gemetar. Saat tekat Wu Yu akan memudar dan dia akan pingsan, dia mendengar kata-kata itu di ucapkan oleh Sun Wudau. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Sun Wudau akan membantunya, bahkan di saat krisis seperti itu. Kebaikan hari ini sangat terukir di hatinya. Kapanpun ada hubungannya dengan dia, dia tidak akan melibatkan orang lain atas tindakannya sendiri. Zhao Chuan ini telah melihatnya sebagai sampah dan ingin menggunakan Wu Yu untuk menyelesaikan masalahnya. Namun, ini adalah masalah Zhao Chuan dan Situ. Ini tidak ada hubungannya dengan Sun Wudau. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Wu Yu berjuang untuk berdiri. Dia tidak tahu dari mana kekuatan ini berasal, tetapi dia mendorong Sun Wudau menjauh. Ini adalah prinsip-prinsip yang dia jalani. Dia tidak bisa membiarkan orang lain menderita untuknya. Meskipun dia telah memasuki sekte abadi, dia tidak dapat mencapai mimpinya menjadi abadi. Bahkan ketika dia akan mati, dia ditakdirkan untuk selamanya menjadi individu yang biasa-biasa saja, ditakdirkan untuk melayani orang lain dan ditakdirkan untuk hidup sebagai seseorang dari peringkat terendah. Oleh karena itu, meskipun dia mendapat kesempatan kedua, Wu Yu tidak memiliki banyak harapan untuk menggulingkan takdirnya. Betapa beraninya, yang paling saya benci adalah melihat seseorang yang jelas-jelas tidak bisa menerima serangan lagi, masih bertindak seperti orang bodoh yang berani, kata Situ sambil tertawa dingin. Cambuk itu melengkung ke belakang dan menyerang tubuh Wu Yu seperti ular berbisa, mengoyak dagingnya dan membuatnya berantakan. Wu Yu menahan teriakan saat dia dipaksa berlutut. Dadanya terasa seperti terbakar, rasa sakit yang membakar dan menusuk. Lupakan, Wu Yu ini cacat. Bahkan jika dia mati, itu tidak akan mengubah apapun. Kami, di sisi lain, tidak bisa mati. Kami masih berada di puncak kehidupan kami dan masih bisa bekerja atas nama Immortal Su. Inilah yang dipikirkan sebagian besar rakyat jelata untuk menghibur diri mereka sendiri. Ini benar-benar menakutkan. Untung itu bukan Mei Erku. Kalau tidak, saya akan mati karena kesedihan. Sepertinya kemarahan Situ Jin dibenarkan. Para pelayan ini benar-benar layak untuk mati. Jika kita tidak membunuh seekor ayam untuk menakut-nakuti monyet, mereka benar-benar tidak akan patuh. Seorang wanita abadi berbicara. Kaca. Situ Jin keluar untuk membunuh seseorang. Cambuk itu kemudian mengenai tepat ke kepala Wu Yu, memecahkannya. Tepat pada saat ini, Wu Yu kehilangan semua kesadaran. Bab 05, Bima Sakti menekan harta karun logam surgawi. Larut malam. Mata sun wudau merah dan tubuhnya yang kurus berlutut di tanah. Di depannya terbentang kuburan yang baru digali tetapi tidak rapi. Garis-garis berdarah di tubuh Wu Yu telah dicuci bersih dan dia dibaringkan di atas tikar rumput, berbaring dengan damai di dalam kuburan. Wu Yu, meskipun kita adalah orang asing yang bertemu secara kebetulan, itu juga takdir. Untuk selanjutnya saya akan meninggalkan kepada Anda hadiah dari leluhur saya yang telah diturunkan selama ratusan tahun. Itu tidak lebih dari sepotong besi tua, tetapi ayah saya selalu mengatakan kepada saya untuk terus mewariskannya. Saya tidak pernah memiliki istri atau anak dan dengan demikian saya akan memberikan kepada Anda Bima Sakti yang menekan harta karun logam surgawi. Ketika kamu tiba di mata air kuning, dengan potongan besi tua ini, kamu setidaknya akan memiliki ingatan lain. Setelah itu, sun wudau melepaskan kalung tali merah yang menahan logam di tempatnya, melingkarkan kalung itu di leher Wu Yu, dan membiarkannya menempel di dadanya. Setelah bersujud tiga kali, dia mengisi kuburan dan menandainya dengan batu nisan kayu, kuburan putra mahkota kerajaan Dong Yue Wu, Wu Yu. Putra mahkota kerajaan Dong Yue Wu, dengan hidupnya yang terbatas, bersinar cemerlang. Sun wudau baru mengetahui gelar fana Wu Yu ketika mereka mengobrol sambil berbaring di atas batu biru. Paman mataharimu akan menjaga kuburanmu selama tujuh hari tujuh malam. Dikatakan bahwa setelah Su Yanli mendengar situasi ini, dia bahkan memarahi si Tu Jin. Dia membiarkan Sun wudau mengubur Wu Yu dan memastikan bahwa dia akan mengambil hari libur itu. Pada malam hari, Sun wudau bersandar pada batang pohon, menatap langit berbintang. Ke. Pada saat ini, batu nisan untuk Wu Yu jatuh. Apa yang sedang terjadi? Sun wudau ingat bahwa dia telah dengan kuat menanamkan batu nisan itu ke dalam tanah. Hu. Tiba-tiba, sebuah tangan terulur dari dalam kuburan. Sun wudau sangat terkejut sehingga dia mundur tiga langkah, wajahnya pucat pasih saat dia tersandung dan jatuh ke tanah. Kuburan itu terbalik tepat di depan matanya. Tangan lain keluar dari tanah, mendorong tanah menjauh. Wu Yu yang berwajah merah dan penuh semangat mulai memanjat keluar dari kubur. Dia menatap Sun wudau dengan mata terbelalak dan berbicara dengan nada malu. Paman Sun, aku belum mati. Mengapa Anda mengubur saya di kuburan ini? Aku benar-benar hampir mati lemas. Dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Namun, luka dari pemukulan sebelumnya masih ada. Ketika dia mencoba menggerakkan tubuhnya sebelumnya, dengan rasa sakit yang luar biasa dia bisa melakukannya. Kamu tidak mati. Sun wudau cukup terkejut. Dia tahu bahwa luka Wu Yu sangat serius, namun dia benar-benar tidak mati. Ini adalah keajaiban. Tentu saja, kamu tidak bisa mengambil nyawaku hanya dengan beberapa cambukan. Wu Yu merasa seolah-olah dia baru saja tidur sebentar. Itu bagus. Sun wudau berdiri dan tersenyum langka. Datang, ayo pergi minum untuk merayakan fakta bahwa kamu tidak mati. Sun wudau telah menyembunyikan labu anggur selama beberapa dekade. Meskipun dia telah menuangkan setengahnya ke kuburan Wu Yu, masih ada setengahnya yang tersisa. Mereka tidak akan kembali ke rumah sampai mereka mabuk. Setelah minum, mereka berdua berbaring di atas tanah hitam, menatap langit. Wu Yu, apakah kamu membenci situ Jin? Tanya Sun wudau. Aku benci dia. Saya ingin membunuhnya. Jawab Wu Yu terus terang. Sikap orang-orang abadi itu mengerikan. Mereka memperlakukan para pelayan seperti rumput. Hidup mereka bahkan tidak sama dengan derek abadi itu. Kamu tidak bisa membenci mereka. Anda tidak diperbolehkan untuk membenci mereka. Manusia fana tidak bisa menantang makhluk abadi. Wu Yu, tolong berjanjilah ini. Sun wudau berbicara dengan nada serius. Wu Yu tidak tahu bagaimana menjawabnya. Mereka adalah jenius dari surga. Mereka dilahirkan untuk memerintah kita. Kami hanya manusia biasa, hanya semut. Mereka dapat dengan mudah menekan kita sampai mati. Jadi, kita pasti tidak bisa membenci mereka. Semakin kita membenci mereka, semakin kecil kemungkinan kita untuk hidup. Oke. Sun wudau telah merawatnya ketika dia pingsan selama beberapa hari. Bahkan hari ini, dia telah mencoba untuk melindunginya dari pelayan lain. Dan ketika dia dijadikan kambing hitam, dia juga mencoba untuk menggantikannya. Semua tindakan kebaikan ini telah terukir di hati Wu Yu. Karena itu, Wu Yu tidak ingin membiarkannya mengkhawatirkannya lagi. Saya berada di puncak menjadi abadi selama tahun itu. Jika aku berhasil, maka aku tidak akan menyesali ini seumur hidupku, kata Sun wudau sambil menatap langit, mendesah sedih. Ini adalah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Namun, ini juga penyesalan Wu Yu saat ini. Dia bisa berempati dengan perasaan ini. Dia sangat dekat untuk menjadi abadi juga. Dimana Bima Sakti menekan harta karun logam surgawi. Sun wudau berkata sambil menatap dada Wu Yu dengan sangat heran. Wu Yu kemudian menyadari bahwa meskipun tali merah masih melingkari lehernya, potongan kecil logam yang digantung itu telah hilang. Mungkin jatuh ke kuburan, ayo cari. Mereka berdua mencari cukup lama tetapi tidak dapat menemukan apapun. Sepotong kecil logam itu benar-benar menghilang. Setelah itu, saat mereka berdua ambruk di lantai karena kelelahan, Sun wudau tersenyum pahit. Lupakan saja, lagi pula itu adalah sepotong besi tua. Bahkan jika kita kehilangannya, maka jadilah itu. Lagi pula, kamu masih hidup. Itulah yang penting. Wu Yu juga kelelahan setelah pencarian itu. Dengan langit sebagai selimutnya dan tanah sebagai tempat tidurnya, dia tertidur. Dalam mimpinya, dia memimpikannya pilar raksasa yang membentang ke langit. Pilar raksasa itu mengjulang ke awan, ujungnya langsung menusuk ke langit sementara dasarnya tertusuk ke bumi tanpa dasar. Itu tampak megah dan tirani. Itu diliputi kabut abadi sementara seluruh pilar bersinar dengan cahaya kemasan. Itu benar-benar pemandangan yang mengejutkan. Di atasnya ada beberapa kata besar. Rui Jingu Bang. Setiap kata, saat dibaca, membebani kepala Wu Yu seperti gunung. Itu benar-benar menakjubkan, terlalu mengejutkan. Apa pilar surgawi ini? Hanya apa itu? Wu Yu tidak tahu apakah dia dalam mimpi atau kenyataan. Bang. Segera setelah itu, lima kata di pilar berubah, berubah menjadi huruf kecil yang tak terhitung jumlahnya. Saat diperiksa, terbaca, tubuh Fajra tak terkalahkan. Ketika sepenuhnya dikultivasikan, seseorang akan menjadi sangat kuat, mampu membunuh semua delapan ribu istana surgawi dan menghancurkan sepuluh ribu tingkatan neraka. Seseorang akan memiliki tengkorak tembaga dan tulang baja, tubuh yang ditempa dengan segudang logam. Senjata para dewa dan keabadian tidak akan membahayakan. Keabadian surgawi dao tidak bisa mengalahkanmu. Petik 2. Di bawah kata-kata ini dapat dilihat nyanyian dengan lebih dari sepuluh ribu kata. Betapapun kerasnya Uyu mencoba, dia hanya bisa mengingat seribu kata pertama. Tubuh Fajra tak terkalahkan, tingkat pertama. Saya adalah sage agung dari domain surgawi, Buddha pertarungan kemenangan dari domain Buddha surgawi. Yang ditakdirkan, terima warisanku dan lawan langit dan hancurkan semua yang menghalangi jalanmu. Petik 2. Suara tak terbatas, tirani, dan tajam bergema di benak Uyu gelombang. Pak Uyu sangat ketakutan sehingga dia kaget saat bangun. Ternyata itu hanya mimpi. Langit sudah cerah dan matahari yang terik sudah hampir mencapai puncaknya. Di sampingnya adalah Sun Wudau perlahan memanggang seekor kelinci. Dia menaburkan beberapa rempah ke atasnya saat aroma lezat tercium ke segala arah. Melihat Uyu telah terbangun, sepasang tangan keriput melewati pipa bambu berisi air panas. Sudah pagi, minum air. Saya. Uyu masih merasa bingung dengan mimpi menakjubkan itu. Pilar raksasa yang mencapai langit itu, Rui Jingubang, tubuh Fajra yang tak terkalahkan, dan kata-kata yang diucapkan. Mereka terlalu mendominasi, terlalu mengejutkan. Pikiran Uyu masih terguncang karena sok. Dia tidak mendengar apapun yang dikatakan Sun Wudau. Paman Sun, aku akan kembali dulu. Tempat mereka berada tidak terlalu jauh dari rumah kayu mereka. Itu hanya sebuah bukit kecil jauhnya. Alasan mengapa Uyu sangat ingin pergi adalah karena dia tiba-tiba menyadari bahwa dia masih bisa mengingat mantra untuk tubuh Fajra yang terkalahkan. yang tak terkalahkan. Selain itu, itu adalah ingatan yang sangat jelas. Itu terukir dengan kuat di dalam pikirannya dan tidak mungkin untuk dilupakan. Meskipun dia baru terluka kemarin, Wuyu sekarang menyadari bahwa dia telah pulih sepenuhnya. Karena dia berpakaian lengkap, Sun Wudau tidak bisa melihat bahwa dia tidak terluka lagi. Seolah-olah dia telah berubah menjadi tubuh baru, dia benar-benar baik-baik saja dari ujung kepala sampai ujung kaki. Meskipun dia tidak bisa memastikan bahwa efek spirit suffering powder telah dibalik, yang harus dia lakukan hanyalah mengujinya sendiri. Karena itu, Wuyu ingin buru-buru mencari lingkungan yang tenang. Baik. Sun Wudau mengangguk. Sun Wudau akhirnya mengikutinya. Wuyu pertama-tama membiarkan pamannya beristirahat sebelum memasuki kamarnya sendiri, lalu dia mulai bereksperimen dengan mantra. Itu benar-benar keterlaluan. Dia bisa dengan jelas mengingat nyanyian yang luar biasa rumitnya. Tingkat pertama tubuh Fajra tak terkalahkan. Mereka yang berada di alam pemurnian tubuh dapat mempraktikannya. Ini adalah gerbang pencerahan buddhis dasar terkuat dan terdalam dari domain surgawi. Petik 2. Domain surgawi. Di mana itu? Sage Agung, setara surga, Buddha pejuang yang berjaya. Siapa itu? Wuyu merasa sangat bingung. Dia tahu bahwa dunia ini luas. Hanya kerajaan Dongyuewu saja yang berbatasan dengan lebih dari 10 kerajaan lainnya. Ada kerajaan Nansan Zhao dan kerajaan Beifengsu. Namun, dia tidak tahu ada domain surgawi. Namun, ini tidak penting saat ini. Yang penting adalah Wuyu menebak bahwa dia telah dilahirkan kembali dan menerima keberuntungan. Dia merasa sangat bersemangat. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, dia ingin mengkonfirmasi apa yang telah terjadi. Dia mulai berlatih seni bela diri kerajaan Dongyuewu. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa dia bisa menggunakannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia takut menarik perhatian pada dirinya sendiri, dia akan berteriak dengan penuh semangat. Ini berarti bahwa dia telah sepenuhnya pulih dari bahaya yang disebabkan oleh bubuk pemutus roh. Meskipun dia harus mulai berkultivasi dari awal, dia masih memiliki harapan untuk berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi. Dia tidak lagi khawatir bahwa dia tidak akan bisa bergabung dengan sekte. Dia pasti akan mendapatkan kesempatan dalam 100 tahun jika dia bekerja keras. Aku, Wu Yu, telah menderita dalam diam. Namun sekarang saya akhirnya dilahirkan kembali. Petik 2 Kalimat ini menyangkal kepahitan dan penyesalan yang tak terhitung. Rui Jingubang, Bima Sakti menekan harta karun logam surgawi, warisan ini. Semua ini berasal dari liontin kecil Sun Wudao. Ini adalah sesuatu milik paman Sun. Saya ingin berbagi ini dengannya dan kita berdua bisa mengolah tubuh Fajra yang tak terkalahkan bersama-sama. Wu Yu ingin segera menemukan Sun Wudao untuk berbagi berita. Namun, tepat saat dia memikirkan itu, dia mengalami rasa sakit yang membelah kepala. Uh, saya tidak percaya nasib baik saya. Tampaknya warisan ini tidak ingin saya berbagi pengetahuan ini dengan paman Sun. Itu tidak ingin menyebar. Wu Yu terdiam atas fakta ini. Itu jelas milik Sun Wudao, tapi dia bahkan tidak bisa mengembalikannya. Dia menenangkan dirinya. Paman Sun sudah berusia 100 tahun. Dia sudah cukup tua dan tidak mungkin dia bisa terus berkultivasi, bahkan dengan penggunaan obat ajaib. Jalan pikirannya berhenti di sini saat dia menyerah untuk mencari cara agar Sun Wudao mempelajari teknik kultivasi ini. Namun, mimpinya selalu untuk memasuki sekte dan menjadi murid sekte pedang surgawi. Jika saya dapat mencapai ini atas namanya, dia pasti akan sangat senang. Dia mungkin tidak hidup lebih lama lagi, dan aku tidak ingin dia menyesal. Mulai hari ini dan seterusnya, saya harus memanfaatkan waktu bulan yang tersisa dan memasuki sekte abadi ini. Saya pasti harus melakukannya. Petik 2. Sun Wudao sebelumnya mengobrol dengan Wuyu tentang mimpi-mimpinya di masa mudanya saat mereka berbaring di atas batu biru. Tahun itu, dia baru saja melewatkannya selangkah, dan itu adalah penyesalan terdalamnya. Wuyu merasakan keinginan yang sangat kuat di hatinya untuk menjadi abadi. Dia akan menjadi abadi. Dia harus membalas dendam dan membayar kerajaannya. Kerajaan Dong Yuewu adalah miliknya. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan leluhurnya untuknya. Dia akan mewujudkan impian kerajaan 10 ribu tahun. Pada titik ini, Wuyu juga ingat apa yang Sun Wudao katakan sebelumnya tentang kultivasi. Sepuluh tingkatan alam langit mirip dengan alam pemurnian tubuh Fana Abadi. Itu juga hanya dikenal sebagai alam pemurnian tubuh. Di dalam alam pemurnian tubuh, ada sepuluh tingkatan. Mereka dibagi menjadi beberapa tingkatan, otot penempaan, tendon poles, penghalusan tulang, penguatan jeroan, perubahan darah, pembukaan meridian, pembekuan roh, kelahiran kembali tubuh, transformasi abadi, dan kenaikan roh. Tingkat pertama, Forging Muscles, sesuai dengan namanya, melatih dan mengembangkan otot seseorang. Ketika tingkat telah mencapai penyelesaiannya, seseorang memperoleh kekuatan kuda perang. Tingkat kedua adalah Polishing Tendons. Itu membutuhkan seseorang untuk terus memperbaiki dan memperkuat tendonnya. Setelah mencapai penyelesaian, kemampuan tempur seseorang akan melambung dan seseorang akan memiliki kekuatan yang setara dengan lima kuda perang. Setelah itu, seseorang akan memperbaiki tulang dan organ dalam dan kemudian menjalani perubahan darah yang menantang surga. Ini diikuti dengan membuka meridian seseorang dimulai dengan Ren dan Du sebelum membuka sisanya. Selanjutnya, seseorang akan memusatkan semangatnya dan membiarkan itu bergabung dengan tubuh kedagingan seseorang untuk menjalani kelahiran kembali tubuh. Terakhir, seseorang akan mencapai tingkat transformasi abadi, di mana mereka akan mempersiapkan diri untuk keabadian dan akhirnya naik. Dengan kekuatan roh seseorang membantu mereka, setelah mencapai kenaikan roh, seseorang akan memiliki kekuatan 2.000 kuda perang. Pada saat itu, satu individu akan mampu melawan seribu tentara. Semua dewa bela diri di dunia fana di tingkat 10 alam langit berada di tingkat ini. Namun, rana kenaikan roh hanyalah awal dari jalan dao abadi. Setelah alam pemurnian tubuh, datanglah alam kondensasi ki. Dikatakan bahwa seseorang akan mengumpulkan dan memurnikan beberapa jenis energi di dalamnya dan meletakkan akar keabadian. Surgawi abadi haotian dan semua murid inti, seperti Suyanli, berada di alam ini. Mereka sudah memiliki kekuatan untuk membalikkan sungai dan laut. Tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Namun, ada alam yang lebih kuat di atas alam kondensasi ki. Pemimpin sekte adalah contohnya. Dia adalah jin dan imortal. Setelah memikirkan pria itu, tatapan Wu Yu menjadi panas. Jika dia bisa menjadi muridnya, dia akan bisa terbang menembus langit. Bab 06, tubuh Fajra tak terkalahkan. Sejak Wu Yu dibangkitkan, dia telah meminta Sun Wudau untuk menyebarkan berita itu untuk mencegah timbulnya masalah. Sementara para pelayan di gunung Yanli kagum dengan keinginan kuat Wu Yu untuk hidup, berita itu juga sampai ke Suyanli. Mungkin karena Wu Yu hampir dipukuli sampai mati oleh murid luar lainnya sebelumnya, Sun Yanli memberi Wu Yu satu bulan untuk memulihkan diri dengan damai. Dengan demikian, Wu Yu akhirnya memiliki kesempatan untuk mengejar mimpinya yang paling diinginkan dengan sepenuh hati. Paman Sun, aku ingin jalan-jalan di lembah daun hijau untuk menghilangkan kebosanan. Setiap hari, Wu Yu akan keluar dari gubuk kayu di pagi hari. Pada beberapa hari, dia akan bangun lebih awal dari Sun Wudau. Sejak melalui bencana, dia menjadi lebih gesit. Seru Sun Wudau saat dia melihat Wu Yu menghilang di dalam hutan dalam sekejap mata. Dia tidak terlalu memperhatikannya. Selama Wu Yu bisa menenangkan diri dan melupakan kebencian, semuanya akan baik-baik saja. Betul sekali, Wu Yu tidak memberi tahu Sun Wudau tentang pertemuannya yang aneh itu. Pertama, yang paling dia inginkan hanyalah kesempatan untuk memasuki sekte abadi dalam waktu satu bulan. Itu adalah mimpi terbesarnya dan Sun Wudau dalam hidup mereka. Namun, Wu Yu tidak terlalu percaya diri saat ini. Lagi pula, dia hanya punya waktu sebulan. Dia khawatir dia akan mengecewakan Sun Wudau. Kedua, Wu Yu ingin menunjukkan kekuatannya di depan Sun Wudau pada hari itu dan memberinya kejutan. Orang tua ini telah merawatnya dengan baik baru-baru ini. Oleh karena itu, Wu Yu ingin melihat Sun Wudau bangga padanya. Ini mungkin saja hari terpenting dalam hidup Wu Yu. Matahari yang terik hari itu belum naik ke langit, tetapi kemeja Wu Yu sudah basah oleh keringatnya. Dia menjelajah hutan dan bergerak di antara pepohonan seperti kerai yang melompat. Ini memungkinkan daging dan darahnya untuk menerima banyak pelatihan. Sepanjang hari, dia hampir tidak menyianyiakan waktu. Huf-puf. Terengah engah berat dan cepat bergema melalui hutan. Wu Yu menggunakan kedua tangan dan kakinya untuk bergerak cepat. Meskipun ranting-ranting di sepanjang jalan melewatinya dan meninggalkan luka demi luka di kulitnya, dia tidak memperhatikannya. Samar-samar orang bisa melihat bahwa dari kis spiritual di sekitarnya, benang emas tipis dan mikro berkumpul dan mengalir ke darah dan dagingnya. Ketika matahari terbit, bahkan ada lebih banyak helai kis spiritual emas itu. Tubuh Wu Yu semakin kuat dan tangguh dalam hitungan detik. Pa! Dia kehilangan konsentrasi sejenak, dan pada saat berikutnya, dia jatuh dari pohon setinggi 20 kaki dan tertutup lumpur dan tanah. Lagi. Ini adalah satu-satunya kesempatan. Dia sudah terlalu menderita untuk saat ini. Wu Yu tahu bahwa semua yang dia miliki hari ini tidak didapat dengan mudah. Dia merangkak dan melanjutkan latihannya dengan kepala penuh keringat. Tubuh Fajra tak terkalahkan ini benar-benar ajaib. Hanya tingkat pertama saja yang selanjutnya dibagi menjadi 10 tingkat, dengan total 10 gerbang pencerahan Buddha. Kitab Suci Dong Wu yang saya latih di masa lalu hanyalah manual rahasia yang secara langsung mencatat 10 tingkatan kultivasi bela diri. Itu tidak terbagi menjadi 10 gerbang pencerahan Buddhis yang berbeda. Seni kultivasi bela diri nomor 1 hanyalah memo dibandingkan dengan seni Fajra yang tak terkalahkan. Petik 2. Tingkat pertama dari alam pemurnian tubuh, otot penempaan. Di dalam tubuh Fajra yang tak terkalahkan, tingkat pertama gerbang pencerahan Buddha dikenal sebagai otot penempaan Fajra. Wu Yu saat ini mengikuti manual Fajra Forging Muscles untuk berlatih. Intensitasnya tinggi, tetapi efeknya tampaknya juga besar. Terutama karena Wu Yu memiliki pengalaman sebelumnya untuk mencapai tingkat kelima dari alam langit. Karena itu, kemajuannya sangat pesat. Sama seperti namanya, Body Refining Realm adalah tentang menempa tubuh seseorang. Tubuh membutuhkan pemolesan untuk ditempa. Terutama untuk tingkat pertama dari alam pemurnian tubuh karena membutuhkan pemolesan dalam jumlah besar. Setiap hari, Wu Yu akan berlari di dalam hutan dan melompat di antara pepohonan seperti kera. Selain itu, ia akan menyelam ke dasar sungai, menahan tekanan 5000 kg air, dan melatih pukulannya sambil menahan napas. Atau dia akan berdiri di bawah air terjun dan membiarkan air yang tak ada habisnya berdenyut di punggungnya. Atau dia akan meninju dengan gila-gilaan pohon raksasa dengan diameter 3 kaki. Dia mengulanginya hari demi hari. Otot penempaan Fajra adalah dasar dari segalanya. Sangat sulit untuk berlatih dan melampaui apa yang bisa ditahan oleh orang biasa. Namun, ketahanan hati Wu Yu benar-benar di luar imajinasi siapapun. Saat berlatih dengan rajin, dia terus mengingatkan dirinya sendiri tentang memasuki sekte abadi untuk memenuhi mimpinya dan Sun Wu Dao. Selain itu, dia tidak melupakan pembalasan Dong Wu. Dan dia ingat wajah sombong Heavenly Immortal Hao Tian. Tidak banyak waktu yang tersisa. Mengenakan biaya. Surga telah memberiku Fajra untuk membantuku menempa daging dan darahku. Menjelang siang, Wu Yu bergegas menuju puncak gunung. Di bawah terik matahari yang terik, dia berkeringat deras sambil meninju batu di puncak gunung. Apa yang disebut tubuh Fajra tak terkalahkan pasti membutuhkan ratusan dan ribuan pengulangan untuk dikuasai. Jika saya tidak punya banyak waktu, saya harus berusaha sepuluh kali lebih banyak. Jika orang lain memukul sekali, saya akan melakukannya sepuluh kali. Pa, 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 pa. Batu raksasa itu bergetar tak henti-hentinya di puncak gunung. Ini terjadi pada hari-hari berturut-turut. Akhirnya, retakan mulai muncul. Adapun tangan dan kaki Wu Yu, mereka tidak lagi terlihat sama dari pemukulan. Namun, saat daging dan darahnya dihancurkan, daging dan darah baru lahir. Di dalam daging dan darahnya, serpihan emas ki spiritual mengalir kemana-mana. Benang emasnya bahkan lebih banyak lagi, terutama saat terik matahari sedang teriknya. Itu tidak terbatas hanya pada permukaan tinjunya, ada luka di sekujur tubuhnya. Luka-luka ini membawa rasa sakit yang tajam dan kesemutan. Namun, bagi Wu Yu, yang benar-benar asyik dengan keadaan hirup pikuk, ini bukan apa-apa. Rasa sakitnya sangat tak tertahankan ketika Wu Yu terjun ke dasar sungai. Dia mengertakkan gigi dan bertahan. Jika saya tidak mengasah keinginan saya, bagaimana mungkin saya bisa menjadi pemimpin tertinggi di dunia bela diri? Jika saya tidak bisa menjadi pemimpin tertinggi dalam cara bela diri, bagaimana mungkin saya bisa memasuki dao abadi? Saya ingin menjadi seorang imortal. Aku pasti akan menjadi lebih kuat setelah melalui lebih banyak cobaan. Dengan pelatihan intensitas tinggi datang rasa lapar yang ekstrim. Wu Yu harus mengkonsumsi banyak binatang buas di gunung dan harta yang ditemukan setiap hari. Namun, tidak banyak dari mereka. Harta nyata di pegunungan Bipo ini milik Sekte Pedang Surgawi. Jika saya bisa menjadi murid Sekte Pedang Surgawi, saya akan memenuhi syarat untuk menggunakan sumber daya ini. Pada saat itu, kemajuan saya pasti akan lebih cepat. Petik 2 Ini juga motivasi Wu Yu. Dia tahu bahwa masih banyak harta aneh dan berharga di dunia ini yang berada di luar imajinasinya saat ini. Ledakan Setelah lima hari, batu besar di depannya itu hancur berantakan. Merusak. Raungan keras dan marah mengguncang langit dan bumi. Udara di dadanya meledak dan dia tiba-tiba merasakan supremasi. Di bawah terik matahari yang terik, Wu Yu merasa seolah-olah api matahari membakar dirinya. Kispiritual yang padat melonjak di atmosfer. Saat membanjiri tubuhnya melalui luka terbuka, itu memurnikan tubuh dan dagingnya. Pada saat ini, Wu Yu menyelesaikan kemajuan dan memasuki tingkat pertama dari alam pemurnian tubuh. Di dalam tubuhnya, serpihan emas ki spiritual berkumpul menuju arah yang sama. Pada akhirnya, mereka membentuk simbol sauvastika seukuran telapak tangan di punggungnya. Sebuah kata emas. Kekuatan. Perasaan kekuatan kembali ke tubuhnya. Tingkat otot penempaan Fajra akhirnya selesai. Wu Yu yang bertelanjang dada mengenakan celana panjang hitam. Dia berdiri di puncak gunung. Meskipun dia terlihat kurus, otot-otot di seluruh tubuhnya sangat kencang. Secara halus, cahaya kemasan beredar di dalam tubuhnya dan berkumpul di simbol sauvastika di punggungnya. Mengaum. Menghadapi cakrawala yang tak berujung, Wu Yu mengeluarkan raungan pertamanya. Dia kembali. Dia kembali ke tingkat pertama, tetapi perasaan yang dia miliki benar-benar berbeda dari pertama kali dia mencapai tingkat pertama. Murni dari sudut pandang kekuatan, saya memiliki kekuatan tiga kuda perang. Ini adalah tiga kali jumlah kekuatan dibandingkan dengan seseorang di tingkat yang sama dari alam pemurnian tubuh biasa. Pada saat yang sama, ada dua efek tak terduga lainnya. Pertama, melalui otot penempaan Fajra, otot-otot di tubuh saya menjadi sangat kuat dan tangguh. Jika ini hanya tingkat pertama, apakah saya akan benar-benar memiliki kulit seperti perunggu dan tulang seperti baja ketika saya menguasai tubuh Fajra tak terkalahkan ini? Apakah saya tidak bisa ditembus? Inilah yang paling diantisipasi Wu Yu. Lagipula, bahkan makhluk abadi pun terbuat dari daging dan darah. Jika dia memiliki kulit seperti perunggu dan tulang seperti baja dan tidak bisa ditembus, siapa yang bisa menjadi tandingannya? Bahkan jika dia hanya berdiri di sana, orang lain tidak akan bisa menyakitinya. Kedua, kemampuan pemulihan dagingku juga melebihi orang biasa. Saya telah menderita cukup banyak cedera. Namun, mereka tampaknya telah pulih dengan sendirinya tanpa perlu saya minum jamu dan obat-obatan. Aku ingin tahu apakah aku benar-benar tidak akan terkalahkan pada akhirnya, dan mampu bangkit dari setetes darah. Seseorang akan memiliki beberapa kali kekuatan, beberapa kali kekuatan dan ketahanan tubuh, dan beberapa kali kemampuan pemulihan daging dan darah dibandingkan dengan seseorang dari tingkat yang sama. Meskipun itu hanya tingkat pertama dari alam pemurnian tubuh, vitalitas dan energi Wu Yu sangat melimpah sehingga melampaui imajinasinya sendiri. Begitu saya menguasai tingkat kedua gerbang pencerahan Buddhis, Fajra Tendons, saya yakin Tendons saya mungkin akan sekuat dan ulet seperti logam. Wu Yu memiliki firasat bahwa dia hanya melihat puncak gunung es betapa ajaibnya tubuh Fajra yang tak terkalahkan ini. Dia tidak mengambil istirahat dan memulai pelatihan tingkat kedua, Fajra Tendons. Tingkat kedua dari bodi refining realem adalah Polishing Tendons. Polishing Tendons sedikit berbeda dari Forging Muscles. Fokusnya adalah pada tendon, dan karena itu metode pelatihannya berbeda tetapi lebih keras. Namun, Wu Yu memiliki pengalaman sebelumnya dalam mencapai tingkat ini. Pikirannya juga lebih kuat dan lebih tangguh dan gerbang pencerahan Buddhisnya lebih komprehensif dan mendalam sekarang. Meskipun tidak banyak waktu yang tersisa, kemajuannya sangat besar. Hanya dalam beberapa hari, Wu Yu mencapai kemajuan besar. Tendon di seluruh tubuhnya dipoles ke titik yang lebih kuat dari daging dan darahnya. Dia sekuat kabel baja sekarang. Namun, dia tidak hanya tangguh, dia juga sangat elastis. Tendon juga merupakan sumber tenaga. Setelah mencapai tingkat kedua dari alam pemurnian tubuh, Wu Yu langsung merasa memiliki kekuatan yang setara dengan 10 kuda perang. Saya baru saja mencapai tingkat kedua. Tanpa diduga, kekuatan saya sudah seperlima dari apa yang saya capai di masa lalu. Bagi Wu Yu, tubuh Fajra yang tak terkalahkan sangatlah indah. Dia tahu bahwa dia benar-benar mendapatkan harta karun. Di bawah terik matahari yang terik, selain otototot yang halus dan kuat, ada juga tendon emas padat yang menyebar ke seluruh tubuhnya seperti jaring raksasa. Meskipun demikian, semua ini hanyalah awal dari kultivasi. Tingkat ketiga gerbang pencerahan Buddha, tulang api emas. Saya harus berlatih sampai tulang saya seperti emas, dengan kemurnian yang bisa menghasilkan api. Dengan kerangka emas sebagai kerangka tubuh, darah dan tulang kemudian bisa bergabung. Ketika ki spiritual berkumpul ke titik di mana struktur kerangka dapat menghasilkan api berwarna emas, Wu Yu dapat menganggap ini sebagai dikuasai. Seluruh tingkat pertama tubuh Fajra tak terkalahkan dan seribu kata pertama dapat dianggap sebagai menempat tubuh dan meletakkan dasar untuk masa depan. Dari daging, ketendon, dan kemudian tulang. Wu Yu tidak terlalu memikirkan masa depan. Namun, dia tahu bahwa jika dia bisa mencapai tingkat Dewa Beladiri tingkat 10 dari cara Beladiri, dia mungkin tidak perlu takut pada Dewa Surgawi Hautian. Dia membutuhkan total 11 hari untuk mencapai tingkat kedua dari alam pemurnian tubuh. Sekte Pedang Surgawi telah mengumumkan tanggal pasti untuk penilaian pelayan. Setelah membuat perhitungan singkat, dia menyadari bahwa dia memiliki 21 hari lagi. Wu Yu tidak menyimpan banyak harapan, tetapi sekarang dia benar-benar merasa bahwa dia bisa melakukannya. Biasanya, tingkat ke-6 dari alam pemurnian tubuh akan memiliki kekuatan 100 kuda. Jadi jika saya memiliki kekuatan 100 kuda perang, orang lain akan percaya bahwa saya telah mencapai tingkat ke-6. Oleh karena itu, saya juga akan memenuhi syarat untuk hadir. Semakin dia menempa, semakin tinggi peningkatan kekuatannya. Untuk menyambut datangnya hari pertempuran seperti itu, Wu Yu bahkan telah merevisi seni bela diri masa lalunya. Rumor mengatakan bahwa orang yang berlatih dao abadi akan tahu teknik dao. Heavenly Immortal Houtian tahu teknik dao yang tidak bisa dipercaya. Pada tingkat 10 dari alam pemurnian tubuh, seseorang masih fana. Karena itu, dia belum bisa berlatih teknik dao. Selain teknik dao, ada seni bela diri di alam fana. Teknik yang digunakan oleh orang-orang di alam pemurnian tubuh dari sekte abadi ini, pada kenyataannya, adalah seni bela diri di alam fana. Seni bela diri dapat dipisahkan menjadi kelas rendah, kelas menengah, dan kelas tinggi. Sejak tiba di sekte pedang surgawi, Wu Yu akhirnya mengetahui bahwa ada tingkat yang dikenal sebagai seni bela diri tingkat tertinggi dari alam fana. Dia memiliki banyak sumber daya yang dia miliki ketika dia berada di keluarga kerajaan Dong Yue Wu dan mampu menguasai beberapa seni bela diri. Di antaranya, yang terkuat adalah manual rahasia keluarga kerajaan Dong Yue Wu. Meskipun itu hanya seni bela diri kelas menengah, itu memiliki nama yang agung. Itu dikenal sebagai pedang pembunuh paus dari Laut Timur. Rumor mengatakan bahwa seni bela diri ini diciptakan ketika seniman bela diri tertinggi kuno membelah ombak dan membunuh seekor paus raksasa. Kerajaan Dong Yue Wu kebetulan berada di sisi Laut Timur dan karena itu berhasil mendapatkan warisan ini. Namun, dengan level Wu Yu saat ini, dia tidak bisa sepenuhnya menunjukkan kekuatan pedang pembunuh paus dari Laut Timur. Oleh karena itu, dia kembali dan merevisi teknik bela diri tingkat rendah yang disebut Roaring Tiger, Dragon's Fish. Meskipun ini adalah seni bela diri tingkat rendah, itu adalah serangkaian gerakan meninju yang memiliki keagungan naga dan harimau. Itu memiliki salah satu kekuatan penghancur tertinggi di antara semua seni bela diri kelas rendah lainnya. Selain itu, ada satu lagi teknik gerakan yang dikenal sebagai langkah monyet hantu. Sekali waktu, Wu Yu mampu memenggal kepala jenderal musuh dengan pedang pembunuh paus dari Laut Timur setelah menyerang 10 ribu tentara menggunakan teknik gerakan. Seluruh kerajaan kagum dan merayakannya dengan hirup pikuk. Ini adalah seni bela diri dasar yang sangat dia kenal di masa lalu. Sekarang dia sudah mulai merevisinya, mudah baginya untuk mengambilnya. Kekuatan pertempurannya telah meningkat secara substansial. Hingga larut malam, Wu Yu masih berlatih seni bela diri dan teknik gerakan ini. Kepulan, kepulan, kepulan. Retakan menyebar dari tengah pohon besar di bawah pengaruh Wu Yu Sroaring Tiger, Dragon's Fish. Setelah itu, retakan dengan cepat berlipat ganda dan pohon besar itu akhirnya tumbang. Pa! Pada saat ini, tepuk tangan terdengar dari samping. Sialan! Saya terlalu asyik dan lupa memperhatikan lingkungan sekitar saya. Jantung Wu Yu berdetak kencang saat dia segera melihat ke samping. Apa yang dia lihat adalah enam sosok kekar berjalan keluar dari kegelapan ke arahnya dengan senyum malu di wajah mereka. Bab 07, Pembunuhan di Malam Gelap Bos Zhao, Wu Yu ini jelas lumpuh sejak awal. Namun, dia mampu membelah batang pohon itu dengan satu serangan. Baru beberapa saat sejak terakhir kali kita melihatnya. Dia pasti telah menemukan pertemuan yang luar biasa di gunung Yanli kita. Seorang pelayan malang dengan tahil alat besar di sudut bibirnya berkata kepada Zhao Chuan dengan percaya diri. Iya. Mata Zhao Chuan menyembunyikan kegembiraan yang meluap-luap saat dia menahan diri. Pada titik waktu ini, kelompok individu ini telah berjalan menuju Wu Yu. Apa yang membawamu kemari? Wu Yu bertanya sambil menyipitkan mata pada kelompok itu, terutama pada Zhao Chuan. Wu Yu dapat melarikan diri dari penggeledahan kecil yang terjadi ketika dia pertama kali tiba. Namun, Zhao Chuan kemudian mencoba menjadikannya kambing hitam, hampir mengakhiri hidupnya. Kami hanya sangat penasaran untuk mengetahui sesuatu. Apakah kamu tidak cacat? Bagaimana Anda bisa berkultifasi lagi? Apakah Anda membobol kediaman kami dan mencuri beberapa teknik kultifasi kami? Zhao Chuan memang. Dia sangat terbuka dengan tujuan dia ada di sini. Wu Yu jelas bahwa kelompok pelayan ini telah melihat transformasi besarnya. Mereka pasti curiga dan tamak. Wu Yu, kamu adalah pencuri yang tidak tahu malu. Jika Anda pintar, Anda akan segera mengembalikan barang-barang yang Anda curi kepada saya. Maka saya tidak akan mengejarnya lebih jauh. Tatapan Zhao Chuan memanas saat dia berbicara, jelas bahwa di dalamnya tersembunyi keserakahan yang tak terpuaskan. Zhao Chuan telah berada di sekte ini untuk waktu yang lama dan tidak memiliki harapan untuk menjadi abadi. Jika ada kesempatan baginya untuk melakukannya, dia pasti akan berjuang untuk itu sepanjang hidupnya. Pertama, saya tidak mencuri apapun. Kedua, saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Anda. Wu Yu tahu bahwa Zhao Chuan ini berada di tingkat keempat alam pemurnian tubuh. Dia dua tingkat di atasnya dan dua kali lebih kuat darinya. Dia setidaknya akan memiliki kekuatan 20 kuda perang. Bunuh dia, bos Zhao. Dengan begitu semuanya akan beres. Seorang kroni besar dan berotot angkat bicara. Seperti yang Anda katakan, saya akan memberi Anda kesempatan yang berharga. Anda pergi merawatnya. Zhao Chuan memeras pikirannya saat dia membuat keputusan. Terus terang, dia mulai tidak sabar. Ketika sampai pada hal-hal seperti pertemuan keberuntungan, dia hanya akan merasa nyaman ketika barang itu ada di tangannya. Terima kasih, bos Zhao. Pria besar dan berotot itu dengan cepat bergegas menuju Wu Yu. Kekuatan dan vitalitasnya tidak terbatas. Dia memiliki kekuatan dari banyak kuda perang dan mampu menjatuhkan batang pohon dengan satu serangan. Huff. Tuduhan pelayan itu penuh dengan celah. Wu Yu tidak tertarik membuang waktu lagi. Dia juga bergegas menuju pelayan berotot, tubuhnya yang kuat beriak dengan kekuatan. Dengan satu tendangan terbang, dia memukul pelayan itu tepat di dadanya. Pada saat yang sama, suara kaca yang keras terdengar. Dada pelayan berotot itu runtuh dan dia terlempar. Ketika dia mendarat, dia berguling beberapa kali, terus-menerus menangis kesakitan, jelas setengah mati. Betapa kuatnya, Zhao Chuan segera pergi untuk memeriksa luka pelayan berotot itu. Keberuntungan macam apa yang dia temui yang akan memberinya kekuatan seperti itu. Saat dia sedang berunding, empat pelayan lain di sekitarnya mulai menyerang Wu Yu sebagai sebuah kelompok. Meskipun mereka memiliki tingkat yang sama dari alam pemurnian tubuh, apa yang Wu Yu kembangkan adalah tubuh Fajra yang tak terkalahkan. Karena itu, bahkan jika dia menerima pukulan dari mereka, dia tidak akan menderita luka apapun. Tapi selama mereka menerima satu pukulan dari Wu Yu, mereka akan dikirim terbang sambil muntah darah. Mereka semua menerima patah anggota badan dari serangan Wu Yu dan jelas tidak akan dapat pulih dalam waktu setengah tahun. Sekarang, giliranmu. Dalam sekejap mata, hanya Zhao Chuan yang tersisa. Sisanya semua terbaring di lantai, mengerang kesakitan. Perasaan membalas dendam begitu cepat setelah itu benar-benar luar biasa. Karena surga telah memberinya kesempatan untuk dilahirkan kembali, lalu mengapa tidak membalas semua keluhan masa lalunya. Zhao Chuan tepat di depan matanya hampir membuatnya terbunuh. Selanjutnya, dia bahkan ingin mencuri kesempatan keberuntungannya. Bagaimana dia bisa membiarkan ini meluncur? Zhao Chuan berkeringat dingin. Dia tidak merasa bahwa dia bukan tandingan Wu Yu. Namun, gerakan Wu Yu sederhana dan kejam, dan ini sedikit membuatnya takut. Harimau mengaum, tinju naga. Dia menarik tinjunya ke belakang dan bergegas ke depan. Dia mengambil tiga langkah, setiap langkah membangun momentum dan meminjam kekuatan dari bumi. Ketika Wu Yu mengambil langkah ketiganya, seluruh tubuhnya memiliki momentum dan aura harimau yang telah meninggalkan gunungnya. Dia tampak sangat agung saat dia mengeluarkan raungan yang meledak-ledak. Itu seperti suara harimau, suaranya menggema di telinga Zhao Chuan. Yang lebih ganas adalah tinju yang menancap. Hanya dalam sekejap, itu tepat di depan mata Zhao Chuan. Namun, Zhao Chuan bukanlah lampu bekas. Dia segera menghunus pedang panjang dari suatu tempat dan menerjang ke arah Wu Yu. Apakah Anda berpikir bahwa saya, Zhao Chuan, dapat menjadi pengawas taman binatang abadi secara kebetulan? Apakah Anda pikir saya seseorang yang bisa diganggu? Petik 2. Di dalam hatinya, dia sudah menemukan banyak cara untuk membantai Wu Yu. Eksekusi dia. Kerumunan lainnya mendidih dengan kebencian terhadap Wu Yu. Wu Yu, kamu telah melukai rekan-rekanmu dengan serangan tanpa ampun. Ini adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Malam ini, saya akan menggantikan Imortal Su dan memberikan hukuman untuk membersihkan sekte kotoran. Wajah Zhao Chuan menjadi sangat dingin. Pedang panjang yang terbuat dari baja halus juga berkilau dengan cahaya mengerikan di tangannya di bawah langit yang gelap. Seolah-olah Wu Yu berada di tengah-tengah musim dingin yang pahit, rasa dingin merembes ke tulang-tulangnya. Zhao Chuan berada di tingkat penguatan jeroan dari alam pemurnian tubuh. Organ dan jeroannya telah disempurnakan melalui pelatihan. Setiap nafas kuat dan ditarik keluar, otot-ototnya berkembang dan meledak dengan kekuatan. Saat dia bernafas, rasanya seperti mendengar auman harimau, bergemuruh seperti suara guntur. Dia merasa seperti binatang buas yang telah meninggalkan hutan, sepasang mata dingin menatap mangsanya, pedang panjang itu adalah taringnya yang sangat tajam. Luar biasa, jika Wu Yu masih di tingkat kelima dari alam pemurnian tubuh, Zhao Chuan tidak akan menjadi lawannya. Namun, pada saat ini, Zhao Chuan dapat memanfaatkan kekuatan 20 kuda perang, menjadi dua kali lebih kuat darinya. Idiot ini adalah seseorang yang dekat dengan Sun Wu Dao. Mungkin dia juga tahu tentang ini. Setelah kita menyingkirkan Wu Yu ini malam ini, kita akan melemparkan Sun Wu Dao dari tebing organ hitam dan menyaksikan tubuhnya hancur dari jatuh. Mayatnya bisa diumpankan ke gagak. Siapa yang mengira bahwa orang lumpuh ini akan dapat menemukan kesempatan untuk membalikkan keadaan? Namun, itu adalah kemalangannya untuk bertemu Bos Zhao. Bos Zhao, jangan bunuh dia dengan mudah. Kita juga butuh kesempatan untuk curhat. Kami akan menyiksanya dan memberinya nasib yang lebih buruk daripada kematian. Wu Yu diam-diam memperhatikan kata-kata ini. Dia hanya ingin memberi pelajaran pada Zhao Chuan dan tidak menyangka bahwa lelucon ini akan berubah menjadi situasi hidup atau mati. Ding! Ding! Pedang panjang baja halus Zhao Chuan bergetar di langit malam, memancarkan niat membunuh. Teknik terkuat Zhao Chuan seharusnya adalah teknik yang hanya dikembangkan oleh murid-murid pelayan yang paling menonjol. Hanya mereka yang bisa mempelajari pedang bunga pir hujan deras hujan kelas menengah. Teknik kelas menengah akan menjadi harta karun kerajaan Dong Yue Wu saya. Namun di sekte pedang surgawi, itu adalah sesuatu yang diberikan kepada para pelayan. Zhao Chuan dua kali lebih kuat dariku, dan dia bahkan memiliki teknik kelas menengah. Wu Yu tidak berharap untuk melawannya. Pertarungan ini akan sangat berbahaya. Hanya jika dia bertarung dengan nyawanya, dia akan memiliki kesempatan untuk hidup. Mati! Pada saat yang singkat ini, Zhao Chuan tidak berbicara tetapi malah mengacungkan pedang panjangnya. Banyak bayangan pedang turun ke Wu Yu, niat membunuh terasa ke segala arah. Betapa kejamnya! Pedang itu kemudian langsung ditusukkan ke dahi Wu Yu. Menghindari! Tidak ada yang bisa dia gunakan untuk membela diri, dan dengan demikian dia hanya bisa menghindar. Dia segera mengeksekusi langkah monyet hantu dan melarikan diri dengan cepat. Dia mampu menggunakan langkah monyet hantu secara maksimal di dalam hutan. Meskipun pedang panjang itu dilingkari tebal dengan niat membunuh, dan meskipun banyak serangan dilakukan, semuanya telah dihindari oleh Wu Yu. Cacat ini tidak terlalu kuat. Dia hanya bisa menghindar. Zhao Chuan menahan amarahnya saat dia mengamuk, merasa jijik. Begitu kamu menjadi pengecut terlalu lama, kamu pasti akan kehilangan keberanianmu. Su Sua Banyak cabang dan daun ditebang oleh pisau tajam Zhao Chuan, daunnya berhamburan ke tanah. Setiap potongan dibuat dengan seragam dan halus, menunjukkan keterampilan pedang Zhao Chuan yang luar biasa. Tarian Terbang Bunga Pir Zhao Chuan mengejar Wu Yu dengan gigih. Bayangan pedang itu seperti bunga pir yang bergoyang tertiup angin. Serangan datang gelombang demi gelombang, memenuhi visi Wu Yu dengan cahaya pedang dan bayangan pedang. Wu Yu terus menggunakan langkah monyet hantu, tetapi dia masih terguncang sampai ke intinya oleh gerakan ini. Tidak ada kesempatan untuk membalas, dia hanya bisa membiarkan Zhao Chuan terus mengejarnya. Kalau tidak, kemungkinan dia akan kehilangan anggota tubuh. Huh. Zhao Chuan tidak cemas. Pada saat ini dia maju selangkah dan menebas ke bawah, meninggalkan garis berdarah tepat di bawah tulang rusuk Wu Yu. Darah segar menyembur keluar dan lukanya begitu dalam, orang bisa melihat tulangnya. Pada titik inilah orang dapat melihat bahwa tulang-tulang Wu Yu dilapisi dengan cahaya emas. Dia sudah mencapai tahap tulang emas. Yang kurang sekarang adalah nyala api emas yang mengelilingi tulang sebelum tingkat tulang api emas tercapai. Dia sudah selesai untuk Wu Yu ditakdirkan. Zhao Chuan merasa sangat riang. Mati. Zhao Chuan dengan keras menebas ke segala arah, mengubah pedang bunga hujan deras menjadi hujan pukulan pedang yang sangat deras, meluncurkan serangan demi serangan ke Wu Yu. Setelah satu jam lebih berjuang, tubuh Wu Yu telah mengumpulkan banyak luka. Darahnya telah menodai jubah hitamnya menjadi merah dan pemandangan itu mengundang tawa kejam dari Zhao Chuan. Namun sejak awal, Wu Yu tidak membuat suara kesakitan, seolah-olah bukan dia yang terluka. Sebenarnya, Zhao Chuan tidak pernah membayangkan bahwa dia akan berakhir bergumul dengan Wu Yu selama lebih dari satu jam. Dia diam-diam terkejut dengan ketangguhannya. Dia harus segera selesai. Saat dia memikirkan hal ini, Zhao Chuan meningkatkan jumlah serangan pada Wu Yu, pedangnya bergerak lebar dan tepat. Pada saat itu, Zhao Chuan hampir saja merenggut nyawa Wu Yu dengan intensitas serangan yang meningkat. Namun, dia tidak menyadari bahwa mata Wu Yu bersinar dengan cahaya emas. Pedang menusuk hati. Zhao Chuan meledak keluar. Pedang panjang bajanya yang halus dipegang dengan teguh dan stabil, seperti ular berbisa yang siap menyerang, menunggu kesempatan penting. Tiba-tiba, dia menusuk jantung Wu Yu, kali ini sangat yakin bahwa dia akan bisa membunuhnya. Namun, tepat pada saat ini, mata Wu Yu memancarkan cahaya kemasan. Itu sangat menyilaukan sehingga Zhao Chuan terpaksa menyipitkan mata. Selama kejadian hidup dan mati itu, Wu Yu meraung dengan marah karena dia telah melakukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Dia telah menggunakan tangan kirinya untuk meraih pedang panjang baja halus milik Zhao Chuan, menghalanginya untuk menembusnya. Saat serangan itu masih datang padanya dengan kekuatan penuh, telapak tangannya diiris dalam-dalam, hampir menyebabkan dia kehilangan satu tangan. Meskipun itu telah memotong daging, darah, dan sebagian dari tendonnya, itu tidak dapat memotong tulangnya. Jauh di dalam dagingnya, tulang-tulangnya telah naik. Setelah malam pertempuran, nyala api emas akhirnya lahir. Naga biru pergi ke laut. Saat tangan kirinya meraih pedang panjang Zhao Chuan, Wu Yu hanya memiliki satu kesempatan untuk melawan. Jika dia tidak mati, maka Zhao Chuan yang akan mati. Geraman yang dia buat terdengar seperti naga, bergemuruh dan mengagetkan lautan. Hu! Tangan kanan Wu Yu membentuk kepalan, memanfaatkan Roaring Tiger, jurus kedua Dragon's Fish. Itu memadatkan semua kekuatan tubuh dan mengumpulkan semua dari 30 menit terakhir. Pada saat ledakan itu, tinju kanannya tampak seperti naga biru yang marah karena menghantam kepala lawan dengan keras. Kaca! Mata Zhao Chuan melebar dan cengkeraman pada pedangnya perlahan-lahan mengendur, akhirnya menjatuhkan pedangnya ke tanah. Dalam pertempuran fisik hidup dan mati, ini adalah satu serangan untuk membunuh. Uf! Engah! Wu Yu terengah-engah! Tangan kirinya hampir putus dan tubuhnya penuh luka. Dia telah mengambil pedang panjang Zhao Chuan saat darah segar jatuh ke tanah di bawah. Aku akan mencapai tingkat ketiga, tingkat tulang api emas. Pertempuran sengit malam ini telah memungkinkan Wu Yu untuk bergegas ke tingkat ketiga tekniknya. Dengan akumulasi pengalaman sebelumnya dan, motivasi, Zhao Chuan, dia dapat mencapai tingkat ini dengan sangat cepat. Ini juga alasan mengapa Wu Yu bisa membunuh Zhao Chuan. Dia tidak ingin membunuh siapapun malam ini, tetapi Zhao Chuan telah memaksa tangannya. Dia tidak punya pilihan lain. Di sekte pedang surgawi, para pelayan tidak diizinkan untuk saling membunuh. Jika mereka melakukannya, mereka akan dihukum berat. Semua ini terjadi dalam sekejap. Semua itu disebabkan oleh Zhao Chuan yang berusaha menekan Wu Yu. Namun hanya dalam sekejap, Wu Yu mengambil pukulan untuk memblokir pedang dan menjatuhkan Zhao Chuan dengan satu kepalan tangan. Bos Zhao. Semua pelayan tercengang. Semua wajah mereka pucat saat mereka melihat Wu Yu. Ini luar biasa. Mereka sebelumnya telah melindungi Zhao Chuan, namun dia telah jatuh di tangan orang lumpuh ini. Wu. Wu Yu. Anda selesai. Anda membunuh Bos Zhao. Dengan aturan sekte pedang surgawi, Anda pasti akan dihukum mati, teriak salah satu pelayan sambil gemetar. Dia tidak mengerti bahwa kalimat itu telah menyegel nasibnya sendiri. Kamu sebelumnya mengatakan bahwa setelah aku terbunuh, kamu akan membuang paman matahariku dari tebing organ hitam untuk memberi makan burung gagak. Apakah saya benar? Wu Yu dengan erat mencengkeram pedang panjang saat dia berjalan ke arahnya. Aku. Aku. Pelayan itu melihat niat membunuh di mata Wu Yu dan menggigil. Tidak, itu bukan aku. Sua. Wu Yu mengakhiri hidupnya dengan cepat dengan pedang. Sulit untuk menghindari pembantaian selama seseorang hidup. Wu Yu hanya akan membunuh dua jenis individu. Jenis pertama termasuk mereka yang jahat dan jahat, seperti iblis ular. Tipe kedua adalah seseorang yang memiliki permusuhan besar dengannya, seperti Heavenly Immortal Haotian. Tipe individu kedua, jika diampuni, kemungkinan besar akan mendatangkan bencana yang lebih besar baginya. Pelayan ini juga dari tipe ini. Setelah itu, Wu Yu menatap tanah berdarah. Dunia ini kejam dan ganas. Seseorang perlu memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri dan untuk dapat hidup dengan cara yang bermartabat. Hukum Rimba adalah raja. Ini adalah sesuatu yang tidak berubah sejak ribuan tahun yang lalu. Terlepas dari apakah seseorang itu manusia atau binatang, semua ini masih berlaku. Tentu saja, begitu dia pergi, tidak ada yang akan tahu bahwa dialah yang berurusan dengan semua orang ini. Sage Agung, setara dengan surga, Buddha Pejuang Kemenangan, terima kasih. Anda telah memberi saya kesempatan untuk dilahirkan kembali. Petik 2 Dalam kegelapan malam, Wu Yu menyembunyikan dan mengubur Longsworth Baja Halus. Ketika dia lebih kuat, dia akan kembali dan mengambilnya. Dengan cara ini, dia akan dapat menggunakan pedang pembunuh Paus yang kejam dari Laut Timur. Pada titik ini, dia menyadari bahwa meskipun dia tidak membawa obat, semua luka di tubuhnya sudah sembuh. Hanya dalam beberapa jam, dia akan pulih sepenuhnya. Saya telah mendapat untung dari bencana yang menimpa saya dan saya telah menyentuh tingkat ketiga dari alam pemurnian tubuh. Sekarang saya perlu mengkonsolidasikan pengalaman saya. Tubuhnya penuh dengan luka berdarah. Setelah membalut luka-lukanya dan menutupi situasinya, dia akhirnya kembali ke kediamannya. Saat itu sudah larut malam dan hanya kicauan serangga yang terdengar. Wu Yu berdiri di depan jendela kamar Sun Wu Dao dan melihatnya. Dia bisa melihat seorang lelaki tua tidur nyenyak. Saya berharap mulai sekarang, dia akan dapat menikmati sisa tahun-tahunnya. Jika saya bisa bergabung dengan Sekte, ini pasti akan menjadi kejutan terbesar. Aku pasti tidak akan mengecewakannya. Wu Yu dengan erat mengepalkan tinjunya. Karena sudah cukup larut, Wu Yu juga merasa sangat lelah, jadi dia kembali ke kamarnya untuk tidur. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa seorang pemuda wanita berjubah putih telah mengikutinya selama setengah hari. Dia sudah berada di sampingnya sejak dia mulai berkelahi dengan Zhao Chuan. Namun, dia adalah abadi surgawi, satu-satunya Su Yan Li. Bagaimana Wu Yu bisa tahu bahwa dia ada di sisinya? Bab 08, Istana Surgawi Wu Yu Saat Fajar menyingsing, Sun Wu Dao bergegas mendekat. Apa yang telah terjadi? Wu Yu hendak pergi. Dia bertujuan untuk menyelesaikan penguasaan Golden Flame Bonas hari ini. Saya mendengar bahwa Zhao Chuan dan beberapa orang lainnya terbunuh di Gunung Yan Li tadi malam. Kejadian ini telah menarik banyak perhatian dan diskusi, dan semua pelayan ketakutan. Rumor mengatakan bahwa iblis dari luar telah menyelinap ke Pegunungan Bipo untuk membalas dendam terhadap orang-orang benar ini. Petik 2 Oh, aku mengerti sekarang. Dunia semakin kacau. Sun Wu Dao menatap tajam ke arah Wu Yu sebelum melanjutkan, sungguh kacau akhir-akhir ini. Akan lebih baik jika Anda tidak keluar untuk menghilangkan kebosanan. Tidak banyak waktu tersisa untuk istirahat. Anda harus tinggal di kamar Anda dan istirahat yang baik. Petik 2 Dia benar-benar memperlakukannya dengan sangat baik. Jika bukan karena dia, Wu Yu tidak akan mengalami pertemuan aneh dan tidak akan memiliki kesempatan untuk terlahir kembali. Saya masih ingin keluar dan berjalan-jalan. Jangan khawatir, saya hanya akan berkeliaran di sekitar gunung belakang. Secara alami, Wu Yu bersikeras. Bahkan, ada beberapa kali dia ingin memberitahu Sun Wu Dao tentang situasinya saat ini. Namun, setelah memikirkannya, dia masih ingin membiarkan Sun Wu Dao melihatnya bersinar selama penilaian, bersinar di depan mata semua orang dan membuatnya bangga. Wu Yu tiba di gunung belakang. Di dalam hutan, matahari pagi sudah terbit dari timur. Lapisan kabut dan kabut menyelimuti pegunungan Bipo. Bahkan jika seseorang berdiri di titik tertinggi, dia mungkin masih tidak bisa melihat ujungnya. Bergeliat dalam kabut abadi dan di bawah sinar matahari yang terik, warna pelangi yang indah dapat terlihat. Bango abadi yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara, dan binatang langka dan berharga yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di dalam hutan. Sinar cahaya terpantul dari pedang abadi yang berpotongan di udara, membentuk gambar bunga atau seribu binatang buas. Di tempat terpanas di bawah terik matahari, Wu Yu hanya mengenakan celana sambil menempa tulang emasnya. Di bawah terik matahari, pemuda itu mengikat rambutnya menjadi ikat. Cahaya kemasan keluar dari fitur wajahnya yang indah dari waktu ke waktu. Setelah akhir tingkat pertama, otot tempa, daging dan darahnya telah terlahir kembali. Daging dan kulit baru itu putih bersih. Pada saat yang sama, orang samar-samar bisa melihat cahaya kemasan mengalir di dalamnya. Setelah memulai kultivasinya sekali lagi, auranya telah berubah dan dia sudah menjadi pria tampan yang memiliki pancaran cahaya. Di tengah matanya, aura alami dan menghina sangat menarik perhatian. Secara khusus, simbol sauvastika emas di punggungnya bahkan lebih mempesona. Semua sinar matahari berkumpul menjadi satu kolom dan disuntikkan ke tubuh melalui simbol sauvastika. Otot penempaan Fajra, tubuhnya terdiri dari tendon emas yang membentuk jaringan dan memelihara pertumbuhan api emas di tulangnya. Wu Yu saat ini bisa dikatakan mendapatkan penguasaan awal tubuh Fajra tak terkalahkan. Setelah berhasil, kekuatan pertempurannya telah meningkat secara substansial sekali lagi. Saya baru saja mencapai tingkat ketiga dan saya sudah memiliki kekuatan 50 kuda perang. Ini setara dengan tingkat kelima dari alam pemurnian tubuh. Saya saat ini sudah sebanding dengan ketika saya berada di ibu kota Wu. Tidak, saya harus sedikit lebih kuat daripada ketika saya berada di ibu kota Wu. Petik 2 Berdiri di bawah terik matahari, Wu Yu tidak bisa menahan senyum. Itu hanya total sekitar 10 hari, dan dia sudah mencapai level seperti itu. Meskipun ini sebagian karena pengalamannya sebelumnya, satu hal yang tidak dapat dia sangkal adalah bahwa tubuh Fajra tak terkalahkan memang sesuatu yang luar biasa. Wu Yu tahu dengan jelas bahwa dia telah memperoleh warisan yang mengesankan. Warisan dan pertemuan aneh adalah hal-hal yang membuat iri orang-orang dalam sekte abadi. Tampaknya di luar penilaian masuk, akan lebih baik bagiku untuk tetap low profile. Saya hanya ingin tahu apakah saya bisa menandingi jin dan imortal itu ketika saya telah berkultivasi ke tingkat yang lebih dalam. Mimpi Wu Yu berangsur-angsur berubah dari menguasai dunia dan menjalani kehidupan pertempuran menjadi mengendarai pedang dan menjalani kehidupan tanpa beban. Selama 10 hari lebih yang tersisa, Wu Yu bermaksud pergi ke tingkat berikutnya. Dengan kekuatannya saat ini, itu masih belum cukup baginya untuk berpartisipasi dalam ujian masuk. Dia masih berlari dengan jadwal yang padat. Meskipun saya telah memperoleh warisan, memasuki sekte abadi masih sangat penting bagi saya. Sumber daya, jaringan, dan hal-hal lain semuanya diperlukan. Wu Yu pernah menjadi pangeran sebuah kerajaan, jadi dia jelas tahu tentang alasan ini. Tingkat keempat tubuh Fajra tak terkalahkan, gerbang pencerahan Buddha, mirip dengan tingkat keempat alam pemurnian tubuh, memperkuat jeroan. Penguatan jeroan adalah tentang memperkuat organ dalam tubuh. Organ-organ dalam tubuh adalah sumber vitalitas dan energi dan inti dari tubuh seseorang. Vitalitas dan energi seseorang akan benar-benar berbeda setelah menyelesaikan tingkat penguatan jeroan. Di alam fana, seseorang hanya bisa menjadi ahli seni bela diri setelah menyelesaikan tingkat penguatan jeroan. Tingkat keempat, gerbang pencerahan Buddhis, juga dikenal sebagai lima organ surgawi. Untuk menanam lima dewa emas ke dalam lima organ internal. Dan mereka adalah dewa emas merah, dewa emas ungu, dewa emas, dewa platinum, dan dewa emas hitam. Ada total lima langkah. Efek dari gerbang pencerahan Buddhis, atau lima organ surgawi, berada di luar imajinasi seseorang. Ketika dikuasai, organ-organ internal akan menjadi setara dengan lima dewa yang bertugas dan seseorang akan memiliki aliran vitalitas dan energi yang stabil. Tubuhnya akan seperti dunia, dengan organ dalam sekuat binatang buas. Faktanya, organ dalam seseorang akan lebih tangguh daripada tulang seseorang. Lima organ ketuhanan pertama-tama akan dimulai dari teknik pernafasan, yang sebenarnya terasa seperti dipotong oleh pisau yang tajam. Saat udara bergerak dan mengamuk di dalam tubuh, organ-organ internal akan terus-menerus pecah, menyebabkan rasa sakit yang menyiksa. Sekte abadi, hanya akan ada satu kesempatan. Gerbang pencerahan Buddha ini memang sulit untuk dipraktikkan. Selama proses itu, bahkan Wu Yu memiliki niat untuk menyerah. Namun, kenyataan yang melandanya telah mendukungnya untuk melanjutkan. Meskipun dia merasakan seribu bilah memotong jantungnya dan organ internalnya terus-menerus dihancurkan, dia tetap bertahan. Dalam hal ketahanan, Wu Yu telah mencapai tahap yang menakutkan. Tubuh Fajra yang tak terkalahkan itu sendiri sudah membutuhkan seseorang untuk menjalani latihan keras ratusan dan ribuan kalah. Dan mengalami kesengsaraan dan rasa sakit yang tak terbatas untuk berhasil. Meskipun hanya dalam waktu singkat sekitar 10 hari, ujung pisau emas telah merobek organ internal Wu Yu lebih dari 100 juta kali. Apa yang terjadi setelah setiap pecah adalah kelahiran kembali organ internal yang lebih kuat. Menjelang akhir, organ internal Wu Tu telah dipoles ke tingkat emas. Ketahanan dan kekuatan mereka sebanding dengan organ internal Paus Biru di laut dalam. Faktanya, hembusan udara bahkan sepertinya mampu menghancurkan pohon. Seseorang hanya bisa benar-benar menjadi kuat setelah memperkuat jeroan seseorang. Di antara siklus pernapasannya, sepertinya ada harimau dan macan tutul yang mengaum dan guntur meledak. Meskipun dalam bentuk manusia, Wu Yu sudah menjadi seperti binatang purba yang besar. Saufastika emas di punggungnya juga menjadi lebih mempesona. Weng! Pada akhirnya, ketika Wu Yu menghembuskan napas, embusan angin kencang menyapu hutan di depannya. Pohon-pohon berguncang terus-menerus saat daun-daun menari-nari di udara dan jatuh. Tingkat keempat dari alam pemurnian tubuh, lima organ surgawi, akhirnya selesai. Petik 2 Setelah berhasil, perasaan pertama yang dia dapatkan bukanlah seberapa kuat yang dia dapatkan, melainkan rasa lapar. Rasa lapar yang ekstrim. Makan! Saat dia berlari di hutan, Wu Yu dengan mudah menyingkirkan babi hutan seberat 2 ribu pon. Menggunakan api untuk memanggangnya, dia benar-benar bisa menyelesaikan memakannya setelah setengah hari. Melihat struktur kerangka yang tersisa, Wu Yu tidak menyangka makannya meningkat sejauh ini. Pembudi daya bela diri membutuhkan pengisian dalam jumlah besar. Saya tidak memiliki sumber daya saat ini dan hanya bisa mengandalkan makanan fana untuk pengisian. Saya mendengar bahwa ada beberapa esensi abadi atau bahkan pil obat yang dapat membuat seseorang merasa kenyang selama setengah bulan setelah dikonsumsi. Selain itu, seseorang masih akan mempertahankan kekuatannya dalam prosesnya. Aku akhirnya berhasil. Kesuraman yang telah ada di sekitar Wu Yu selama periode waktu ini menghilang seketika. Setelah tubuhnya menjadi lebih kuat dan pikirannya menjadi lebih tangguh, dia lebih banyak tersenyum dan berbicara dengan cara yang lebih menyegarkan dari sebelumnya. Ketika sampai pada aura seseorang, tidak ada satupun pelayan yang bisa menandingi dia. Jika dia tidak mengenakan pakaian seorang pelayan, mungkin akan ada orang yang akan mengira dia sebagai murid luar. Aku tidak pernah menyangka diriku memiliki kekuatan 130 kuda perang hanya dengan mencapai tingkat keempat. Saya sudah lebih kuat dari orang biasa di tingkat ke-6 alam pemurnian tubuh. Kekuatan saya kuat dan tubuh saya bahkan lebih kuat. Pisau dan pedang biasa mungkin tidak akan bisa melukai darah dan dagingku sekarang. Jika dia mengatakan dia tidak bahagia, dia pasti akan berbohong. Wu Yu sudah sangat yakin tentang ujian masuk itu, dan sepertinya dia masih punya 3 hari lagi sebelum dimulai. Wu Yu telah memutuskan untuk tidak berlatih selama 3 hari ini. Selama sebulan terakhir, Sun Wu Dao pasti dipenuhi kecemasan setiap kali dia melihat Wu Yu meninggalkan rumah. Sekarang Wu Yu akhirnya berhasil, dia tidak perlu membuatnya khawatir lagi. Dia menggali pedang panjang baja itu dan membawanya pulang sebagai bagian dari persiapannya untuk pertempuran dalam 3 hari. Semuanya akhirnya ada di tempatnya. Kamu akhirnya tercerahkan. Ikuti aku ke Immortal Beast Garden besok dan jalani hidup yang jujur. Sun Wu Dao sudah menua dan penglihatannya tidak sebaik sebelumnya. Anehnya, dia belum menemukan perubahan besar pada Wu Yu selama periode waktu ini meskipun Wu Yu jelas terlihat lebih kuat dan berjalan dengan lebih bersemangat. Sebagai seorang pelayan, lebih baik mengikuti aturan dan menyelesaikan apa yang diminta dari kita. Zhao Chuan kehilangan nyawanya karena dia tidak mengikuti aturan. Ujian masuk akan berlangsung dalam 3 hari. Apakah kamu ingin menontonnya? Tanya Wu Yu ketika mereka sedang makan. Tentu, ini adalah hari terpenting bagi Sun Wu Dao. Dia telah berada di sana setiap saat karena ini adalah mimpinya sejak lama. Bahkan jika dia melihat seseorang memasuki sekte abadi hanya karena keberuntungan, dia juga akan senang untuknya. Oh. Wu Yu merasa lebih nyaman sekarang. Apa yang tidak diketahui Wu Yu adalah bahwa Su Yan Li telah tiba di wilayah paling inti dari Pegunungan Bipo saat ini. Puncak utama Pegunungan Bipo dikenal sebagai Puncak Surgawi. Rumor mengatakan bahwa itu tidak disebut demikian di masa lalu. Setelah sekte Pedang Surgawi menemukan tempat ini dan mendirikan sekte mereka di sini, mereka mengganti nama Puncak Gunung Tinggi yang mencapai langit menjadi Puncak Surgawi. Di Puncak Surgawi, di tengah kabut abadi sembilan warna yang tak terbatas yang menyelimuti daerah itu, orang bisa samar-samar melihat kontur sebuah istana besar. Itu adalah Istana Surgawi, tempat pemimpin sekte menangani urusan sehari-harinya dan tempat dia berkultivasi. Bahaya yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Istana Surgawi. Binatang-binatang besar beterbangan dan kilauan pisau dan pedang bisa terlihat. Bahkan ada guntur dan kilat berupa ular yang merayap. Ini adalah salah satu area terlarang di sekte Pedang Surgawi. Tanpa izin pemimpin sekte, bahkan pelindung sekte tidak dapat memasuki tempat ini secara langsung. Adapun saat ini, gadis berbaju putih, Su Yanli, mendarat tepat di depan Istana Surgawi. Tuan, Yanli ingin mencari audiensi. Suara renyah Su Yanli menyebar. Di tengah kabut abadi, gaun panjangnya berkibar lembut. Su Yanli tampak tidak berbeda dari citra gadis abadi yang disulap manusia. Ketika Su Yanli menyelesaikan kalimatnya, kilat di dalam kabut di depan meredah. Sebuah jalan muncul di dalam kabut dan mengarah langsung ke Istana Surgawi. Dalam sekejap mata, dia tiba di Istana Surgawi. Di Aula Utama. Di dinding sekitarnya, ada total 81 pedang berharga yang berkilauan dalam cahaya rahasia. Mereka adalah harta abadi yang digunakan oleh para pembudidaya bela diri. Ding, ding, ding. Pedang berharga itu tampak seperti binatang buas yang sedang berjuang, tetapi mereka masih tidak dapat melarikan diri. Sejak hari Zhao Chuan terbunuh, aku telah mengamatinya selama setengah bulan. Adapun informasi mengenai Wu Yu, hanya itu yang saya miliki. Petik 2 Su Yanli menundukkan kepalanya dengan hormat. Pemimpin sekte, Feng Shueya, berdiri di panggung tinggi sendirian, dan di belakangnya ada jurang tak berdasar. Dia mengingat adegan di mana dia melihat Wu Yu dan tidak memperhatikan sejenak. Tuan, bagaimana saya harus menghadapinya? Haruskah aku merebut pertemuan anehnya? Seperti kata pepatah, kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri dengan membangkitkan keserakahan orang lain. Anda telah mengajari saya sebelumnya bahwa Dao Abadi adalah jalan penjarahan. Petik 2 Feng Shueya berbalik dan ekspresinya langsung berubah tegas. Aura agung muncul, mengintimidasi Su Yanli untuk mundur tiga langkah. Dia berkata, Yanli, jalur saya, Feng Shueya, adalah jalur terkuat di pegunungan Bipo ini. Anda, yang menerima warisan saya, pada dasarnya mendapatkan warisan terkuat. Mengapa ada kebutuhan untuk mengarahkan pandangan Anda pada pertemuan aneh seorang pelayan? Ikuti warisan saya dan saya dapat memastikan bahwa Anda akan dapat mencapai alam jindan dan ketinggian Tuanmu. Su Yanli mengerti. Dia menundukkan kepalanya dengan hormat. Di tengah matanya yang indah, pancaran pikiran berkilauan. Raungan dari Tuan-nya adalah pencerahan baginya. Dari sini, Yanli pasti akan sepenuhnya fokus dalam mengolah jalur pedang abadi guru. Besar, murid saya harus mempraktikkan jalan yang sama dengan saya dan memiliki ambisi untuk melihat melampaui seluruh dunia. Meskipun dao abadi dipenuhi dengan bahaya, kita harus bertanggung jawab pada hati nurani kita. Dengan hati nurani yang bersih, jalan di depan akan mulus, kata pemimpin sekte tertinggi. Di sekte pedang surgawi saya, seseorang bebas untuk memiliki pertemuan aneh dari leluhur masa lalu. Jika dia bisa mempertahankannya dan menjadi bakat, itu juga keberuntungannya. Jika dia tidak bisa melindunginya dan kehilangan nyawanya, itu juga yang pantas dia dapatkan. Anda adalah murid saya yang luar biasa. Anda harus memikirkan ini sebelumnya. Jika Anda merampas warisan seseorang, Anda harus merebut warisan seorang ahli yang kuat. Itu adalah dao abadi. Petik 2. Muridmu mengerti. Kau boleh pergi. Menjelang akhir, pemimpin sekte tertinggi melambaikan tangannya. Pedang panjang di sekitarnya tampaknya telah mengalami kekuatannya dan secara mengejutkan berhenti bergetar. Dan pada saat ini, Wuyu mengikuti Sun Wudao dan tiba di Taman Binatang Abadi sekali lagi. Satu bulan waktu istirahat telah berlalu. Berdasarkan aturan, dia masih harus melakukan tugasnya di Taman Binatang Abadi mulai hari ini dan seterusnya. Itu adalah hari yang damai. Wuyu sedang mengobrol santai dengan Sun Wudao saat waktu berlalu dengan cepat. Tiba-tiba, panggilan dari Immortal Crens bisa terdengar. Jelas, ada tamu yang datang. Semua pelayan dengan cepat berbaris untuk menyambut tamu. Wuyu juga mengangkat kepalanya untuk melihat, dan pupil matanya menyusut dengan cepat saat melihatnya. Itu adalah Situ Jin dan beberapa dewa surgawi lainnya sekali lagi. Wuyu, cepat, sembunyikan. Sun Wudao panik sekarang. Bagaimanapun, di mata Situ Jin, Wuyu seharusnya sudah mati. Jika Wuyu terlihat, pasti akan ada masalah. Namun, sudah terlambat. Mungkin karena Wuyu terlalu mencolok di antara para pelayan, Situ Jin pertama kali melihatnya. Babak 09, Jalan Abadi, Dataran Tinggi Promosi Abadi. Kali ini, para dewa surgawi yang datang ke Gunung Yanli berjumlah empat, termasuk Situ Jin. Situ Jin mengenakan jubah panjang hitam putih. Ada pria lain berbaju biru yang bahkan lebih ridih, seperti tongkat. Dia meremehkan dan dingin. Adapun kedua wanita itu, mereka sangat cantik. Meskipun Wuyu pernah memegang status tinggi di alam fana, wanita secantik dan bergerak seperti ini jarang terjadi. Salah satu gadis bertubuh mungil, dengan wajah sedingin gunung es. Meski memikat, seseorang tidak akan berani mendekatinya. Gadis lain berbaju merah sangat imut. Dia kecil, namun dengan sosok penuh. Dia memiliki mata dan gigi yang cerah dan terlihat sangat menawan. Tetapi ketika mereka menghadapi Wuyu dan yang lainnya, mereka masih memiliki aura superior dari mereka. Anda. Bingkai jongkok Situ Jin melompat dari derek abadi. Dia mencapai Wuyu dalam dua langkah. Matanya melebar dan wajahnya berkerut karena marah. Ketika saya berakting, saya pasti menghancurkan tengkoraknya. Dia sebenarnya tidak mati. Berapa banyak kehidupan yang dia miliki. Situ Jin merasa terlempar. Situ Jin. Tiga di belakang berjalan. Melihat Wuyu, mereka juga tercengang. Budak ini tidak mati. Seru gadis berpakaian merah dengan lembut. Tangannya menutupi mulutnya. Bagaimana kamu tidak mati? Situ Jin tidak senang. Saat itu, niatnya adalah untuk membunuh ayam dan memperingatkan monyet. Tapi sekarang, ayam itu tidak mati. Dia akan menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Wuyu tahu bahwa dia tidak lebih lemah dari Situ Jin ini. Tetapi sekarang status mereka berbeda. Dia mempertimbangkan secara singkat dan merasa bahwa yang terbaik adalah tidak mengundang konflik saat ini. Dia takut bahwa dia mungkin tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam ujian masuk. Dia berkata, Hebat surgawi abadi, yang rendahan ini telah memiliki umur yang panjang dan berjuang untuk hidup kembali. Tapi saya berterima kasih kepada dewa surgawi atas tangan belas kasihnya. Petik dua. Sun Wudao gemetar karena gugup, tetapi setelah mendengar Wuyu mengatakan ini, kekhawatirannya sedikit meredah. Dia dengan cepat menambahkan, Heavenly Immortal, kami berterima kasih kepada dewa surgawi atas belas kasihannya. Mengenai apa yang terjadi sebelumnya, kami bersalah dan mengabaikan kepedulian kami terhadap bangau abadi surgawi. Ini pasti tidak akan terjadi lagi. Situ Jin dan ketiganya di belakang saling memandang, lalu tertawa terbahak-bahak. Situ Jin berkata, Aku mempermalukan diriku sendiri di depan kalian bertiga. Situ Jin, kamu putus asa. Setelah setengah hari, Anda bahkan tidak bisa memukuli budak sampai mati, kata gadis berpakaian merah itu. Dia melihat Immortal keren miliknya sendiri. Jika itu Mei Erku, sekelompok budak ini akan berada dalam masalah. Saya akan mengupas kulit pelakunya. Nada suaranya manis, tetapi kata-katanya membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Inilah tepatnya jantung iblis, tersembunyi di balik penampilan abadi. Kata-kata gadis berpakaian merah itu benar-benar mempermalukan Situ Jin. Berpikir cepat, dia berdham dan berkata kepada Wu Yu, Terakhir kali kamu menyakiti Ling Erku. Hutangnya masih belum bisa diselesaikan. Bagaimana ini? Ada gundukan, esensi, Immortal keren di sini. Kamu memakannya dan aku melepaskanmu hari ini. Dia mengacu pada kotoran Derek abadi. Seketika, ketiganya di belakang tertawa terbahak-bahak. Situ Jin, kamu sangat kasar, gadis jangkung itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Saudara Situ sangat liar, anak muda berpakaian biru itu menimpali. Situ Jin berkata, Tolong jangan tertawa, hanya bersenang-senang. Wajah para pekerja berubah, tapi mereka tidak berdaya. Sun Wu Dao khawatir Wu Yu tidak bisa mengendalikan dirinya, jadi dia buru-buru menjawab, esensi ini, aku akan memakannya. Meskipun dia belum pernah mengalami rasa malu seperti itu sebelumnya, bagi Wu Yu, dia tidak peduli dengan hal lain. Cinta yang mendalam itu menggerakkan Wu Yu. Mereka adalah orang asing yang disatukan secara kebetulan, mengapa dia memperlakukannya dengan sangat baik. Tidak perlu peduli dengan mereka. Wu Yu ingin berakting hanya pada ujian masuk, tetapi sekarang sepertinya nasibnya bertentangan dengannya. Apa yang tidak dia ketahui adalah apakah dia akan kehilangan kesempatan untuk mengikuti ujian masuk jika dia menolak hari ini. Wu Yu, Sun Wu Dao terkejut, tetapi Wu Yu menahannya. Dia mundur beberapa langkah dan matanya berputar-putar dengan cahaya kemasan, seperti binatang besar yang hidup. Kamu berani melanggar perintahku. Si Tu Jin baru saja memberi selamat pada dirinya sendiri atas kecerdasannya ketika Wu Yu benar-benar memilih untuk memberontak. Ini membuatnya geram. Wu Yu yang malang. Semua pekerja memperbaiki tatapan kasihan mereka pada Wu Yu. Dia nyaris lolos dari masa-masa sulit terakhir kali, tapi sekarang dia benar-benar hancur. Zhao Chuan terkutuk yang melakukannya. Si Tu Jin sedang mencari peluang. Jika dia bahkan tidak bisa membunuh seorang budak, maka dia akan benar-benar dipermalukan. Terutama karena dia mengejar gadis berpakaian merah, dia tidak bisa membuang reputasinya. Hari ini, aku akan mengirimmu ke mata air kuning. Si Tu Jin hendak bertindak. Dalam sekejap itu, seorang gadis berjubah putih muncul tanpa suara di depan matanya. Si Tu Jin terpesona. Sebuah tamparan keras membuatnya terbang, menabrak sepotong batu kapur. Dengan suara keras, beberapa retakan muncul di batu kapur. Wee hao. Wajah Si Tu Jin merah dan dia kehilangan gigi. Dia mendidih sekarang, tetapi saat penglihatannya terfokus, orang di depannya membuatnya ketakutan. Dia buru-buru berkata, Su Senior, mengapa kamu di sini? Wu Yu tidak mengira Su Yan Li akan muncul, dan ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengannya. Meskipun dua gadis lainnya cantik, dibandingkan dengan Su Yan Li, baik dalam hal penampilan atau pembawaan, mereka seperti bintik mutiara dibandingkan dengan bulan. Aroma ringan yang menggugah hati seseorang. Ini adalah gunung Yan Li saya, ini wilayah saya, kata Su Yan Li dingin. Dia melambai. Si Tu Jin dan kalian bertiga, jangan pernah muncul di gunung Yan Li ku lagi. Dia marah. Si Tu Jin bingung. Dia berkata, Su Senior, ini hanya seorang budak. Saya. Dia dari gunung Yan Li. Jika harus ada hukuman, itu tidak akan datang dari Anda, kata Su Yan Li. Suaranya datar dan tidak meninggi. Tapi itu memiliki kekuatan yang sulit disangkal. Di mata Wu Yu, dia benar-benar abadi surgawi, dan seseorang yang bisa dibandingkan dengan dewa surgawi Haotian. Dia tahu teknik Dao dan bagaimana membalikkan Yin dan Yang. Huff. Kempatnya dalam suasana hati yang buruk. Si Tu Jin menarik nafas dalam-dalam dan menghadap Su Yan Li, menyatakan dengan jelas, Su Senior, adik laki-lakiku Si Tu Ming Lang berusia 13 tahun ini. Dia sudah berada di tingkat spirit ascension dari bodi refining realem. Di alam fana, dia akan menjadi dewa bela diri. Bakat seperti itu bahkan melampaui milikmu di masa lalu, bukan? Dari samping, gadis berpakaian merah berkata, dikatakan bahwa pelindung sekte sedang menunggu Si Tu Ming Lang untuk memusatkan energinya sebelum menjadikannya sebagai murid. Pada saat itu, statusnya tidak akan lebih rendah dari Senior Su. Petik 2. Pelindung sekte hanya berada di urutan kedua setelah pemimpin sekte. Bibir ceri Su Yan Li terbuka sedikit, ekspresinya lembut. Apakah kamu mencoba mengintimidasiku? Saya tidak akan berani. Aku baru saja mengatakannya. Si Tu Jin tersenyum dingin sambil mengusap pipinya yang bengkak. Mereka mengangkangi derek abadi mereka dan terbang ke awan. Mereka menyapu melewati, tetapi ketika mereka pergi, Si Tu Jin menatap wajah Wu Yu. Tampak saling bertukar. Hem, Si Tu Jin terkejut, seolah-olah dia telah diserang. Dia hampir jatuh dari imortal krennya. Itu pasti Su Yan Li yang melakukan triknya. Dia tidak percaya bahwa ini adalah serangan Wu Yu. Si Tu Ming Lang, 13, dan sudah menjadi dewa bela diri. Su Yan Li berbalik untuk melihat Wu Yu dan Sun Wu Dao, meskipun pikirannya sudah tertuju pada hal-hal lain. Dia menghilang dalam sekejap mata seolah-olah dia belum pernah ke sana. Terima kasih banyak kepada dewa surgawi. Sun Wu Dao telah menghindari bencana lain, dan buru-buru berlutut. Kali ini, mereka memang diselamatkan oleh bantuan Su Yan Li, dan Wu Yu juga berterima kasih. Si Tu Jin ingin membunuhnya terakhir kali, tetapi Wu Yu telah membenamkan dirinya dalam kesenangan pelatihan dan hampir sepenuhnya melupakannya. Tapi bentrokan ini telah meninggalkan kesan mendalam pada Wu Yu. Jika dia punya kesempatan, dia akan melihat Si Tu Jin memohon belas kasihan di lututnya. Berusia 13 tahun, dan dewa bela diri. Tetapi memikirkan Si Tu Ming Lang ini, Wu Yu masih terguncang. Dia telah mencapai tingkat kelima dari cara bela diri ketika dia berusia 15 tahun, dan dia sudah dipuji sebagai seorang jenius dari cara bela diri. Siapa yang mengira bahwa seseorang pada usia 13 sudah menjadi keberadaan yang menakutkan di tingkat 10 dari cara bela diri? Dengan status pelayan ini, jika saya diganggu, sulit untuk menolak. Saya harus menggunakan kesempatan terakhir ini untuk menjadi anggota Sekte Pedang Surgawi. Segera, malam yang dalam turun. Wu Yu, besok adalah ujian masuk. Apakah kamu akan pergi? Tanya Sun Wudao. Tentu saja aku pergi. Kakiku membuatku tidak nyaman. Gunung promosi abadi tidak dekat. Bagaimana kalau kita berangkat malam ini? Tanya Sun Wudao. Sebenarnya, dia seharusnya tidak pergi. Bagaimanapun, dia sudah maju di usianya. Tapi ujian masuk adalah impian hidupnya. Dia tidak ingin melewatkannya sekalipun. Bahkan di usianya, melihat anak-anak muda itu menjadi murid Sekte Pedang Surgawi membuatnya bahagia. Itu adalah pemandangan yang sangat memuaskan. Tidak perlu, aku akan membawamu ke sana. Wu Yu membungkus pedang panjang baja halusnya dengan baik, menggantungnya di pinggulnya. Jika Sun Wudao bertanya, dia akan mengatakan itu adalah tongkat untuk jalan gunung besok. Hari itu akhirnya tiba. Meskipun Sun Wudao ragu-ragu, setelah melihat Wu Yu memikul dirinya sendiri dan masih berjalan dengan mantap, dia tidak berkomentar lebih jauh. Gunung Promosi Abadi Tempat paling ramai di Pegunungan Bipo pada hari ini. Apakah ujian pegawai internal, atau ujian jenius yang diundang secara eksternal, semuanya diadakan di sana. Jika seseorang lewat, seseorang ditakdirkan untuk jalan keabadian surgawi. Dari manusia Fana menjadi pembudidaya bela diri. Ini adalah pertama kalinya Wu Yu melakukan perjalanan panjang melalui Pegunungan Bipo. Hari ini adalah festival besar bagi saudara-saudara para pelayan. Banyak yang telah pergi bahkan sebelum matahari terbit. Ujian sebenarnya hanya akan berlangsung pada siang hari. Tubuhmu telah pulih dengan sangat baik. Melihat Wu Yu melintasi Pegunungan, dia tidak tampak sedikitpun lelah meski membawa dirinya sendiri. Sun Wudao sangat terkejut. Saya memiliki dasar tingkat kelima dari cara bela diri, hanya saja saya dijatuhkan oleh bubuk pemutus roh. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa dia akan memberi Sun Wudao kejutan terbesar. Bahkan jika dia ingin dirinya tenang, membayangkan ekspresi Sun Wudao membuatnya bersemangat. Sun Wudao tertidur telentang, dan Wu Yu meningkatkan langkahnya. Saat langit mulai cerah, dia telah tiba di Gunung Promosi Abadi. Tidak banyak orang yang tiba saat ini. Mereka yang berkumpul di Gunung Promosi Abadi hari ini pada dasarnya adalah semua pelayan. Jalan Abadi, Dataran Tinggi Promosi Abadi. Semua murid yang ingin bersaing, mengajukan otentikasi di kaki Gunung Promosi Abadi, lalu masuk ke Gunung untuk pengujian. Pada akhirnya, muncul di puncak Gunung. Itulah proses dari Immortal Spot. Di Dataran Tinggi Promosi Abadi di atas Gunung, ada ujian lain. Saudara laki-laki lain yang tidak berpartisipasi dapat langsung pergi ke Dataran Tinggi Promosi Abadi di atas Gunung untuk menonton. Petik 2. Di Dataran Tinggi Promosi Abadi, ada lebih dari 100 ribu kursi penonton, semuanya milik para pelayan. Mereka hampir seperti pemandu sorak. Adapun murid formal dari Sekte Pedang Surgawi, mereka semua memiliki bangau abadi mereka sendiri, dan kursi mereka di langit bahkan lebih tinggi dan memberikan pandangan yang lebih baik. Ketinggian Gunung Promosi Abadi hampir sama dengan Gunung Yanli, tetapi lebih lebar berkali-kali. Pada saat Sun Wudao bangun, Sun Wudao telah mengantarkannya ke tempat duduk yang sangat bagus. Dari sudut ini, Anda bisa dengan jelas melihat medan perang di bawah. Kita sudah sampai. Sangat cepat, Sun Wudao membangunkan dirinya dan dengan muram melihat sekeliling. Dia ingat betapa melelahkannya mendaki di sini di masa lalu. Siapa yang mengira dia akan tiba hari ini setelah tidur siang sebentar? Mem, Uyu tersenyum sedikit. Kursi ini luar biasa. Sun Wudao tampak seperti kembali ke masa kecilnya. Wajahnya penuh dengan kegembiraan. Hari ini, kita dapat dengan jelas melihat para jenius itu bangkit. Lain kali, aku akan menggendongmu juga. Uyu tersenyum. Dia bersemangat tinggi. Hari ini, dia melepaskan kepompongnya dan bermetamorfosis. Yang terpenting, hari ini adalah hari di mana dia akan memenuhi impian hidup Sun Wudao. Jumlah orang membengkak. Setidaknya seratus ribu telah datang untuk menonton pertempuran, dan obrolan itu memekakkan telinga. Dikatakan bahwa beberapa pelayan telah melewati otentikasi di bawah dan sedang berjalan di jalan abadi dalam persiapan untuk pertempuran di siang hari. Saat itu hampir tengah hari. Uyu mengaku perutnya tidak enak, dan tidak ada tempat untuk buang air besar di gunung. Dia akan turun gunung. Ini akan dimulai kapan saja. Sun Wudao juga ingin dia menyaksikan pertempuran ini. Tidak apa-apa, saya tidak begitu tertarik. Anda menonton, saya akan segera kembali. Jangan pergi kemana-mana, atau aku tidak akan bisa menemukanmu saat aku kembali. Tentu, kalau begitu aku akan menghemat kursimu. Uyu tidak khawatir dia akan pergi kemanapun. Bagaimanapun, dia memiliki kaki yang buruk dan tidak bisa turun gunung sendiri. Setelah pergi, dia melesat menuruni gunung dan dengan cepat mencapai kaki, bersiap untuk melalui proses kualifikasi. Bab 10, Hidupmu Dipertaruhkan Apa yang disebut otentikasi sangat sederhana. Itu hanya melaporkan nama seseorang dan milik Imortal Surgawi. Penyelenggara memiliki data di tangannya, dan Wuyu ada di catatannya. Dia berusia 15 tahun-tahun ini. Kamu berada di tingkat ke-6 Bodi Refining Realm. Penyelenggara mengangkat kepalanya untuk menatap Wuyu dengan ragu. Bukannya dia ingin membuat masalah bagi Wuyu, hanya saja data Wuyu tidak memiliki catatan bahwa dia adalah seorang kultifator. Betul sekali, Wuyu mengangguk. Silakan dan coba, kalau begitu. Itu sudah hampir tengah hari. Mayoritas pelayan pada dasarnya lulus otentikasi. Dikatakan bahwa sekitar 300 telah memenuhi persyaratan. Sebelum pemeriksaan, seseorang harus mengotentikasi status dan juga levelnya. Di belakang penyelenggara berdiri 100 kuda perang yang besar dan energi. Setiap kuda perang benar-benar hitam dan memiliki temperamen yang berapi-api. Mereka mendengus dengan gaya hidup. Jika mereka menginjak permukaan batu kapur ini, seluruh tempat mungkin akan hancur. Kuda perang ditambatkan ke tali kasar, yang akhirnya terjalin. Dan Wuyu, di bawah arahan penyelenggara, mencengkeram tali ini. Ada tes sederhana untuk memverifikasi apakah dia benar-benar berada di tingkat ke-6 alam pemurnian tubuh, tarik tambang dengan 100 kuda perang. Siapa itu? Aku tidak mengenalinya. Beberapa tidak berhasil tepat waktu untuk mendaki gunung promosi abadi dan sedang menonton uji coba kualifikasi di bawah ini. Wuyu sudah lama berada di gunung Yanli. Untuk sekte pedang surgawi, pada dasarnya tidak ada yang mengenalnya. Pa! Penyelenggara memecahkan cambuknya, dan tempat itu langsung dipenuhi bayangan cambuk yang retak di atas kuda. Kuda-kuda perang merasakan sakit dan mulai berlari dalam hirup pikuk. Sangat kuat. Wuyu sangat menghormati cambuk ini. Tapi energi kuda-kuda perang membawa kekuatan mengerikan yang mengalir ke bawah tali. 100 kuda perang mengangkat awan debu tebal yang menakutkan seperti musuh manapun di medan perang. Kembali. Wuyu telah disiapkan. Dengan satu tangan mencengkeram tali, ia ditanam dalam posisi kuda, seluruh otot, tendon, dan tulang tubuhnya menjadi satu. Penguatan lima organnya sangat kuat, dan dia memiliki kekuatan binatang buas. Wah! 100 kuda perang sebenarnya diseret kembali. Selesai. Penyelenggara memberi Wuyu jimat kertas merah, dengan mengatakan, ini adalah jimat api. Jika hidup Anda dalam bahaya, atau Anda menyerah atas kemauan Anda sendiri, Anda hanya perlu menghancurkannya dan lampu merah akan mengelilingi Anda. Murid sekte abadi akan menyelamatkanmu. Petik 2. Ini sebenarnya jimat Taois. Wuyu memegang jimat merah. Di atasnya tertulis simbol kompleks yang tidak dia mengerti. Tapi dia bisa merasakan kekuatan imortal dao yang terkandung di dalamnya. Dikatakan bahwa ini adalah objek yang hanya bisa dihasilkan oleh makhluk abadi yang perkasa. Dia dengan hati-hati menyimpan jimat api dan kemudian berjalan ke sebuah gua di kaki gunung. Di atas pegangan ada kata-kata, jalan abadi. Ujian masuk, tahap 1. Wuyu belum kembali. Sun Wudao melihat ke kiri dan ke kanan. Di sampingnya, seorang pelayan yang gemuk dan kekar telah menggantikan posisi Wuyu. Itu sudah siang. Dari posisi ini, Anda bisa melihat siapa yang pertama kali muncul dari Immortal Spot. Pertarungan jalan imortal adalah yang pertama, kemudian pertarungan dataran tinggi promosi imortal, dan siapapun yang lulus bisa menjadi imortal surgawi. Lebih dari 100 ribu murid pelayan hadir, leher dijulurkan, namun tidak ada suara yang terdengar. Mereka diam-diam menunggu untuk memulai. Di langit, bangau abadi menari. Pada setiap imortal kren adalah murid resmi dari sekte pedang surgawi. Mereka berkumpul berdua dan bertiga. Hari ini, mereka berada di puncak untuk menonton acara. Tetapi orang yang paling menarik perhatian adalah pengawas ujian ini, Penatua Seni. Di dataran tinggi promosi abadi, di sana mengapung platform batu giyok putih. Ada beberapa pusaran di bawahnya, seolah-olah terangkat oleh angin, yang mengangkat platform batu giyok putih ke udara. Di peron ada tiga singgah sana giyok putih. Yang di tengah adalah yang terbesar, dan di atasnya duduk seorang Penatua dengan alis putih, rambut putih, dan jubah putih. Wajahnya serius, dan mengintimidasi tanpa kemarahan. Ini adalah Elder of Imparting Arts, Muge. Tidak ada seorang pun di kursi kiri. Di kursi kanan adalah seorang gadis berjubah putih. Itu adalah Su Yanli. Banyak pelayan Gunung Yanli merasa bangga saat melihat Su Yanli hadir. Tuan Yanli, apakah ada pelayan baik dari Gunung Yanli yang datang? Elder of Imparting Arts, Muge bertanya dengan santai. Dia tahu bahwa mengingat temperamen Su Yanli, dia tidak akan terlalu memperhatikan murid biasa. Hanya satu, bernama Wu Yu, kata Su Yanli. Apakah orang ini spesial? Muge penasaran. Saya tidak tahu. Saya memikirkan hal yang sama, jadi saya datang hari ini untuk melihatnya sendiri, kata Su Yanli. Saya mengerti. Maka saya akan memberi perhatian ekstra. Muge tertawa. Bahkan jika dia tertawa, orang lain masih sangat menghormatinya. Bagaimanapun, dia adalah kehadiran utama di Sekte Pedang Surgawi. Su Yanli sebenarnya ada di sini. Di langit, Derek Abadi berbondong-bondong. Pada satu posisi yang sangat baik adalah Situ Jin dan tiga lainnya. Situ Jin, apa yang bisa dilihat dari sekelompok pelayan? Kami dipilih oleh Sekte untuk langsung memenuhi syarat. Kami sepuluh kali lebih kuat dari kelompok ini, kata gadis berpakaian merah itu dengan arogan. Situ Jin tersenyum. Hua Qianyu, karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan, mari kita lihat mereka bertarung seperti binatang buas dan menghibur diri kita sendiri. Nama gadis berpakaian merah itu adalah Hua Qianyu. Gadis jangkung berbaju biru itu bernama Liu Muxue. Dan pria jangkung dan kurus lainnya adalah Wang Yi Yang. Mereka jenius di alam fana, dan keturunan keluarga bela diri. Terutama Situ Jin. Keluarganya diam-diam aristokrat dari cara bela diri. Pada generasi ini, tiga saudara telah dipilih untuk memasuki Sekte Pedang Surgawi, yaitu saudara tertua Situ Kang, saudara kedua Situ Jin, dan saudara Bung Su yang paling menonjol Situ Minglang. Situ Jin, jangan terlalu sombong. Saya mendengar bahwa di antara murid-murid ini, tiga telah mencapai tingkat ketujuh dari alam pemurnian tubuh, tingkat yang lebih kuat dari kita. Petik 2. Tingkat ketujuh, itu level kakaku. Situ Jin mengagumi. Dikatakan bahwa pertempuran di Jalan Immortal sudah dimulai. Mari kita tebak yang mana dari ketiganya yang muncul lebih dulu dari Jalan Abadi. Mereka yang masuk, nyawamu dipertaruhkan. Di depan ada plakat batu di mana delapan kata ini ditulis dengan darah segar. Melihatnya saja sudah membuat semangat. The Immortal Dao tanpa ampun. Tidak ada jalan untuk kembali menjadi seorang imortal. Plakat batu lainnya. Kultivasi bela diri adalah penjarahan. Aturan terkuat. Petik 2. Plakat batu terakhir, dan juga yang terbesar. Betul sekali. Budidaya bela diri adalah mengambil apa yang bisa dari langit dan bumi. Hanya kekuatan yang ada dan apa yang menentukan apa yang benar. Dengan kehidupannya yang kasar, Wu Yu sangat merasakan kata-kata ini. Saat ini, sekitar 300 murid berada di perut gelap gunung. Karena mereka semua adalah pesaing, ada jarak di antara mereka. Pemeriksaan resmi akan segera dimulai, dan Sun Wu Dao berada di pintu keluar jalan. Di sana, Dewa Surgawi yang tak terhitung jumlahnya menunggu dan menyaksikan. Adapun Wu Yu, yang ingin memasuki sekte abadi, ini adalah tantangan terpenting dalam hidupnya. Tidak mungkin baginya untuk tidak bersemangat. Jika saya melewati tahap ini, maka saya memenuhi syarat untuk menantang Hao Tian. Kerajaan Dong Yue Wu, dia harus kembali. Pada saat ini, orang-orang mulai berdiskusi. Itu Zhao Danlong. Dia dikatakan berada di tingkat ketujuh dari alam pemurnian tubuh, dengan kekuatan 200 kuda perang. Dia paling mahir dalam teknik alam fana tingkat menengah 13 pedang Zhao. 14 tahun-tahun ini. Kerumunan bergumam ketika mereka melihat seorang pemuda yang menghina. Sebenarnya, 300 pelayan ini semuanya jenius di alam fana. Wu Yu termasuk yang tertua pada usia 15 tahun. Sepintas, beberapa di antaranya baru berusia sekitar 11 tahun. Itu Ju Huo, juga di tingkat ketujuh dari alam pemurnian tubuh. Dikatakan bahwa dia dibesarkan di alam liar oleh seekor harimau, dan seorang pejuang yang terlahir secara alami. Dia adalah pelayan dari murid inti, dan murid inti sangat menyukainya, jadi mereka mengajarinya delapan gaya pembunuh setan dan langkah elit langkah ular pantom. Hanya 13 tahun ini. Kerumunan membahas seorang pemuda yang mengenakan kulit binatang, yang mengamati kerumunan seperti binatang buas. Secara total, tiga berada di tingkat ketujuh dari alam pemurnian tubuh. Ada satu lagi bernama King Mang, seorang gadis berusia 12 tahun. Dia tidak terlalu tinggi dan memiliki sepasang mata yang cenderung hijau. Dia juga seorang pelayan dari murid inti, dan dia terlahir sebagai orang biasa. Rumor mengatakan bahwa dia berusia 7 tahun ketika dia datang ke Sekte Pedang Surgawi. Saat itu, dia tidak berdaya. Dia sangat ahli dalam seni bela diri yang menjadi spesialisasinya, Yugu Mountain Sword Shadow dan King Mang's Point. Di antaranya, King Mang's Point adalah seni bela diri. Meskipun ketiganya sangat bagus, Wu Yu tidak perlu menjadi yang pertama untuk menjadi murid Sekte Abadi. Oleh karena itu, mereka bukan saingan utama. Dia sangat menghormati anak-anak kecil ini, terutama gadis kecil bernama King Mang. Dia telah mencapai tingkat ketujuh dari alam pemurnian tubuh pada usia 12 tahun. Tapi situ Ming Lang masih yang paling hebat. Wu Yu hanya merasa malu ketika lebih dari 20 murid Sekte Abadi muncul di depan. Dari tengah-tengah mereka, seorang pemuda berambut hitam berpakaian hitam memimpin. Murid-muridnya tak terduga dan menyeramkan. Dia harus menjadi anggota murid inti. Untuk para kandidat, Immortal Spot akan segera terbuka. Di Immortal Spot, Anda masing-masing akan bertemu 3 gelombang serangan. Ini akan terdiri dari binatang iblis. Risikonya besar, dan bahkan beberapa saudara murid saya mungkin tidak dijamin untuk melewatinya. Jika ada bahaya dalam hidup Anda, hancurkan jimat api dan kami akan menyelamatkan hidup Anda. Petik 2 Kata-kata pertama ini membuat beberapa orang ketakutan. Banyak yang mulai pucat. Total 300 orang. Hanya 100 orang pertama yang bisa keluar dari Immortal Spot dan berpartisipasi dalam pertarungan Immortal Promotion Pletu. Oleh karena itu, satu dari tiga kesempatan. Semuanya, tolong lakukan yang terbaik. Ingat, selama kamu berhasil dalam evaluasi, kamu dapat melanjutkan di jalan yang abadi. Sejak saat itu, Anda dapat bernyanyi sepuasnya dan mengusir setan. Jika Anda bahkan tidak dapat menangani beberapa ratus binatang buas, bagaimana Anda bisa membunuh iblis? Saya adalah murid dari Sekte Pedang Surgawi, dan saya membuat nama saya dengan pedang saya. Saatnya telah tiba, Anda hanya perlu mengingat satu kata, bunuh. Saat kata terakhir jatuh, perut gunung bergemuruh, dan sebuah pintu besar terbuka di depan mereka, memperlihatkan jalan yang gelap dan berdarah. Pertempuran jalan abadi, mulai. Hanya ada 100 slot. Jalan itu sangat lebar. 300 pelayan berteriak satu sama lain untuk menyerang, takut ketinggalan. Uyu tidak terburu-buru. Dia mengerti bahwa mereka yang mengambil poin di jalan abadi ini seringkali adalah mereka yang menghadapi serangan paling menyakitkan terlebih dahulu. Menarik pedang panjangnya dari baja halus, Uyu maju di tengah-tengah kawanan. Sua, Sua. Rombongan orang masuk. Melewati jalan yang gelap, ada tanah luas di depan. Mereka tidak mengira akan ada begitu banyak ruang di gunung. Itu tampak redup di depan mereka, tetapi mereka dapat melihat bahwa banyak tanaman bawah tanah tumbuh di sana. Di perut gunung yang luas ini, 300 pelayan berpisah dan berjalan dengan kecepatan tinggi, gigi terkatuk. Ular bertanduk merah. Saat mereka masuk, beberapa berteriak dan meratap. Apapun yang bisa membuat mereka yang berada di tingkat ke-6 dari bodi refining realm meratap adalah binatang yang menakutkan. Ular. Ini membuat Wuyu memikirkan iblis ular, Wan King. Desis, desis. Di depan, di samping tanaman bawah tanah, tengkorak sebesar wajah seseorang muncul, bau busuk melompat ke lubang hidung mereka. Ini adalah ular hitam berkepala tiga, dengan tanduk merah darah tumbuh dari setiap mahkota. Taringnya setajam pedang, dan juga berbisa. Memancarkan pandangan ke depan, di dalam tanaman bawah tanah yang lebat, ada ratusan redon serpents. Bab 11, Transformasi Setan Kera Iblis Saat mereka memasuki hutan bawah tanah, ada kilatan cahaya merah di kejauhan. Jelas seseorang telah mengalami kerusakan fatal dan memutuskan untuk keluar dari pertarungan. Meskipun semua yang hadir pada dasarnya berada di tingkat ke-6 alam pemurnian tubuh, keulatan psikologis mereka, pengalaman pertempuran mereka, dan penguasaan seni bela diri mereka berbeda. Beberapa mundur, sementara beberapa maju dengan kecepatan. 300 pelayan menyerbu ke dalam hutan. Pada saat itu, suara pembunuhan terdengar. Uyu hanya bisa melihat orang-orang di sekitarnya membunuh. Sudah dimulai. Uyu mencengkeram pedang panjang baja halusnya. Senjata baja yang ditempa itu sangat tajam, tetapi sisik dan daging dari redon serpents ini juga sangat tangguh, hampir seperti iblis. Ting! Tanduk merah, setajam pedang, datang berayun dengan kekuatan binatang. Uyu mencengkeram pedang panjang di kedua tangan dan melakukan sapuan horizontal. Membuka. Uyu akan memukul ular besar itu ke samping dan maju. Tetapi dia tidak menyangka bahwa ular itu juga memiliki kekuatan setidaknya 100 kuda perang, hampir sama dengan dirinya sendiri. Set! Uyu bergerak dengan cepat, menepis kepala ular itu, lalu memindahkan pedangnya ke tangan kanannya. Dengan memotong hirup pikuk, ia memotong dalam-dalam ke arah kepala ular. Seketika, darah ular menyembur, menghujani. Ses! Ular besar itu mendesis, tapi tidak mati. Pedang panjang Uyu tertanam di tengkoraknya. Pukul ular tujuh inci ke bawah. Mengingat ini, sebelum ular itu bisa membalas, Uyu menggunakan kekuatan luar biasa untuk melepaskan pedang panjang bajanya. Baja itu berkilau dengan cahaya dingin dalam kegelapan. Uyu mengacungkannya, dan dengan skuel, itu menembus jantung redon serpen. Redon serpen ambruk lemas ke tanah. Sayang sekali. Sisik, daging, dan hati ular raksasa ini adalah bahan yang berharga, tetapi semuanya milik sekte pedang surgawi. Selain itu, tidak ada waktu untuk memanennya. Uyu mengangkat pedang berlumuran darah dan bergerak melewati banyak pertempuran kecil antara pelayan dan redon serpens. Dia datang ke depan bungkusan itu. Sebenarnya, banyak orang lain juga telah menghabisi redon serpen, tetapi mereka tidak maju sebelum waktunya. Jika seseorang menyerang sendirian, ada kemungkinan dikelilingi oleh monster baru. Kamu cukup santai di sana. Seseorang tiba-tiba berbicara kepadanya dari samping. Melihat dari dekat dalam kegelapan, orang itu seharusnya adalah Zhao Danlong, salah satu orang di tingkat ketujuh di alam pemurnian tubuh. Tapi yang nomor satu hari ini pasti aku tanpa keraguan. Pil konsentrasi roh adalah milikku. Pemuda itu meledak dengan kecepatan yang menakutkan dan menyerbu ke depan menuju kegelapan di depan. Zhao Danlong, betapa cepatnya. Ku rasa dia akan menjadi yang pertama keluar. Tidak, King Mang telah lama menghilang. Dalam pertempuran liar, beberapa sudah mundur, sementara yang lain telah menghabisi lawan mereka dan terus maju. Dan mereka juga berdiskusi. Yang pertama keluar. Wu Yu merenungkan ini sejenak. Seluruh penonton menunggu di luar. Yang pertama keluar pasti akan menjadi pusat perhatian. Sebelumnya, tujuannya adalah untuk mencapai seratus besar, tetapi memikirkan keinginan Sun Wu Dao, dia ingin menjadi yang pertama keluar. Pergi. Dalam kegelapan, dia melesat ke depan seperti seberkas cahaya kemasan. Langkah monyet hantu paling cocok untuk maju di hutan ini. Wu Yu menghindari beberapa ular bertanduk merah. Setelah menghitung, dia pasti berada dalam beberapa posisi penyerang dalam skuad. Tahan di sini dulu. Jika dia menekan lebih jauh ke depan, dia pasti akan menghadapi gelombang serangan yang menyakitkan. Di sekelilingnya, masih ada sekitar 20 orang. Di antara mereka, tiga sangat menonjol. Mereka semua bisa mengalahkan para pelayan lainnya. Mereka berada di tingkat ketujuh dari alam pemurnian tubuh. Saya berusia 15 tahun, tetapi hanya di tingkat keempat dari alam pemurnian tubuh. Dalam hal bakat, saya yang lama jauh di bawah mereka. Wu Yu tidak bisa menahan senyum pahit. Tentu saja, dia tidak akan putus asa. Karena waktu pelatihannya yang sebenarnya hanya sebulan sejak dia dilahirkan kembali. Rawa. Setelah melewati hutan bawah tanah, mereka datang ke dunia lain. Di depan mereka semua rawa. Tanah berawa sangat lembut, dan pasti ada banyak binatang buas yang bersembunyi di bawah. Aliran gelembung lamban terus naik. Ark. Pada saat ini, seorang murid menyerbu masuk, dan tiba-tiba rawa berguncang. Seekor binatang hitam setinggi 30 kaki menyerbu keluar dan menggigit pelayan di antara rahangnya. Giginya yang tajam menancap ke dalam daging sebelum menyeretnya ke rawa. Selamatkan aku. Pelayan itu melolong. Diburu-buru seperti itu sambil panik, dia sangat ketakutan sehingga dia lupa tentang jimat api. Wu Yu ada di sana. Menyelamatkan orang seperti menyelamatkan api. Tanpa banyak berpikir, dia segera bergegas. Itu buaya fusan raksasa. Dia mengenali binatang bersisik hitam itu. Kembali pada hari itu, ketika dia berada di tingkat kelima dari cara bela diri, dia telah bertarung dengan buaya fusan raksasa, dan dia bukan tandingannya. Sisik buaya fusan raksasa seperti baja, dan pedang sertabilah tidak dapat menembusnya. Satu-satunya kelemahan adalah matanya. Karena dia akrab, gagasan ini terlintas di hati Wu Yu. Tanpa sepatah katapun, dia melesat di depan buaya fusan raksasa dan meledak keluar dengan kekuatannya. Pedang panjang baja itu menusuk ke bawah. Set. Pedang panjang itu menembus otak. Buaya fusan raksasa segera mati. Wu Yu tenang. Dia menarik pelayan yang terluka dari rahang buaya fusan raksasa. Itu adalah seorang gadis muda yang ketakutan pucat pasi. Dia mengoceh pada Wu Yu. Harus pergi. Wu Yu tidak mengatakan lebih banyak. Waktu sangat ketat, jadi dia memasuki rawa dalam sekejap mata. Menggunakan langkah monyet hantu, dia melintasi rawa, mengendalikan dirinya sendiri sehingga dia tidak pernah memasuki rawa. Seorang murid sekte abadi berjubah hitam muncul di samping gadis itu. Melihatnya aman, dia melihat siluet Wu Yu dan kemudian menoleh ke gadis itu. Lain kali ada bahaya, cepat hancurkan jimat api. Ya. Abadi surgawi. Terima kasih banyak. Setelah imortal surgawi pergi, gadis itu melihat sosok mundur Wu Yu. Dia bersyukur dalam hatinya. Ini adalah kompetisi antara para pelayan. Cara dia menyianyiakan waktu untuk menyelamatkannya sangat langka dan tak ternilai. Di jalan, Wu Yu memercayai kekuatannya, yang lebih dari sekadar buaya fusan raksasa, untuk kembali membunuh beberapa binatang buas. Biasanya, binatang buas itu sangat kuat, tetapi teknik serangan mereka tidak sebagus makhluk abadi. Manusia memiliki kehalusan. Itulah sebabnya ketika Wu Yu memiliki kekuatan lebih dari lawan-lawannya, mengalahkan mereka tidaklah sulit. Ada lebih banyak sosok di depannya. Akhirnya keluar dari rawa. Kaki Wu Yu menemukan tanah yang kokoh, dan dia merasa lega. Tapi di dalam hatinya, dia tahu. Ada tumpukan kerikil di depannya, terbentang lebih lebar dari yang bisa dilihat mata. Terbukti, ujian paling menakutkan ada di sini. Ada tiga gelombang binatang buas, dan ini yang terakhir. Membunuh, Zhao dan Long meraung sebelum menghilang dalam kegelapan. Di belakangnya, para pelayan lainnya menyerbu. Sepertinya yang lain juga kuat. Bagaimanapun, ini adalah generasi yang penuh dengan bakat. Dan mereka telah berlatih di bawah sekte pedang surgawi. Wu Yu meningkatkan langkahnya. Kera iblis penghisap darah. Mengelilingi batu besar itu, ada jalan sempit di depan, dan jalan kecil yang mengarah ke terowongan. Di ujung terowongan adalah jalan keluar dari jalan keabadian, yang merupakan tempat yang diimpikan oleh semua pelayan untuk dicapai. Tapi jalan sempit ini penuh dengan tiga ratus kera iblis penghisap darah. Ini adalah sejenis kera hitam, dengan kerutan merah darah di sekujur tubuh. Mata mereka juga merah, dan tingginya dua puluh kaki. Wu Yu dan yang lainnya bahkan tidak selebar bahu monyet-monyet ini. Dikatakan bahwa kera iblis penghisap darah menyukai bau darah segar. Selama mereka menciumnya, mereka akan mengamuk. Dari rawa, bau darah segar tercium. Itulah mengapa mata kera iblis penghisap darah menjadi lebih merah. Tinju besar mereka memukul dengan liar terhadap diri mereka sendiri. Dan jalan, dan batu-batu di sekitarnya. Seketika, aura ganas memenuhi tempat itu, dan jalan keluar terakhir para murid terhalang. Hanya dengan membunuh jalan mereka melalui tumpukan kera iblis penghisap darah mereka bisa lewat. Binatang buas di sini sangat padat, sehingga mustahil bagi seseorang untuk menyerang mereka sendirian. Membunuh Keluar dari rawa, lebih dari dua puluh dibebankan. Mereka sebagian besar adalah elit, dan tiga orang realem pemurnian tubuh tingkat ketujuh mengambil poin. Dua puluh orang memusatkan kekuatan mereka dan menyerang. Dan kekuatan baru terus-menerus dipompa dari belakang. Uyu dicampur ke dalam kelompok. Bang! Tabrakan langsung dengan kera iblis penghisap darah. Menyembur. Pedang panjang baja membelah tubuh kera iblis penghisap darah, tapi itu hanya meninggalkan bekas luka. Mengaum. Kera iblis penghisap darah sangat marah dan mengirim tamparan terbang. Orang lain akan dikirim terkapar, tetapi ekspresi Uyu tidak berubah. Dia mengambilnya di bahu kiri. Dengan tepukan keras, seluruh tanah runtuh. Kekuatan apa? Meskipun dia merasa malu, sebenarnya, Uyu terkejut. Ini karena dia telah menguji bahwa ketahanan tubuhnya sendiri lebih kuat dari rata-rata berkali-kali. Dan dia memiliki kekuatan pemulihan yang lebih baik. Ini berarti bahwa kekuatan, pertahanan, dan pemulihannya berkali-kali lipat dari orang normal. Suara mendesing. Uyu menyalurkan energinya. Pedang panjangnya tersapu ke samping, dan pada saat kera iblis penghisap darah menyerang, titik pedangnya menembus tenggorokan, dan darah segar disemprotkan. Bang. Kera iblis penghisap darah merosot ke tanah. Tapi itu hanya satu. Ada 300 penuh di sini, dan semuanya di jalan kecil ini. Para pelayan di belakang terus mengalir ke depan. Bahkan jika ketiganya di tingkat ketujuh dari alam pemurnian tubuh mencoba yang terbaik, mereka tidak akan bisa menembus seluruh gerombolan, mereka mungkin hanya bisa membunuh masing-masing sekitar 10 kera iblis penghisap darah. Jika kita ingin membunuh semua kera iblis penghisap darah untuk keluar dari persidangan ini, itu tidak realistis karena jumlahnya terlalu banyak. Itulah mengapa metode serangan kelompok tidak menguntungkan bagi yang kuat, dan tidak adil. Mereka yang berada di belakang akan mendapatkan keuntungan. Itu berarti bahwa cara terbaik adalah dengan menggunakan keterampilan sendiri untuk memasuki gerombolan kera iblis penghisap darah dan kemudian membunuh caramu sendiri sampai akhir. Wuyu baru menyadari hal ini, dan begitu juga yang lain, terutama tiga terkuat, mereka sudah menggunakan keterampilan mereka untuk mendorong maju ke dalam gerombolan kera iblis penghisap darah. Kera iblis penghisap darah itu tinggi, dan mereka benar-benar bisa bergerak bebas di bawah. Mengenakan biaya. Pada titik ini, Wuyu secara alami ingin menjadi yang pertama yang bergegas keluar. Dia pada dasarnya adalah orang keempat yang menyerang gerombolan itu. Anda. Zhao dan Long berlumuran darah, dan dia melihat bahwa itu adalah Wuyu. Sebenarnya, dia kelelahan, tetapi kedatangan Wuyu adalah motivasi atau ancaman baginya karena Wuyu belum berada di tingkat ketujuh alam pemurnian tubuh tetapi ada di depannya. Itu memalukan. Suara mendesing. Wuyu terus menyerang. Untungnya, dia telah melatih langkah monyet hantu, dan dia memahami gerakan kera iblis penghisap darah ini. Itu sebabnya dalam gerombolan ini, dia tidak perlu mengambil banyak tekanan. Dia pada dasarnya menghindari semua serangan. Sebenarnya, tahap terakhir ini menguji kemampuan gerakan seseorang. Melemparkan pandangannya jauh, dia melihat King Mang, menggunakan langkah King Mang's poinnya, melesat maju seperti sambaran lampu hijau. Meskipun dia baru berusia 12 tahun, dia sudah berada di depan grup. Juhuo itu juga tidak lemah, mengikuti King Mang. Kekuatan bertarung Zhao dan Long kuat, tetapi gerakannya sedikit lebih lemah di tempat ketiga. Mustahil, jika ini terus berlanjut, saya hanya akan berada di urutan keempat. Saat Wuyu bergerak maju, dia berpikir. Karena tubuh Fajra tak terkalahkannya memiliki pertahanan yang luar biasa, serangan kera iblis penghisap darah tidak mengganggunya. Tepat pada saat ini, lolongan besar yang mencapai langit terdengar dari ujung jalan. Semua kera iblis penghisap darah juga mulai melolong. Kera iblis sebenarnya telah menyerap cukup banyak kabut darah dan berubah menjadi iblis. Zhao dan Long berteriak, dia menakuti semua pelayan yang bergegas dari belakang. Apakah itu menjadi iblis atau tidak, itu adalah transformasi penting. Mengingat kekuatan kera iblis penghisap darah, setelah menjadi iblis, kekuatan bertarungnya pasti akan meningkat, bahkan mencapai level seseorang yang telah naik ke jalur bela diri. Untungnya, menjadi iblis adalah sebuah proses. Dan melalui proses ini, binatang yang berubah akan lebih kuat dari binatang biasa, tapi tidak terlalu menakutkan. Setelah ketakutan singkat, para pelayan terus menyerang. Uyu juga melihat kera iblis penghisap darah yang berubah sekarang. Kaca, kaca. Tubuhnya bengkak, dan beratnya kira-kira dua kali lipat dari kera iblis penghisap darah normal. Merah matanya saat ini memudar, digantikan dengan kecerdasan. Setelah mendapatkan perasaan, ia akan memiliki kecerdasan manusia, menjadi iblis yang sangat kuat. Ia bahkan bisa mengambil bentuk manusia dan berbaur dengan manusia untuk memakan dan membunuh mereka. Membunuh. Setan kera ini memblokir ujung jalan. Dia harus dieliminasi agar mereka bisa lewat. Zhao dan Long, King Mang, dan Ju Huo menyerang pada waktu yang hampir bersamaan. Tiga pembudidaya alam pemurnian tubuh tingkat ketujuh sedang melibatkan iblis kera. Serangan yang digunakan mungkin adalah tiga belas pedang Zhao, pedang bayangan gunung yugu, dan delapan gaya pembunuh iblis. Semua seni bela diri kelas menengah puncak. Pedang penusuk awan. Bayangan pedang awan hijau. Tebasan setan. Ketiganya tidak buruk. Serangan mereka meninggalkan banyak luka di tubuh iblis kera, tetapi itu tidak fatal. Selanjutnya, pengeluaran energi mereka sangat besar. Dalam waktu singkat, ketiganya dibiarkan terengah-engah. Bukan karena Wu Yu tidak mau membantu, tetapi ketiganya sudah menempati jalan yang lebar, jadi Wu Yu tidak punya cara untuk membantu. Mengaum. Setan kera sangat marah dan meludahkan darah. Dengan teriakan, aroma darah memenuhi udara, dan setiap kali menyentuh permukaan, busuk muncul. Dalam kepanikan, Zhao dan Long dan dua lainnya buru-buru mundur. Kesempatan Wu Yu akhirnya datang. Pedang pembunuh paus dari Laut Timur. Wu Yu mencengkeram pedang panjangnya dan melewati ketiganya, berguling seperti Laut Timur. Kali ini, dia paling dekat dengan pintu keluar dari Immortal Spot. Bab 12, Pil Konsentrasi Roh, Pedang Pengusir Setan. Sepertinya tantangan Immortal Spot hampir berakhir. Siapa yang akan menjadi yang pertama muncul? Elder of Imparting Arts membelai janggutnya dan menyipitkan matanya, menyaksikan jalan keluar dari Immortal Spot. Su Yanli juga memperhatikan dengan ama. Saya mendengar bahwa tahap terakhir menguji gerak kaki seseorang. Saya kira itu akan menjadi King Mang. King Mang's Point adalah kumpulan gerak kaki yang brilian, dan pada dasarnya adalah seni bela diri tingkat tinggi. Ju Huo lahir di alam liar dan dibesarkan dengan binatang sebagai teman. Dia mungkin menjadi penantang untuk tempat pertama. Petik 2. Tidak hanya mereka, tetapi lebih dari 100 ribu pasang mata tertuju pada pintu keluar Immortal Spot. 100 ribu pelayan, dan bahkan lebih banyak lagi murid sejati dari Sekte Pedang Surgawi. Bahkan beberapa murid inti hadir. Di seluruh pegunungan Bipo, ada banyak murid yang perkasa, namun fokus semua orang adalah pada dataran tinggi promosi abadi ini. Dugaan saya adalah bahwa Zhao dan Long akan menang. 13 pedang Zhao yang diwarisinya sangat kuat. Belum tentu. Bayangan pedang gunung Yugu milik King Mang adalah teknik membunuh iblis. Diskusi tentang siapa yang akan menjadi yang pertama muncul pun terjadi. Tapi Sun Wudao sedang tidak mud. Uyu, bocah itu. Dia benar-benar menguras hati seseorang. Kemana dia pergi? Sun Wudao mengalihkan pandangannya dengan panik, tetapi dia tidak melihat Sun Wudao kembali. Dia ingin pergi mencari, tetapi dia khawatir Uyu akan kembali dan tidak dapat menemukannya. Saat itu, seluruh kerumunan meraung. Sun Wudao menoleh. Sebuah siluet datang menyerbu dari jalan abadi. Seseorang datang. Seketika, semua pertengkaran dan diskusi dibungkam ketika pemuda ini muncul. Selain para pelayan, banyak yang perkasa hadir. Meskipun mereka jauh, mereka dapat melihat ciri-ciri orang ini dengan jelas. Orang ini lebih besar dari yang mereka bayangkan. Bahkan Zhao Danlong yang berusia 14 tahun tidak begitu besar. Dan itu adalah laki-laki, yang berarti itu bukan salah satu dari tiga yang telah mencapai tingkat ketujuh dari alam pemurnian tubuh. Siapa itu? Lebih dari seratus ribu orang menatap siluet di Immortal Promotion Kletu, diam. Bahkan Elder of Imparting Arts Mu Gei berakar dalam keheningan. Dia menyipitkan mata dan menyipitkan mata, tetapi itu adalah pemuda yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dan dia tidak terlihat muda. Di sampingnya, Su Yanli mungkin adalah orang pertama yang melihat dengan jelas. Wu Yu. Bibir merahnya terbuka dan matanya menari-nari karena terkejut. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan juga menatapnya di mimbar. Yang lebih mengejutkan adalah tatapannya tenang. Dia tidak terguncang oleh ratusan ribu tatapan. Dia benar-benar telah sampai sejauh ini. Dia ingat belum lama ini, dia baru saja mengalahkan Zhao Chuan dengan tipis. Dia Wu Yu. Mu Gei baru sekarang mengerti. Samar-samar, dia bisa merasakan bahwa ada lebih banyak hal pada Wu Yu ini daripada yang terlihat. Wu Yu ini memiliki kualitas khusus tentang dia. Sayang sekali dia sudah cukup tua. Petik 2. Hanya segelintir orang yang tahu siapa Wu Yu dan dari gunung mana dia berasal. Semua orang menatapnya kaget. Sun. Sun Wudao. Dari samping, seorang pelayan gunung Yanli berjalan ke arah Sun Wudao dan mengacungkan jari gemetar ke arah pemuda itu. Wu. Wu Yu. Apa? Telinga Sun Wudao sulit mendengar, dan penglihatannya juga tidak terlalu bagus. Sebenarnya, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Itu Wu Yu. Wu Yu. Sun Wudao menatap. Dia hanya merenung bahwa orang ini benar-benar mirip dengan Wu Yu. Itu benar-benar Wu Yu. Ini membuatnya takut keluar dari akalnya. Dia buru-buru berkata, Wu Yu itu, dia bilang dia akan buang air besar. Tapi dia tersesat dan sekarang berada di dataran tinggi promosi abadi. Apa yang akan aku lakukan? Dia berpikir bahwa Wu Yu telah melakukan kesalahan di sana. Sun Wudao. Wu Yu muncul dari jalan abadi. Kata pelayan itu sambil gemetar. Jangan main-main, Sun Wudao mengoceh. Dia menatap kosong ke arah Wu Yu, dan Wu Yu juga mengangkat kepalanya. Dia menatap Sun Wudao. Dia ingat arah dan jelas melihat bahwa Sun Wudao sedang menatapnya juga. Dia akhirnya mencapai langkah ini. Hati Wu Yu menjadi tenang. Dia melambaikan tangan pada Sun Wudao, memberi isyarat bahwa itu adalah dia. Saya melakukannya. Melihat lelaki tua itu bergerak melampaui keyakinan memberi Wu Yu banyak kepuasan. Dia tidak bisa membayangkan kegembiraan yang pasti dirasakan Sun Wudao saat ini, bahkan menangis karena bahagia. Inilah yang dia dambakan. Tentu saja, ini masih belum ujian promosi yang sebenarnya. Wu Yu telah melonjak. Seorang murid pelayan berkata dengan malu-malu dari samping. Sun Wudao mencengkeram kursinya dengan kedua tangan gemetar. Matanya jauh lebih cerah. Atau lebih tepatnya, baginya, Wu Yu sekarang berdiri di tempat mimpinya. Tinggi di udara. Situ Jin. Gadis berpakaian merah, Hua Qianyu, hampir jatuh dari imortal krennya. Saya melihatnya. Ekspresi Situ Jin lebih gelap dari sebelumnya. Wajah Wang Yi yang jelek. Itu tidak mungkin. Saat itu, ketika dia dipukuli, saya dapat melihat bahwa dia tidak memiliki kultivasi bela diri. Bagaimana dia bisa memasuki ujian masuk, dan menjadi yang pertama keluar. Mata Liu Muxue berkilauan dengan kejam, berkata, tidak ada yang bisa mencapai tingkat ke-6 alam pemurnian tubuh dari 0 dalam sebulan. Jelas, dia pasti menyembunyikan kemampuannya. Tidak heran Anda tidak berhasil membunuhnya. Fakta bahwa dia menyembunyikannya dengan sangat baik berarti dia pasti memiliki tujuan rahasia. Petik 2. Wajah Hua Qianyu kehilangan warna, dan dia berkata, Situ Jin, dengan caramu memperlakukannya, dan apa adanya, dia pasti akan datang mencarimu untuk membalas dendam. Situ Jin memaksakan senyum. Kenapa kalian harus takut? Dia hanya seorang budak. Selain itu, bahkan jika dia yang pertama keluar, lalu bagaimana? Ada banyak orang oportunistik ini dalam sejarah, orang-orang yang beruntung mendapatkan tempat pertama. Liu Muxue berkata, Saya tidak takut, tetapi untuk memudara begitu kecil, itu memuakkan. Situ Jin berkata, Selain itu, ada satu tahap lagi dalam ujian masuk. Selama dia tidak menjadi salah satu murid eksternal, maka dia akan selamanya lebih rendah dari kita. Saya memiliki adik laki-laki untuk mendukung saya. Apakah saya bahkan akan takut pada para petani ini? Petik 2. Memang, selama tahap terakhir dari jalan abadi, Wu Yu telah mengambil kesempatan. Pada saat ketiganya mundur, dia menyerang dan menggunakan pedang pembunuh paus dari Laut Timur untuk mematahkan kaki Iblis Kera, dengan cepat menggunakan kesempatan yang diciptakan untuk menghindari serangannya dan bergegas menuju garis finis. Meskipun tidak elegan, itu berhasil. Adapun ketiganya, mereka telah diblokir oleh Iblis Kera yang marah dan masih bertarung. Selamat, Wu Yu. Anda adalah orang pertama yang muncul dari Immortal Spot. Namamu akan diukir dalam sejarah Sekte Pedang Surgawi. Suara Muge melayang di langit. Semua yang pertama kali muncul dari Immortal Spot akan dicatat dalam pengetahuan Sekte Pedang Surgawi. Ini adalah sesuatu yang bisa dipuji dengan mudah di mana saja. Wu Yu. Wu Yu. Seketika, seratus ribu orang meneriakan nama Wu Yu dengan hiru pikuk. Dia adalah kebanggaan dan impian semua pelayan. Dari pelayan menjadi murid Sekte Abadi. Itulah legenda di hati semua pelayan. Itu adalah tujuan mereka semua. Jika mereka tidak berhasil pada saat mereka berusia 15 tahun, maka pada dasarnya mereka semua diasingkan ke jalur Sun Wu Dao. Setiap pelayan memiliki mimpi untuk menjadi abadi. Melihat Wu Yu begitu agung pada saat ini, si tujuan tidak senang. Baginya, Wu Yu yang berdiri di sana adalah lelucon kejam terhadap dirinya sendiri. Dan dia mengepalkan tinjunya. Di sisi lain, setelah mengkonfirmasi kejadian tersebut, ekspresi Sun Wu Dao tercengang. Matanya berangsur-angsur memerah. Semangat. Benar-benar gembira. Kerumunan murid gunung Yanli memadati Sun Wu Dao. Tatapan tamak dan hormat yang belum pernah dinikmati Sun Wu Dao sebelumnya. Setelah beberapa saat, King Mang, Ju Huo, dan Zhao Danlong telah membunuh Iblis Kera dan muncul dari jalan abadi. Murid yang tidak tahu malu, kamu benar-benar memanfaatkan kami. Lihat apakah aku tidak menebasmu. Wajah Zhao Danlong gelap, dan dia mengangkat pedangnya, siap berperang dengan Wu Yu. Berhenti. Kata ringan Muge menguapkan kemarahan Zhao Danlong. Dia hanya bisa menatap tajam ke arah Wu Yu, mengucapkan kata-kata, kamu hati-hati nanti di pertempuran Immortal Promotion Plateau. Wu Yu memang mengambil keuntungan, tetapi dia tidak melanggar aturan, jadi dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Terlalu dini untuk merayakannya. Kuncinya terletak pada pertempuran Immortal Promotion Plateau berikutnya. Secara bertahap, seratus pelayan keluar, masing-masing berlumuran darah segar, berdiri di bawah tatapan ribuan orang. Setelah seratus tiba, sisanya hanya bisa kembali turun gunung. Mereka tidak memenuhi syarat untuk berdiri di dataran tinggi promosi abadi. Beberapa sangat dekat. Kasihan. Pintu keluar Immortal Spot ditutup. Seratus pria dan wanita muda berdiri di bawah tatapan seratus ribu orang. Mereka penuh dengan semangat juang dan api. Kehidupan muda mereka berada di dalam Immortal Dao. Darah mereka mendidih saat mereka memulai jalan untuk menjadi abadi. Tempat mereka berada adalah Immortal Promotion Plateau. Panjangnya seribu kaki dan ada parit sekitar seratus kaki yang mengelilingi dataran tinggi. Untuk pertempuran Immortal Promotion Plateau, jatuh dari dataran tinggi berarti kekalahan. Mu Ge berdiri. Dia tanpa ekspresi. Aura abadinya yang menakjubkan sangat luas. Untuk melihat keabadian yang begitu perkasa lagi, hati Wu Yu tergerak. Setelah datang ke sekte pedang surgawi, keduniawiannya telah meningkat pesat. Dia tidak lagi terjebak di negara kecil Dong Wu. Seratus calon. Hanya tiga puluh di antara mereka yang bisa lulus ujian masuk ini dan resmi menjadi abadi. Dari tiga ratus awal, hingga tiga puluh final. Kesempatan satu dari sepuluh. Ini memastikan bahwa hanya jenius sejati yang bisa menjadi murid sekte abadi. Jalan menuju keabadian penuh dengan risiko. Seseorang harus menantang langit, bumi, dan iblis. Kecuali seseorang memiliki potensi yang luar biasa dan gigih, seseorang tidak dapat memulai dao abadi. Jika tidak, yang menunggu hanyalah cedera dan kematian, hidup yang sia-sia. Semua yang bisa berdiri di sini, saya yakin Anda memahami kesulitan jalan abadi. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Aturan dataran tinggi promosi abadi adalah bahwa setiap orang harus memastikan bahwa mereka dapat berdiri di dataran tinggi promosi abadi. Jika mereka dikalahkan, atau menyerah melalui fire talisman, mereka akan dianggap tereliminasi. Ingatlah bahwa Anda tidak dapat membunuh seseorang. Pembunuh memiliki sifat jahat dan tidak bisa menjadi abadi. Ketika hanya ada 30 yang tersisa di dataran tinggi, pertempuran akan berakhir. Setiap orang dapat bekerja sama, atau bertarung secara individu, dan seterusnya. Ini adalah aturan dataran tinggi promosi abadi. Kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya sangat berisiko. Pertempuran kacau adalah pertarungan sejati dari immortal dao. Tidak ada yang memiliki teman atau musuh abadi. Seseorang harus selalu bergantung dan waspada terhadap orang lain. Mereka yang tersisa mungkin bukan 30 yang terkuat, tetapi 30 itu harus luar biasa dalam beberapa hal. Bahkan bersembunyi dengan sukses juga merupakan keterampilan. Tentu saja, jika hanya itu yang terjadi, maka ini tidak akan ada artinya. Kata Muge, tertawa sendiri. Hal ini juga membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Untuk ujian masuk kami, kami memiliki tradisi, yaitu mendapatkan immortal spere. Hari ini, kami telah menyiapkan tiga anugerah besar untuk murid yang mendapatkan immortal spere. Pertama, siapapun yang mendapatkan immortal spere segera bergabung sebagai murid eksternal. Jika pada saat itu pertempuran immortal promotion play itu belum berakhir, mereka juga dapat pergi lebih awal. Tentu saja, ini tidak penting. Lebih penting lagi adalah dua harta. Pertama, pil konsentrasi roh. Petik 2. Mendengar ini, orang banyak tersentak. Pil konsentrasi roh adalah obat dan asli. Dikatakan bahwa hanya dewa jindan yang bisa menghasilkan obat dan itu sangat berharga melebihi harga. Mungkin bagi alam pemurnian tubuh fana itu tidak akan berguna, tetapi dengan pil konsentrasi roh ini, memasuki alam kondensasi ki akan melihat upaya seseorang dihargai dua kali juga. Itu adalah sesuatu yang bahkan dewa surgawi seperti Suyanli, yang berada di alam kondensasi ki, merindukannya. Tentu saja, itu hanya salah satu harta karun. Objek kedua adalah senjata kelas tertinggi yang disebut Demon Bunny Singlet. Ini memiliki sifat mistis dan bahkan dapat dibandingkan dengan harta abadi yang normal. Petik 2. Harta abadi hanya bisa digunakan oleh dewa surgawi. Pedang pengusir setan. Mata wuyu terbakar, itu jauh lebih baik daripada pedang panjang dari baja halus yang dia pegang saat ini. Itu sama dengan seni bela diri tingkat tertinggi, dan bahkan lebih baik daripada seni bela diri tingkat tinggi. Pil konsentrasi roh, pisau pengusir setan. Kedua hal ini didambakan bahkan oleh murid luar seperti Situ Jin dan gengnya. Pelaku kejahatan berusia 13 tahun, Situ Minglang, adalah satu-satunya yang cocok dengan Demon Bunny Singlet. Dan dengan pil konsentrasi roh di tangan. Mendapatkan Immortal Spare terjadi bersamaan dengan pertempuran Immortal Promotion Pletu. Siapapun yang dapat mengambil Immortal Spare dan memegangnya selama 60 napas waktu dianggap sebagai pemilik Immortal Spare. Begitu direnggut, ketika diambil kembali, waktu dimulai lagi. Jika ada 30 orang yang tersisa dan pertempuran Immortal Promotion Pletu berakhir tanpa ada yang memiliki Immortal Spare, maka aku akan menyimpan pil konsentrasi roh dan pedang pengusir iblis. Muge mengakhiri pengumumannya. Dan kemudian pertempuran Immortal Promotion Pletu secara resmi dimulai. Bab 13, Pertarungan Dataran Tinggi Promosi Abadi Pertempuran Immortal Promotion Pletu berbeda dari pertempuran Immortal Spat. The Immortal Spat adalah tentang membunuh binatang dalam lingkungan tertutup. Dataran Tinggi Promosi Abadi akan menjadi huru harabi adab di bawah 100 ribu pasang mata. Pada saat yang sama, pil konsentrasi roh dan bila pengusir setan adalah hadiah besar yang membuat semua kandidat gelisah untuk Spare Immortal. Untuk membuat nama Anda dalam satu pertempuran dan menyapu hadiah. Tidak ada yang akan melewati godaan itu. UUU juga sama. Yang disebut Immortal Spare saat ini berada di tangan Elder of Imparting Arts, Muge. Itu adalah bola putih, dicat dengan gunung dan sungai, hampir seperti peta. Itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Yang perlu dilakukan WUU dan yang lainnya adalah menahan Immortal Spare selama 60 napas, dan kemudian mereka akan memenangkannya. Tentu saja, mereka harus memastikan bahwa mereka masih bisa tetap berada di dataran tinggi promosi abadi. 100 ribu tatapan membakar dengan panas. Ini adalah tekanan yang sangat besar, dan banyak pelayan tidak dapat menahan tekanan seperti itu. Dan ada murid sekte Pedang Surgawi di udara. Tunggu sampai aku menjatuhkan Immortal Spare, dan kemudian pertempuran dimulai. Suara Muge terdengar melalui gunung. Hu! Saat gugup akhirnya tiba, The Immortal Spare naik ke udara, lalu jatuh dengan kecepatan yang mengerikan. Muge telah bergerak, dan Immortal Spare mendarat di kepala WUU. Saat turun, hampir semua kandidat melonjak ke arah WUU. Pada saat ini, bahayanya tinggi. Pertempuran baru saja dimulai, dan saat itulah ada sebagian besar pesaing. Siapapun yang memegang Immortal Spare pasti akan dikerumuni. Kemampuanku saat ini di kerumunan ini bukanlah yang terkuat. Jika saya memaksakan masalah ini, itu akan menjadi lelucon. Petik 2. WUUU sudah memikirkannya. Pada saat ini, ketika sebagian besar kandidat bergegas ke arahnya, dia menemukan jalan keluar dan kemudian melarikan diri. Saat dia melarikan diri, posisi aslinya dipenuhi orang. Segera, itu adalah kekacauan. Risiko nyata. WUUU bersembunyi di tepi dataran tinggi promosi abadi. Ada terlalu banyak orang saat ini, dan tidak nyaman untuk bertindak. Saat itu tengah hari, dan matahari sangat terik. Panasnya terasa nyaman di tubuh, dan otot serta otot WUUU bersinar dengan cahaya kemasan. Ada banyak yang berpikiran sama dengan WUUU. Mayoritas berjuang untuk bola, sementara sebagian kecil orang bertahan. Tingkat kelima tubuh Fajra tak terkalahkan dikenal sebagai darah pertempuran emas. Seseorang harus menyerap api matahari selama pertempuran dan mengubah darahnya. Hanya dengan begitu darah pertempuran emas akan mengalir di dalam pembuluh darah seseorang. Darah ini akan mengangkat dan membentuk kembali seluruh tubuh, memungkinkan seseorang untuk mencapai tingkat kelima dari alam pemurnian tubuh. Itulah tingkatan saya tiga tahun lalu. Setelah melalui perubahan darah sekali sebelumnya, Wu Yu sangat akrab dengan proses ini. Tentu saja, di tingkat kelima, itu adalah tingkat yang sama sekali baru. Dia akan merabah-rabah di tempat yang tidak diketahui seperti yang lainnya. Berhenti. Dalam huru-hara, meskipun Wu Yu berdiri di pinggiran, seseorang menatapnya. Dia adalah pelayan yang tinggi dan kokoh, kepala penuh lebih tinggi dari Wu Yu. Dia dibangun seperti banteng dan menggunakan kapak perang. Dia menyerang Wu Yu. Wu Yu bertindak. Helikopter pasang, pemecah gelombang. Itu adalah langkah pertama dari Well Slying Sword of the East Seas, dan sebuah langkah persiapan. Ada banyak variasi, yang masing-masing menguji kemauan pengguna pemberani. Satu melangkah ke laut timur dan kemudian memecah gelombang yang luar biasa untuk mencari paus di dasar laut. Dan sekarang lawan Wu Yu adalah paus ini. Bao. Sebuah suara besar. Tangan Wu Yu cepat. Dia mengenai titik lemah di betelaks dan memaksa kapak lawannya jatuh dari tangannya. Meskipun lawannya berbahu lebar, Wu Yu masih lebih unggul dalam hal kekuatan. Pa. Dengan sapuan kakinya, dia menebang pria berotot itu. Wu Yu menabraknya dengan keras, dan lawannya terbang keluar dengan bersih, mendarat dengan gemuruh di luar dataran tinggi promosi abadi. Wu Yu. Di langit, si Tu Jin sedang duduk di atas imortal krennya. Melihat ini, baik pria maupun wanita memiliki ekspresi yang jelek. Bahkan praktisi alam pemurnian tubuh tingkat enam dengan mudah dikalahkan. Sepertinya Wu Yu ini ada di level kita. Hua Qian Yu menggigit bibir merahnya, lekuk tubuhnya yang lembut dan nubile sedikit bergetar. Mata indahnya juga bergetar. Dia jelas sedang tidak enak badan. Trik kecil. Jika dia bertemu denganku, aku akan membersihkannya dalam dua atau tiga langkah. Si Tu Jin tidak ingin terlihat lemah di depan seorang gadis cantik. Tentu saja, Sun Wu Dao juga telah menyaksikan pemandangan yang luar biasa ini. Dalam huru-hara seratus orang ini, dia telah melacak Wu Yu dengan banyak kesulitan. Melihat gerakan bersih itu, Sun Wu Dao sangat berharap dia bisa turun dan bertarung bersama Wu Yu. Luar biasa. Di sekelilingnya, para pelayan bersorak. Setelah menghabisi dua atau tiga lawan yang biasa-biasa saja, banyak yang tahu betapa bagusnya Wu Yu, jadi mereka tidak mengundang masalah. Wu Yu terlalu senang untuk tidak diganggu. Pada saat ini, ada keributan besar di tengah dataran tinggi promosi abadi. Zhao Danlong telah mengambil Immortal Sphere. Tapi puluhan orang mengeroyoknya. Zhao Danlong sangat percaya diri. Dalam pertempuran seratus orang ini, mungkin dia tidak takut pada sepuluh, tetapi seratus. Wu Yu melihat bahwa Zhao Danlong tampaknya berada di tempat yang sulit. Dia menampilkan taktik yang tak terhitung jumlahnya, menggunakan ketakutan, ancaman untuk mengintimidasi lawan-lawannya. Dia telah memegang Immortal Sphere selama mungkin 20 napas, dan lebih dari sepuluh orang telah dieliminasi saat ini. Tetapi pada saat berikutnya, dia disergap oleh Juhuo dan kehilangan Immortal Sphere saat hampir terlempar dari Immortal Promotion Pletu. Zhao Danlong berlumuran darah dan jatuh ke samping. Mengingat kondisinya yang terluka parah, beberapa orang ingin mendorongnya keluar dari dataran tinggi, tetapi unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Meskipun Zhao Danlong terluka parah dan tidak dapat bersaing untuk Immortal Sphere, dia masih bisa bertahan di dataran tinggi. Wu Yu. Zhao Danlong melihat Wu Yu di dekatnya. Kamu pengecut, apakah kamu hanya tahu bagaimana bersembunyi di tempat gelap? Zhao Danlong tertawa dingin. Pertempuran tidak satu dimensi. Saya selalu menyukai hasilnya, bukan metodenya, kata Wu Yu dengan nada dingin. Itu adalah senjata terbaiknya sebagai pangeran Dong Wu. Dia harus bertindak, tetapi dia akan menunggu kesempatan terbaik. Pengecut. Zhao Danlong menggertakkan giginya. Wu Yu terlalu malas untuk peduli padanya. Seluruh huru hara itu sangat intens, dan orang-orang terus-menerus dihilangkan. Saat jumlahnya berkurang, laju penurunan secara alami melambat. Saat ini, yang dikepung adalah Ju Huo, yang masih memegang Immortal Sphere. Gerak kakinya sangat bagus, dan dia melangkah ke dalam medan perang. Uluhan pesaing mengejarnya, meskipun sedikit lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang ada di Zhao Danlong. 45 Napas. Ju Huo sudah menahannya begitu lama. Tinggal beberapa saat lagi dan Spirit Concentration Pill dan Demon Banishing Blade akan menjadi miliknya. King Mang telah menunggu saat ini sangat lama. Ada tiga orang di tingkat ketujuh dari alam pemurnian tubuh, dan mereka tidak diragukan lagi yang terkuat. King Mang, jangan pernah berpikir untuk mengambilnya. Ju Huo menatap dengan sedih. King Mang tidak membuang kata-kata tetapi bersembunyi di antara orang banyak. Ju Huo harus mempertahankan Immortal Sphere dengan nyawanya. Yang harus dia lakukan hanyalah bertahan. Sayang sekali ada terlalu banyak orang, dan dia hanya punya satu tangan untuk dipertahankan. The Immortal Sphere memiliki berat seribu pon, dan dia harus menopangnya dengan satu tangan. Sua. Sebuah kilatan cahaya hijau melintas. Lengan Ju Huo terluka, dan tubuhnya telah ditusuk oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dia jatuh ke jejak Zhao Danlong. Tidak ada yang berpikir untuk mengambil Immortal Sphere. Zhao Danlong tidak bisa menahan tawa keras. Sebenarnya, sudah ada banyak ujian masuk, tapi tidak ada yang bisa menahan Immortal Sphere. King Mang punya kesempatan. Mu Ge tersenyum. King Mang adalah salah satu adik perempuan muridnya. Jika masa depannya cerah, dia akan bangkit juga. Belum tentu. Su Yanli menunjuk ke Wu Yu yang tidak terluka. Bocah itu punya banyak trik. Dia pandai bersembunyi dan menunggu waktunya. Tetapi hanya ada lebih dari 60 orang yang tersisa untuk bertempur. Dari jumlah itu, sekitar 30 orang tidak berniat mengambil Immortal Sphere. Hanya 30 orang yang berjuang untuk itu. Tekanannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan awal. Wu Yu belum berada di tingkat ke-7 dari alam pemurnian tubuh, dan seni bela dirinya juga tidak agung. Tidak sebagus King Mang. Mu Ge bisa membaca situasi dengan jelas. Dalam pertarungan yang adil, alam pemurnian tubuh Wu Yu hanya berada di tingkat ke-4, dan dia memang jauh dari King Mang. Dia ingin mengambil Immortal Sphere. Keke, jika dia bisa menerimanya, saudara di sini akan memakan kotoran yang Ling Er lewati hari ini. Situ Jin benar-benar bersemangat hari ini, dan bahkan pidatonya menjadi vulgar. Situ Jin, kamu, Hua Qian Yu tidak pernah membayangkan bahwa Situ Jin, yang berasal dari keluarga baik-baik, akan sangat vulgar. Qian Yu, maafkan aku, saya hanya sedikit daun, Situ Jin buru-buru menjelaskan. Namun di dalam hatinya, ketidakpuasannya hanya meningkat. King Mang pintar. Setelah gadis kecil itu melukai Ju Huo, dia tidak segera merebut bola itu, tetapi mundur ke tepi, membiarkan para pelayan lainnya bertarung. Karena itu adalah Immortal Sphere, banyak yang masih memperebutkannya. Orang berikutnya yang menahan hampir tidak bertahan selama 10 nafas, dan jumlah orang mendekati 30. Banyak yang memilih untuk menyerah. Pada titik ini, menyerah pada kesempatan mereka untuk menjadi murid sekte abadi untuk bola tidak sepadan. Wu Yu, apakah kamu menginginkan Immortal Sphere? Ju Huo dan Zhao Danlong terluka parah, dan dia bukan tandingan King Mang, jadi gadis kecil itu mengangkat kepalanya untuk melihat Wu Yu, yang jauh lebih tinggi. Saya bersedia. Wu Yu mencengkeram pedang panjang dan mengarungi. Akhirnya, sudah waktunya untuk bertindak. King Mang tidak mengatakan lebih banyak. Poin King Mangnya berkelok-kelok di antara kerumunan. Beberapa tebasan pedang melintas, dan Immortal Sphere ada di tangannya. Jika kamu banyak datang dan mencoba merebutnya, jangan salahkan aku, King Mang, karena tidak menunjukkan belas kasihan. Mata gadis kecil itu melebar dan membuat 10 atau lebih pesaing takut untuk mundur. Ada sekitar 40 orang yang tersisa, dan mungkin hanya 10 yang menaruh hati mereka di spere. Peluang mereka untuk bekerja sama rendah, jadi mereka harus menyerah sekarang. Wu Yu, giliranmu. King Mang memegang bola abadi di satu tangan dan menunjuk Wu Yu dengan tangan lainnya, yang memegang pedang panjang yang berkilauan dengan lampu hijau. Pada saat ini, semua mata tertuju pada keduanya. Salah satunya adalah anak muda yang muncul pertama kali dari Immortal Spot. Yang lainnya adalah gadis yang secara luas diakui sebagai yang paling menonjol di antara para pelayan. Ini adalah pergantian peristiwa yang tidak diharapkan Wu Yu. Meskipun King Mang kecil, dia lebih pintar dari Zhao Danlong dan Ju Huo. Dia telah menyembunyikan dirinya sampai sekarang, dan menakut-nakuti yang lain. Muda, tetapi pemahamannya tentang sifat manusia dan pemahamannya tentang medan perang sangat bagus. Tapi Wu Yu tidak akan menyerah pada Immortal Spherry. Saat ini, dia adalah satu-satunya yang berani melawan King Mang untuk Immortal Spherry. Melawan praktisi realem pemurnian tubuh tingkat ke-7, dia pasti tidak bisa menang dalam pertarungan langsung. Tapi keunggulan Wu Yu adalah dia tidak perlu menyanggah bola, dan itu berarti King Mang harus melawan Wu Yu hanya dengan satu tangan. Dan mengingat tubuhnya yang kurus, bola seberat seribu pon itu pasti akan berpengaruh. Ini akan menarik. Muge membelai janggutnya dan tertawa kecil. Aku bertaruh pada King Mang, kata Muge. Penatuamu benar-benar tahu cara menggertak orang. Tapi Wu Yu berasal dari gunung Yanliku. Saya akan bertaruh pada Wu Yu sebagai gantinya. Pada saat ini, mata Su Yanli bersinar. Saat dia menoleh, matanya yang jernih melacak pemandangan saat dia menatap pemuda yang maju di jalan setapak. Bab 14, Laut Timur Memutus Paus Raksasa Wang Yi yang memandang Wu Yu, dan kemudian ke Situ Jin, berkata, Saudara Situ, sebaiknya Anda membiarkan Ling Er makan lebih sedikit hari ini. Situ Jin sedikit marah, berkata, Kakak Wang, apa maksudmu dengan itu? Semakin sedikit makan, semakin sedikit buang air, dan kemudian dia, Situ Jin, tidak perlu makan terlalu banyak esensi. Itu logikanya. Wang Yi yang mengibaskannya, berkata, Saudara Situ, tolong jangan marah. Aku hanya membuat lelucon. Tentu saja, tidak mungkin bagi Wu Yu untuk mengambil Immortal Sperry. King Mang adalah seorang gadis kecil yang menakutkan. Baru saat itulah Situ Jin membiarkan masalah itu hilang. Tapi di dalam, dia panik. Dia merasakan kegelisahan yang samar saat dia melihat keduanya bersiap untuk berhadapan. Hu! Di bawah ribuan tatapan, mata Wu Yu berkilauan dengan cahaya kemasan, dan dia bergegas maju, pedang panjangnya tinggi-tinggi dan bayangan pedangnya menyebar ke udara. Helikopter pasang, pemecah gelombang. Pedang pembunuh paus dari laut timur, langkah pertama. King Mang hanya perlu memblokirnya dan kemudian memegang bola selama 60 napas. Bayangan pedang awan hijau. Gerakannya sangat indah, tangannya mengacungkan pedang panjang dan menenunnya dalam pola. Pedang itu memancarkan awan hijau yang terbentuk di depan Wu Yu seperti kapas. Ketika pedang Wu Yu menembus, pedang itu langsung terperosok ke dalam awan. Hua! Saat mereka bentrok, kerumunan meraung. Gadis kecil ini sangat baik. Hanya bayangan pedang gunung Yugu ini saja sudah merupakan pencapaian yang signifikan. Dalam bentrokan ini, bayangan gunung Yugu telah mengalahkan pedang laut timur Wu Yu. Tapi ini baru permulaan. Paus raksasa ke laut. Pedang Wu Yu berubah. Pedang panjangnya terdengar. Dalam sekejap, itu bergetar. Awan hijau itu seperti laut timur di mata Wu Yu, dan pedang di tangannya berubah menjadi paus besar di laut dalam. Pada saat itu, kekuatan di tubuhnya mengalir keluar seperti paus raksasa dari kedalaman laut. Ujung pedang menembus awan hijau dan mencapai King Mang dalam sekejap. Suara mendesing. Sayang sekali itu tidak melukai King Mang. Kaki gadis itu bergerak, dan dengan gerak kaki yang agung, dia menghindari paus raksasa ke laut. Benang hijau terbang, dan Wu Yu memotong tiga helai. Mereka terbang di depan Wu Yu. King Mang baru berusia 13 tahun, tetapi indranya tajam. Dia anggun dan kualitasnya luar biasa. Di tahun-tahun mendatang, dia akan menjadi cantik di level Suyanli. Tapi keagungan pedang pembunuh paus dari laut timur seperti ombak laut. Satu gelombang mengikuti yang berikutnya, dan masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Menyapu laut. Wu Yu mengambil kesempatannya dan menekan ke depan. Hadiah dari sekte abadi membuatnya lalai bahwa lawannya adalah seorang gadis kecil. Pedang panjang baja halus itu tersapu dan menjadi gelombang berombak tanpa batas. Pedangnya melonjak. Pada saat itu, pedang pembunuh paus dari laut timur menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. King Mang hanya bisa menggunakan poin King Mang-nya untuk terus mundur. Ketika pedang itu mengenai, 100 ribu orang langsung tercengang. Menyapu kekuatan laut sangat mengagumkan. Wu Yu sendiri bernilai ribuan pria dan kuda. Tapi menyapu laut hanyalah sebuah dukungan. Esensi terbaik dari Well Slying Sword of the East Seas adalah pada serangan terakhir. Kembali di ibu kota Wu, Wu Yu belum mampu menampilkan intisari dari gaya ini. Itu berbeda sekarang. Semua frustrasinya terperangkap di dalam hatinya, dan di bawah terik matahari, api di hatinya berkobar. Seolah-olah Wu Yu telah datang ke laut timur, dan paus besar itu mendatangkan malapetaka di depannya. Dia mencengkeram pedang panjangnya dan menyapu laut, memaksa paus besar itu untuk menampakkan dirinya. Itu adalah King Mang. Pembelahan paus laut timur. Laut timur laut, potong paus. Pedang panjang itu menunjuk ke arah langit dan menebas dengan keras. Kemauan, kekuatan, dan bahkan jiwa seseorang, semuanya terkandung di dalam pedang. Di laut timur yang luas, satu pedang membelahnya. Kekuatan yang cukup untuk membelah seekor ikan paus, ia menabrak kepala King Mang. Sangat kuat. Wajah King Mang akhirnya berubah. Tiba-tiba, balok dengan yugu mountain suwatsado pecah bahkan sebelum ditusuk, dan pedang Wu Yu runtuh. King Mang mundur beberapa langkah. Tepat ketika dia hendak melawan, kakinya kehilangan pembelian. Sial, aku lupa bahwa ini adalah dataran tinggi promosi abadi. Wajah King Mang memucat. Kakinya menemukan udara. Biasanya, dia tidak akan jatuh dengan mudah. Tetapi masalahnya adalah pembelahan paus laut timur Wu Yu tepat di antara matanya. Jika dia tidak mundur, dia akan menerima pukulan. Serangan yang begitu kuat pasti akan membunuhnya jika dia menerima pukulan itu. Tetapi jika dia mundur, dia pasti akan jatuh. Di samping Immortal Spare, dia akan tersingkir. Meskipun King Mang masih muda, dan masih memiliki kesempatan untuk memasuki sekte abadi, status pelayan menjadi beban baginya. King Mang memilih untuk melawan pukulan itu dengan pedangnya. Bao. Tidak ada perubahan. Pedang pemotong ikan paus Wu Yu membelah seolah-olah itu adalah bambu busuk. Kejutan yang dihasilkan sangat kuat, dan King Mang terlempar ke belakang sambil memeluk Immortal Spare. Kedua kakinya berada di udara, dan tanpa tempat untuk membuangnya, dia hanya bisa jatuh. Hu. Seluruh kerumunan tercengang. Pada saat ini, Wu Yu membuat langkah yang tidak bisa dipahami. Dia bergerak cepat, dan dengan mata yang bagus. Dia mengulurkan tangan untuk menangkap giliran King Mang dan menariknya dengan lembut, melemparkannya kembali ke dataran tinggi promosi abadi. Wu Yu tidak terlalu memikirkan tindakan ini. Dia hanya merasa bahwa King Mang harus memasuki sekte abadi. Dia telah bertarung dengannya sambil memegang Immortal Spare, dan dia tidak jatuh karena dia dipukuli. Dia seharusnya tidak jatuh begitu saja seperti ini. King Mang tercengang. Dia pikir dia telah tersingkir. Semua orang terhuyung-huyung pada saat itu. Lagi, Wu Yu hendak menyerang. Pada saat ini, King Mang tiba-tiba melemparkan Immortal Spare ke bawah, berkata, kamu menang, tidak perlu melanjutkan. Wu Yu menangkap bola abadi. Dia tidak mengira bahwa King Mang akan begitu berprinsip pada usia yang begitu muda, untuk menerima kehilangan sebagai kerugian tanpa alasan. Memang, dia seharusnya terlempar dari platform dan Immortal Spare kembali lagi ke Immortal Promotion Play 2 untuk mereka perebutkan. Tapi sekarang King Mang tidak berniat untuk melanjutkan pertempuran. Sebaliknya, dia bersyukur bahwa Wu Yu telah menariknya kembali dan mengizinkannya memasuki sekte abadi. Meskipun Immortal Spare sangat berharga, karakter lebih berharga. Zhao dan Long, Zhu Huo, dan yang lainnya terlalu lemah untuk bertarung, dan King Mang tidak mau bertarung. The Immortal Spare memang ada di tangan Wu Yu. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa dia lebih baik dari King Mang. Tapi serangan itu memang luar biasa. Dari semua pesaing, mungkin hanya tiga praktisi realem pemurnian tubuh tingkat ke-7 yang bisa menerimanya. Apa yang terjadi selanjutnya hanyalah membersihkan sisa pesaing. Wu Yu mengangkat Immortal Spare tinggi-tinggi, dan tidak ada yang datang untuk memperjuangkannya, karena isi Wellcliffe miliknya terlalu kuat. Pada saat Wu Yu mengirim King Mang mundur, seluruh dataran tinggi promosi Immortal sudah berdiskusi dengan keras. Wu Yu sebenarnya sangat kuat. Dia bisa memaksa King Mang kembali. Meskipun King Mang dihambat oleh Immortal Spare, untuk bisa sampai sejauh ini sudah sangat luar biasa. Jika Immortal Spare ada di tangannya pada akhirnya, itu juga seharusnya. Bahkan lebih banyak orang bersorak untuk Wu Yu. King Mang, darah itu, dia terlalu terhormat. Muge tersenyum kesal. Pena tuamu, aku menang. Wajah cantik Su Yanli bersinar dengan senyum memikat. Ini belum berakhir, Muge baru saja mulai berkata, ketika 60 napas waktu telah berakhir. Pengawas mengumumkan bahwa Wu Yu telah menerima bola abadi dan dinobatkan sebagai juara ujian masuk ini. Yang pertama dari jalan abadi. Akhirnya, dia telah mengambil Immortal Spare. Ketika Wu Yu mendengar berita ini, dia sendiri sedikit bingung. Dia hanya ingin memasuki sekte abadi. Siapa yang mengira dia akan menjadi juara dan bahkan dianugerahi dua harta yang mengejutkan. Dia bukan yang terkuat, tapi dia adalah pemenangnya. Wu Yu, Wu Yu. 100 ribu pelayan bersorak untuk Wu Yu. Pada saat itu, Wu Yu adalah pahlawan di hati mereka. Dan dia mewujudkan impian mereka. Pil konsentrasi roh, pedang pengusir setan. Harta yang begitu penting. Ini tidak terbayangkan bagi Wu Yu, bahkan bagi pangeran Dong Yue Wu seperti tiga tahun yang lalu. Selamat, King Mang sedikit cemberut. Meskipun dia tidak sepenuhnya bahagia, dia masih mengatakannya. Jika kamu tidak iri karena aku beberapa tahun lebih tua, mungkin kita bisa berteman. Wu Yu tersenyum. Hari ini seperti mimpi. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan berdiri di sini dengan 100 ribu orang bersorak untuknya. Pertempuran dataran tinggi promosi abadi, berakhir. Sun Wu Dao, Wu Yu adalah juaranya. Dia memasuki sekte abadi dan mendapatkan rejeki nomplok besar. Seorang pelayan berteriak di samping Sun Wu Dao. Oh, Sun Wu Dao masih dalam keadaan linglung. Wu Yu telah menjadi abadi. Teriak pelayan lainnya. Menjadi abadi, Sun Wu Dao terhuyung-huyung berdiri. Matanya berkaca-kaca. Saya tidak memiliki penyesalan lagi dalam hidup. Tidak ada penyesalan lagi. Sun Wu Dao menyatakan luasnya dataran tinggi promosi abadi. Tinggi di udara. Situ Jin, Hua Qianyu melihatnya gemetar karena marah. Wajahnya jelek dan dia merasa sedikit kasihan. Di samping, mulut Wang Yi yang berkedut, tetapi dia tidak berani mengatakan lebih banyak. Tatapan Liu Muxue tertuju pada Wu Yu. Memalukan. Aku sebenarnya menyukai dia. Wang Yi yang tertawa dingin. Hanya beberapa ikan kecil yang melakukan flip. Rasa estetis yang Anda miliki. Petik 2. Liu Muxue mencibir. Hanya menarik kakimu. Memikirkan bahwa Anda, Wang Yi yang, mengira dia akan gagal. Petik 2. Hanya si Tu Jin yang tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa wajahnya seperti ditampar. Beberapa kali, dia penuh amarah, dan dia tidak punya cara untuk melampiaskannya. Selanjutnya, kalian 30 adalah murid resmi dari sekte pedang surgawi kami. Ikut denganku. Wu Yu dan 30 orang menghadapi Elder of Imparting Arts yang serius. Ada pun Su Yan Li, dia sepertinya sudah pergi. Pena tua, bisakah kamu menungguku sebentar? Wu Yu bertanya. Apa itu? Karena Wu Yu telah tampil luar biasa, dan Su Yan Li mendukungnya, Muge tentu saja sangat menghormatinya. Saya datang ke sini dengan seorang lelaki tua di punggung saya untuk menonton pertempuran. Saya ingin mengatur seseorang untuk menjatuhkannya. Petik 2. Pada saat itu, semua pelayan sudah pergi, tetapi Sun Wudao tetap diam. Wu Yu harus mendengarkan instruksi Muge dan menyelesaikan beberapa formalitas. Tapi di bawah terik matahari, berapa lama Sun Wudao bisa bertahan? Diizinkan. Muge berkata tanpa ekspresi. Saya berterima kasih kepada yang lebih tua. Wu Yu mengucapkan terima kasih, lalu terbang ke arah kerumunan, berlari ke arah Sun Wudao, yang telah menunggunya. Pertunjukan yang bagus. Sun Wudao menamparkan punggungnya sepenuh hati. Wu Yu menatapnya. Sun Wudao sama terkejutnya dengan yang dia bayangkan. Dan melihatnya bersinar dengan bangga, dia tampak 10 tahun lebih muda. Wu Yu, Wu Abadi Surgawi, Penatua Seni menyampaikan sedang menunggumu. Tolong jangan khawatir, kami pasti akan melihat Sun Wudao kembali dengan selamat ke Gunung Yanli. Dari samping, beberapa murid Gunung Yanli mulai mengjilat. Sempurna, Wu Yu membutuhkan bantuan mereka. Wu Yu, lanjutkan, atau kamu mungkin kehilangan hadiah dan peluang lainnya. Saya akan kembali bersama mereka, kata Sun Wudao. Betul sekali, Wu Surgawi Abadi, mulai sekarang, kehidupan saudara-saudara kita semua bergantung pada Anda. Kami pasti akan memperlakukannya dengan baik. Silakan maju dan menjadi abadi dengan mudah. Petik 2. Para pelayan tidak mudah, dan mereka sangat berpengalaman dalam mengelola hubungan mereka di dunia ini. Muge tidak bisa dibiarkan menunggu terlalu lama. Wu Yu buru-buru menganggup dan kemudian memberitahu Sun Wudao secara singkat sebelum berbalik untuk pergi. Dia kembali ke Muge, siap mengikutinya. Ayo kembali. Sekelompok pelayan mengawal Sun Wudao melintasi pegunungan. Di jalan, mereka bersemangat dan menyanyikan lagu-lagu. Eh ya hei, eh ya hei. Dari gunung Yanli, Wu Yu muncul. Kalahkan jalannya, ambil bolanya. Petik 2. Para pelayan bernyanyi sambil berjalan. Di atas mereka, Derek Abadi melonjak. Si Tu Jin, lihat ke bawah. Hua Kian Yu tiba-tiba berkata. Apa? Si Tu Jin mudah tersinggung. Melihat ke bawah, dia melihat sekelompok pelayan mengawal orang tua dan merayakannya. Itu kakek tua itu, Wang Yi yang tersenyum dingin. Wu Yu yang hebat, sungguh pahlawan. Melawan dan long, mengusir Ju Huo, mengalahkan King Mang. Lawan si Tu Jin lagi di masa depan, pukul dia, dan kencing dan sial. Kencing dan kotoran, kencing dan kotoran. Para pelayan sedang menyusun lagu mereka sendiri dan bernyanyi tanpa peduli. Bab 15, layak untuk dihidupi. Gunung menatap langit. Ini adalah tempat di mana Wu Yu akan tinggal dan berlatih di sini, sebagai murid sekte abadi. Pegunungan Bipo tidak ada habisnya. Setiap murid inti akan memiliki gunung mereka sendiri, dan mereka akan memiliki semua sumber daya yang datang dengan gunung. Sekitar 100 murid eksternal akan berbagi gunung yang sama. Sky Gazing Mountain awalnya memiliki sekitar 50 murid, dan sekarang 30 lainnya telah datang. Itu hampir penuh. Di dalam pegunungan yang luas, dari kaki ke puncak, dan beberapa puncak yang lebih pendek di sekitarnya, sebuah istana telah dibangun di Kabut Peri. Setiap murid eksternal memiliki istana untuk tinggal, melatih, dan menampung tamu. Bahkan ada ladang yang bagus untuk menanam esensi abadi. Itu luar biasa, dan bahkan mungkin melampaui istana Pangeran Wu Yu sendiri di Kerajaan Dong Yue Wu. Selain itu, Sky Gazing Mountain juga memiliki banyak tempat perdagangan, serta perpustakaan. Ada banyak tempat di mana para murid dapat berinteraksi. Biasanya, mereka yang berada di gunung yang sama seperti keluarga, dan hubungan mereka seringkali lebih dalam. Wu Yu, King Mang, Zhao Danlong, Zhu Huo, dan yang lainnya akan tinggal di Sky Gazing Mountain mulai sekarang. Kecuali, tentu saja, kekuatan mereka terwujud dan mereka lulus menjadi murid inti. The Elder of Imparting Arts membawa mereka ke Sky Gazing Platform, titik tertinggi di Sky Gazing Mountain. Itu menembus lapisan awan, dan yang bisa Anda lihat hanyalah lautan awan yang tak berujung. Banyak gugusan awan melayang di sekitar, dan tempat itu tampak melayang seperti kapas di antara langit dan bumi. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah murid resmi Sekte Pedang Surgawi kami. Saat Anda hidup, Anda adalah pria dan wanita dari Sekte Pedang Surgawi kami. Ketika Anda mati, Anda akan menjadi hantu dari Sekte Pedang Surgawi kami. Saya menunggu instruksi dalam pedang. Mengusir setan adalah tanggung jawab saya, dan tugas surgawi. Elder of Imparting Arts mulai membaca aturan dasar. Sekte Pedang Surgawi memiliki lima pantangan dan sepuluh perintah. Dan ada aturan yang lebih rincin juga. Buku ini adalah dasar-dasar pedang. Bawalah bersama Anda dan pelajarilah dengan cermat. Hafalkan itu. Selain itu, Anda tidak boleh melanggar hukum, atau konsekuensinya akan berat. Pelanggaran kecil akan dihukum dengan grounding. Pelanggaran besar akan membuat Anda diusir dari Sekte, atau bahkan dibunuh di tempat. Catatan Pegunungan Bipo merinci tata letak gunung surgawi kita. Anda juga harus mengetahuinya secara menyeluruh. Anda harus tahu kemana harus pergi ketika sesuatu terjadi, dan tempat mana yang dilarang bagi siswa luar. Jika Anda masuk tanpa izin di tempat terlarang, Anda pasti akan dihukum. Ini adalah The Chronicles of the Dongseng Divine Continent. Semua murid dari Sekte Abadi kita harus mempelajarinya secara menyeluruh dan mengembangkan pengetahuan dasar tentang seluruh benua surgawi Dongseng, distribusi kekuatan, geografi, wilayah, sekte lain, dan iblis. Selain itu, buku seni bela diri dan manual pedang diberikan. Keduanya adalah seni bela diri kelas menengah, tidak terlalu berguna bagi wuyuh. Murid eksternal, setiap bulan Anda dapat menerima sehelai rumput abadi terbang, dan Anda juga dapat memilih pesona. Para senior yang bertanggung jawab atas Sky Gazing Mountain akan membawa Anda untuk mengklaim mereka. Namun, pelatihan membutuhkan nutrisi untuk kekuatan. Semuanya mulai sekarang akan dicapai dengan kekuatan Anda sendiri. Semua yang saya katakan juga terwakili dalam aturan sekte. Namun, ada hal lain yang harus saya katakan kepada semua orang. Sebagai murid sekte abadi, hal terpenting adalah berlatih. Lupakan semua kebencian, dan bebaskan diri Anda dari dan sifat buruk lainnya. Tujuan terbesar Anda adalah menguasai cara bela diri dan memasuki dao abadi. Hanya dengan begitu Anda akan menjadi seorang kultifator bela diri sejati. Dan Anda jauh dari itu. Namun, memadatkan energi dan pelatihan tidak semudah itu. Dari seratus murid eksternal, hanya satu yang berhasil. Ini berarti bahwa kami dari 30 dari Anda yang hadir, sangat mungkin bahwa tidak ada dari Anda yang akan berhasil menjadi pembudidaya bela diri sejati. Jangan sombong hanya karena Anda telah menjadi murid sekte abadi. Anda harus tahu bahwa perjalanan Anda baru saja dimulai. Kata-kata Muge memberi para murid impulsif beberapa peringatan tentang kesulitan perjalanan mereka ke depan. The Sky Gazing Mountain memiliki 53 lebih banyak tempat tinggal murid yang kosong. Anda masing-masing dapat pergi dan memilih sendiri. Uyu, tetaplah. Setelah mendengar kata-kata Muge, semua orang tidak sabar untuk melakukannya. Kembali ketika mereka menjadi pelayan, impian mereka adalah memiliki istana abadi mereka sendiri. Dan sekarang keinginan mereka akhirnya terwujud. Tapi nama Uyu juga membuat mereka ingat, pil konsentrasi roh, pedang pengusir iblis. Ini adalah sesuatu yang didambakan banyak orang. Dalam keadaan normal, ini adalah harta yang hanya bisa diperoleh oleh mereka yang menguasai cara bela diri. Muge tidak menyianyikan kata-kata, dia berjalan untuk berdiri di depan Uyu. Pertama, dia mengeluarkan kotak bertatahkan permata dari tempat yang tidak diketahui. Meskipun kotak itu tertutup rapat, itu masih memancarkan aroma wangi. Ini adalah pil konsentrasi roh. Ini hanya efektif setelah Anda menguasai cara bela diri. Ingatlah bahwa Anda tidak boleh membukanya sebelum itu. Petik 2. Saya mengerti. Uyu menerima pil konsentrasi roh. Ini adalah harta karun berkualitas tinggi, tetapi tidak ada gunanya sekarang. Selanjutnya, dengan desisan, ada pedang di tangan Muge. Ketika pedang itu muncul, aura yang kuat memaksa banyak murid untuk mundur secara tidak sengaja. Itu adalah pedang besar dengan lebar tiga jari. Itu berkilau seperti salju dan tampak cukup tajam untuk mengiris bulu yang jatuh. Sebuah gulungan diukir di ujung bilahnya, dan ada semua jenis setan di gulungan itu. Di gagangnya muncul kata-kata berani yang mengguncang hati seseorang, Demon Baniser. Pisau pengusir iblis, bahkan di luar sekte pedang surgawi, memiliki reputasi besar. Bahkan Uyu pernah mendengar tentang mereka ketika dia adalah seorang pangeran, meskipun dia tidak tahu bahwa mereka berasal dari sekte pedang surgawi. Dan untuk dirinya yang dulu, Demon Banising Blade adalah senjata mistis terbaik di seluruh surga dan bumi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menerimanya begitu saja. Harta karun perlu diperlakukan dengan benar. Mengatakan demikian, Elder of Imparting Arts pergi. Semua pelayan memandang Uyu dengan iri. Ayo pergi, Junior. Mulai sekarang, Anda semua adalah bagian dari keluarga besar Sky Gazing Mountain kami. Saya akan membawa semua orang untuk memilih, murid asteris-asteris, Anda sendiri. Seorang pria parubaya berjalan ke depan. Mengikutinya, Uyu memilih murid asteris-asteris di dekat kaki gunung. Uyu, apakah kita berteman? King Mang bertanya, mengangkat kepalanya. Tentu saja. Kalau begitu aku akan datang dan menemuimu untuk sering bermain dan bertarung. Sebelumnya, King Mang adalah gadis yang dingin. Sekarang dia dengan senang hati menyatakan demikian sebelum dia kabur. Sepertinya dia masih anak-anak. Di dalam murid asteris-asteris, semuanya benar-benar baru. Apapun yang bisa mereka minta disediakan, kecuali pelayan mereka sendiri. Murid eksternal memiliki kuota 10 pelayan. Aku akan kembali ke Gunung Yanli dulu dan memohon bantuan Su Yanli, untuk membiarkan Paman Sun menemaniku di akhir tahun. Dan kemudian aku akan pergi mencari beberapa pelayan. Senior murid eksternal akan membawa kembali beberapa murid pelayan setiap hari dan membiarkan murid eksternal memilih dari mereka. Mereka tampaknya hanya di pintu gunung. Itulah sebabnya setelah Uyu menetap, dia akan kembali ke Gunung Yanli. Di dalam murid asteris-asteris, ada bango abadi yang besar dan agung. Mulai sekarang, itu akan menjadi milik Uyu. Di dalam pegunungan Bipo, kuda derek abadi pasti akan membuat perjalanan lebih nyaman. Si Tu Jin dan Ling Er dan Mei Er gengnya telah diperoleh dengan cara ini juga. Mengendarai imortal krennya, dia diterpa oleh turbulensi yang tinggi di udara. Itu adalah perasaan yang luar biasa, dengan seluruh luasnya dunia sekte abadi dipajang di depan mata Uyu. Menjadi murid resmi dari sekte abadi memang berbeda dengan menjadi pelayan. Gunung Yanli. Uyu datang dengan imortal krennya. Dengan benar, dia harus mendarat di Su Yanli Kren Garden. Setelah menjadi murid sekte abadi, dia tidak lagi berada dalam hubungan bawahan dengan Su Yanli. Turun. The Immortal Kren adalah makhluk hidup. Meskipun tidak bisa berbicara, ia mengerti ucapan manusia. Dengan tangisan panjang, ia mendarat di Immortal Kren Garden. Seorang pelayan bergegas untuk merawat bango abadi, tetapi pelayan itu tidak tersenyum. Sebaliknya, wajahnya pucat, berkata, Wu, Wu Yu, sesuatu telah terjadi. Sesuatu yang salah. Wu Yu berakar dalam keheningan. Pelayan itu mengangkat jari yang gemetar, menunjuk ke rumah kayu di gunung. Wu Yu segera memiliki firasat buruk. Mungkinkah Sun Wudao telah jatuh ketika dia kembali ke gunung Yanli? Suara mendesing. Ekspresi Wu Yu gelap. Dia panik di dalam, dan dia bergegas dengan semua kecepatan yang dia bisa kumpulkan. Dia berdoa, tolong jangan ada yang salah, tolong jangan ada yang salah. Mendekati. Rumah kayu. Pintunya terbuka sedikit, dan ada banyak pelayan berdiri di dalam. Justru merekalah yang mengawal Sun Wudao kembali. Wajah mereka pucat, dan seluruh tubuh mereka gemetar. Wu Yu terguncang oleh ini, pikirannya kosong. Ketika dia memasuki gubuk kayu, dia melihat seorang lelaki tua keriput terbaring di tempat tidur. Matanya tertutup. Kehidupan telah meninggalkan mayat. Bang. Darahnya mendidih, mengalir ke otaknya. Pembuluh darah di matanya membengkak, mewarnai seluruh penglihatannya dengan darah. Sun Wudao, mati. Kalian semua. Pada saat ini, yang ingin dilakukan Wu Yu hanyalah menebas para pelayan ini di tempat mereka berdiri. Tapi berbalik, dia melihat dua pelayan di lantai, mulut mereka berlumuran darah. Mata mereka terbelalak, mencoba berbicara dengan Wu Yu, tetapi lidah mereka telah dipotong. Wu, heavenly immortal Wu, bukan, bukan salah kami, itu adalah si Tu Jin. Kami bertemu si Tu Jin di jalan, dan tiga orang lainnya. Mereka lah yang menyebabkan kematian Sun Wudao. Menabrak. Beberapa pelayan yang tersisa berlutut. Gaolan dan Qian Feng baru saja mengatakan beberapa hal tentang mereka, dan lidah mereka terpotong. Si Tu Jin menyerang, dan kami tidak bisa menghentikannya sama sekali. Para pelayan meratap. Itu Jin. Mata Wu Yu merah. Dadanya bergolak seperti gunung berapi. Sun Wudao masih menjadi orang yang paling dia hormati saat ini. Di bulan ini, semua usahanya adalah untuk kebahagiaan dan kepuasannya. Dan sekarang dia baru saja menjadi murid eksternal, dan akan lepas landas. Tapi si Tu Jin benar-benar membunuhnya. Membunuh seorang lelaki tua yang sudah memiliki satu kaki di kuburan, dan tanpa satu inci pun baja untuk membela diri. Wu Yu yang malang. Dia ingin mengantar Sun Wudao langsung ke Sky Gazing Mountain, untuk menikmati tahun-tahun terakhirnya. Sepertinya dia sangat membencimu. Melihat Sun Wudao, dia baru saja membunuhnya di luar kendali. Si Tu Jin bahkan mengatakan bahwa membunuh seorang pelayan, di mata dewa surgawi, adalah hal yang tidak penting, tidak berbeda dengan menghancurkan seekor semut. Petik 2. Gaolan memberitahu mereka bahwa kamu sudah menjadi murid eksternal, dan yang pertama juga. Mereka tertawa, dan tidak hanya memotong lidah gaolan, tetapi juga mengatakan bahwa Anda hanyalah seekor ikan kecil yang telah mengubah kekayaannya. Mereka akan membunuh orang tua yang malang ini, dan apa yang bisa Anda lakukan. Sepertinya murid sekte abadi tidak bisa saling membunuh, atau akan ada konsekuensi serius. Itulah mengapa mereka bertindak dengan impunitas. Sun Wudao sudah sangat tua, tetapi mereka tidak akan membiarkannya. Para pelayan gemetar karena marah dan menangis bersama-sama. Sun Wudao. Wu Yu berlutut di lantai dan memberikan koutou yang dalam. Dia tidak akan lupa, semua yang diperolehnya hari ini adalah hasil karya Sun Wudao. Baginya, lelaki tua ini seperti seorang ayah. Tegas, tapi penuh dengan cinta yang mendalam. Sayang, sayang, surga tidak memberinya kesempatan untuk membalas kebaikannya. Dia tidak akan menyalahkan dirinya sendiri. Dalam hal ini, dia tidak bersalah. Itu adalah si Tujin. Orang yang, karena bango abadinya, telah menggunakan cambuknya untuk memukuli orangnya sendiri sampai mati. Orang yang ingin Sun Wudao memakan kotoran bango abadi, hanya untuk lelucon. Siapa? Karena cemburu, akan membunuh seorang centenarian. Seekor binatang. Wu Yu bersujud dalam-dalam dan memberikan ratapan panjang yang menyayat hati. Dengan retakan, lantai di bawah tangannya hancur, dan hanya ada debu di bawah telapak tangannya. Apa yang dia benci tentang seluruh masalah ini adalah dia tidak membantai si Tujin ini sebelumnya. Hu. Wu Yu berdiri, tubuhnya mengamuk dengan haus darah, kemarahan, dan niat membunuh. Jika saya tidak menebang si Tujin hari ini, saya, Wu Yu, tidak layak untuk hidup. Bab 16, Berjuang di ratapan surga. Wu Yu duduk di immortal crane dan terbang menuju Heavens Lament, gunung tempat sekte berkumpul. Dia tidak bisa melupakan cara dia menghiburnya. Dia tidak bisa melupakan permohonan dan omelannya yang berulang-ulang. Dia tidak bisa melupakan bulan yang mereka habiskan bersama. Setiap hari kembali ke rumah kayu itu untuk menikmati makanan sederhana berupa nasi dan sayuran. Ini adalah perasaan rumah dan cinta yang mendalam. Wajahnya yang keriput tampak tegas, tetapi melalui tatapannya, orang hanya bisa melihat perhatian dan perhatian. Ini adalah sesuatu yang Wu Yu tidak pernah bisa lupakan. Ketika Wu Yu telah mencapai posisi juara di dataran tinggi promosi abadi, Tawa Bangga Wudao adalah kenangan yang tidak bisa dilupakan Wu Yu. Saat ini, itu telah membawa rasa sakit yang lebih tak tertahankan. Situ Jin. Wajah arogan, lalim, dan benar-benar tak terkendali pria itu muncul di benak Wu Yu. Wu Yu bahkan bisa membayangkan bagaimana dia membunuh Sun Wudao. Pikiran itu menyebabkan setiap inci tubuh Wu Yu berkobar dengan amarah yang penuh kebencian. Dia baru saja membaca aturan sekte, yang mencegah sesama murid dari pembantaian serampangan di antara mereka sendiri. Jika sesuatu terjadi di antara mereka, mereka harus melaporkannya ke sekte sebagai gantinya. Ratapan surga. Dia telah tiba. Seluruh tubuhnya, darah, daging, tulang, tendon, dan bahkan organ tubuhnya saat ini berkobar dengan nyala api kemasan. Matanya merah dan ada niat membunuh yang terpancar darinya yang belum pernah ada sebelumnya. Situ Jin. Wu Yu berteriak dengan marah, menyebabkan semua orang berhenti di jalur mereka. Sesaat kemudian, seluruh area menjadi keributan. Ini tampaknya menjadi tantangan. Aku, Situ Jin, di sini. Dari puncak ratapan surga terdengar jawaban yang ceroboh dan ceroboh. Dia berbicara dari Heaven's Lament's Platform. Itu adalah ruang terbuka terbesar di gunung, dan itu adalah tempat di mana banyak murid sekte akan berduel. Wu Yu mendorong immortal krennya ke depan. Saat itu baru dua jam lewat tengah hari, jadi panas matahari sangat menyengat. Ketika sinar panas membakar kulit Wu Yu, cahaya kemasan bisa terlihat berputar-putar dari dalam dirinya. Dari dalam daging, darah, dan tulangnya, nyala api kemasan perlahan terbentuk pada mereka. Platform ratapan surga memiliki banyak murid sekte di dalamnya. Mereka semua melihat seorang pemuda yang tampak seperti dilingkari oleh api emas yang turun dari langit. Sebelum Derek Abadi mendarat, dia telah melompat dari punggungnya, membanting ke tanah. Bahkan lantai batu platform telah hancur berkeping-keping oleh dampaknya. Siapa ini? Ada banyak orang yang menonton apa yang terjadi. Mereka semua adalah murid sekte, dan tidak ada yang lemah. Namun masalah ini tidak melibatkan mereka dan mereka terlalu malas untuk menyelidiki. Situ Jin, Wang Yi Yang, Hua Qian Yu, dan Liu Muxue berjalan keluar dari ruangan yang elegan dan berjalan ke peron. Dari jauh, mereka sudah bisa melihat niat membunuh dari Wu Yu melonjak ke awan. Tatapan ganasnya menempel pada mereka. Apa yang harus ditakuti? Ada empat dari kami, dan sekte pedang surgawi mencegah para murid saling membunuh. Jika mereka melakukannya, mereka akan diusir dan bahkan dihukum mati. Apa yang bisa dia lakukan pada kita? Situ Jin tersenyum dingin, seolah dia tidak peduli. Dia angkuh saat dia berjalan menuju Wu Yu. Saya mendengar namanya Wu Yu dan dia adalah seorang pelayan yang baru saja lulus uji coba kualifikasi sekte. Jika Anda melihatnya, Anda dapat melihat bahwa dia memegang Demon Bunny Sing Blade di tangannya. Saya tidak bisa memahami apa yang dia miliki terhadap Situ Jin dan ketiga temannya. Petik 2 Adik laki-laki Situ Jin adalah seorang jenius yang menantang surga. Seiring dengan kebangkitan meteorik saudaranya, ia juga naik bersama ombak. Faktanya, saya mendengar dia menyinggung banyak orang baru-baru ini. Petik 2 Dengan karakter Situ Jin, hanya sedikit yang mau mengasosiasikan diri dengannya. Wu Yu tidak mendengar apa yang dibicarakan orang-orang di sekitarnya. Ketika dia melihat Situ Jin dan ketiga kroninya, dia hanya memiliki satu pikiran di dalam hatinya. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa jika dia tidak membunuh siapapun hari ini, maka dia bukan manusia. Situ Jin adalah penghasut utama, sementara ketiga kroninya adalah kaki tangannya. Tuk, buk. Wu Yu bertukar dari pedang panjang baja halus yang dia pegang ke harta abadi Demon Bunny Sing Blade. Di bawah sinar matahari yang terik, silau yang terpantul dari Demon Bunny Sing Blade membuatnya tampak lebih mengerikan. Banyak iblis besar yang terukir pada bilahnya tampaknya telah hidup kembali, meraung dari dalam darah, tampak haus akan darah. Wu Yu tidak berkata apa-apa lagi dan perlahan berjalan menuju Situ Jin. Setiap langkah dipenuhi dengan kekuatan, dan matanya menyala emas saat dia menabrak Situ Jin. Aku bertanya-tanya siapa ini? Sepertinya itu adalah pelayan dari Gunung Yanli. Saya mendengar bahwa Anda telah berhasil memasuki sekte hari ini. Mengapa Anda tidak kembali untuk merayakan dan berparade di sekitar rumah Anda? Sebaliknya, Anda memilih untuk datang dan menemukan saya. Petik 2 Wang Yi Yang, yang berada di sisinya, tertawa. Mungkin ayah tuanya telah meninggal. Tentu saja, dengan usianya yang sudah lanjut, bepergian ke sana kemari tentu tidak mudah. Mati akan menjadi sesuatu yang normal, mengingat perjalanan. Setelah hidup begitu lama dan belum mati, dia pasti benar-benar menyanyiakan makanan dari sekte pedang surgawi. Mendengarkan ejekan mereka, kedua wanita itu tidak bisa menahan tawa dan mengejek mereka. Tubuh Yi Yang dibalut jubah elegan itu telah menarik perhatian banyak orang. Wajah si Tujin berubah mendung saat dia menjawab, Sejujurnya, Wu Yu, akulah yang membunuh orang tua itu. Aku tidak suka penampilannya. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda berani menantang saya dalam pertempuran hidup dan mati? Bisakah Anda mentolerir ini? Apakah Anda punya nyali untuk melakukannya? Petik 2 Dia merasa aman karena mengetahui bahwa dia mendapat dukungan. Ada empat dari mereka, dan ini adalah sekte pedang surgawi. Selanjutnya, mereka berdiri tepat di tempat terbuka di Heaven's Lament. Bahkan ada lebih dari 20 murid yang mengawasi mereka, dan bahkan lebih banyak lagi yang secara bertahap mendekat. Adik laki-laki si Tujin, si Tuminglang, berusia 13 tahun dan sudah berada di lingkaran besar Jalan Beladiri, tingkat ke-10. Tidak ada seorang pun di seluruh ratapan surga yang berani memprovokasi si Tujin. Jika tidak, dengan betapa bangganya Wang Yi Yang dan kedua temannya, bagaimana mereka akan tetap berada di sisinya dan memperlakukannya sebagai pemimpin mereka. Haha. Semua orang di sekitar mulai tertawa. Pemandangan seperti itu cukup normal. Itu bukan masalah besar. Sudah bukan masalah mudah untuk bergabung dengan sekte, dan siapa yang berani melanggar aturan sekte dan membunuh seseorang. Untuk memprovokasi si Tujin, dia baru saja bergabung dengan sekte juga, itu terlalu menyedihkan. Si Tujin memiliki adik laki-laki itu, yang mencegah orang lain berani melakukan apapun padanya. Dia berani datang sendiri untuk menantangnya. Uyu ini punya kepala tapi tidak punya otak. Para murid di sekte mulai tertawa. Si Tujin tertawa lebih keras saat dia melingkarkan tangannya di pinggang Hua Qianyu dengan cara yang tidak terkendali saat dia menatap Uyu. Suara mendesing. Uyu meningkatkan kecepatannya saat dia menyerang ke depan dengan niat membunuh. Wajah si Tujin berubah dalam sekejap. Kalian semua, jangan bergerak. Biarkan aku yang menanganinya. Wajah si Tujin mendung saat dia melepaskan Hua Qianyu. Dia mengeluarkan pedang berharga, cahaya dingin berkilauan dari ujungnya. Jelas bahwa itu memiliki tingkat yang lebih rendah daripada Demon Bunny Singlet. Dia melambaikan pedang panjang dan menggunakan seni bela diri kelas menengah keluarga situ, pedang pembunuh Frost Abadi untuk membalas. Sampah. Makan gerakanku. Langit dingin membeku bumi. Si Tujin diam-diam sombong di dalam hatinya. Dia awalnya berencana untuk menunjukkan dominasinya atas Uyu, tetapi tepat pada saat ini, cilis kis Frozen Earth miliknya hancur berantakan. Helikopter pasang. Pemecah gelombang. Uyu menutup jarak dan meledak dengan marah. Seluruh tubuhnya tampaknya telah menjadi satu dengan terik matahari saat dia memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Kedua tangannya menggenggam Demon Bunny Singlet dengan erat saat dia mengerahkan kekuatan penuhnya, memotong ke bawah. Momentum yang diciptakan oleh serangannya tampak seolah-olah dia adalah binatang buas seratus ribu jin yang menyerang. Menyembur. Ark. Pedangnya yang ganas telah bertabrakan dengan pedang panjang Eternal Frost milik Situ Jin. Dikatakan bahwa senjata ini diberkati oleh yang abadi, namun setelah bertabrakan dengan Demon Bunny Singlet yang merajalela, senjata itu hancur begitu saja. Ding, ding, ding. Banyak fragmen pedang yang tertanam di tubuh Situ Jin. Salah satu dari mereka bahkan merobek bibirnya, menyebabkan darah mengalir tanpa henti. Menyembur. Demon Bunny Singlet telah dibelokkan sedikit dari pukulan dan tidak dapat memotong Situ Jin menjadi dua bagian. Namun, kekuatan yang tersisa masih mampu memutuskan lengannya. Lengan yang terputus itu terbang menjauh, menyemprotkan darah ke seluruh platform dalam prosesnya, mendesis karena panas dan menguap. Bang. Tepat pada saat inilah semua murid yang menonton terkejut konyol. Beberapa telah tertawa, tetapi sekarang, mereka semua tercengang. Situ Jin saat ini berguling-guling di tanah, meringkuk seperti bola dan berteriak kesakitan. Dia benar-benar berbeda dari individu arogan beberapa saat yang lalu. Satu gerakan memaksanya mundur dan bahkan hampir merenggut nyawanya. Wu Yu di depannya tampak seperti dewa iblis. Tatapannya sedingin es saat dia menusuk dada Situ Jin dengan pedangnya. Situ Jin. Tetap di tanganmu. Tidak ada yang mengira Wu Yu memiliki keberanian ini. Dia benar-benar ingin membunuh Situ Jin. Semua untuk pelayan yang sekarat. Pikiran Wang Yi Yang dan teman-temannya sedang kacau. Wu Yu benar-benar marah. Itu jauh melampaui harapan mereka. Bagaimanapun, mereka bertiga bergegas maju dan berusaha memblokir Wu Yu. Sementara itu, Situ Jin, yang masih menjerit kesakitan, merangkak pergi, meninggalkan jejak darah. Bawa kakak laki-lakiku ke sini. Bawa kakak laki-lakiku ke sini. Setelah kehilangan lengan, Situ Jin jelas menjadi gila. Kedua matanya benar-benar merah. Dia awalnya berpikir bahwa dengan Wang Yi Yang dan teman-temannya di dekatnya, dia akan dapat membeli cukup waktu untuk kakak laki-lakinya keluar dan membantunya. Padahal, dia baru saja bersama kakak tertuanya, Situ Kang, belum lama ini. Terdengar teriakan ketakutan. Pa! Sebuah bayangan jatuh di sisi Situ Jin, seluruh tubuh diwarnai dengan darah. Situ Jin sangat ketakutan, dia gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Liu Muxue Yang jatuh di sampingnya adalah Wanita Agung, Liu Muxue. Beberapa saat yang lalu, Situ Jin berusaha menarik perhatiannya dan bahkan ingin menidurinya. Namun dadanya telah ditusuk dengan pedang. Darah merah segar mewarnai seluruh tubuhnya dan sepasang mata putih pucatnya menatap langit dengan lesu. Dia telah mati dengan mata terbuka lebar. Seseorang meninggal. Sesaat kemudian, seluruh ratapan surga meledak menjadi kerusuhan. Pertempuran untuk membalas dendam dan pertempuran sampai mati adalah dua ide yang sama sekali berbeda. Situasi ini telah meningkat. Tidak lama kemudian, seluruh sekte pedang surgawi akan tahu apa yang terjadi di sini. Para tetua, murid inti, semua orang akan tahu. Semua orang terkejut. Mungkin hanya karena karakter Situ Jin terlalu mengerikan sehingga tidak ada seorang pun dari kelompok 20 orang di sekitar mereka yang memilih untuk membantunya. Terus terang, Wu Yu seperti dewa pembunuh. Bahkan mereka yang tingkatnya lebih tinggi darinya tidak berani menghalanginya. Jika Wu Yu memiliki seni bela diri lain, mereka akan mati sia-sia demi Situ Jin. Tidak ada gunanya terlibat dalam situasi ini. Pa! Sama seperti Situ Jin melihat tubuh Liu Muxue dan menggigil, tubuh lain jatuh di sisinya. Situ Jin menggunakan lengannya yang tersisa untuk mendorong tubuh itu menjauh. Orang yang jatuh padanya sedang menatapnya dengan mata melebar. Hua Qian Yu. Ini adalah keindahan yang hampir berhasil diambil untuk dirinya sendiri, namun nasib yang sama menimpanya. Sama seperti Liu Muxue, dia telah mati dengan mata terbuka lebar, menatap lurus ke arah Situ Jin. Kecantikan genit ini dalam sekejap berubah menjadi mayat. Seluruh tubuhnya berangsur-angsur menjadi dingin dan tidak lagi membuatnya tertarik, itu hanya membawa ketakutan yang hina. Ke! Situ Jin telah melupakan rasa sakit yang dideritanya. Dia hanya merasakan teror yang luar biasa. Namun masalahnya adalah bahkan jika dia menyesali tindakannya, sudah terlambat. Situ Jin, aku membencimu. Wang Yi Yang adalah orang terakhir yang jatuh di sisi Situ Jin. Dia menatap Situ Jin dengan tatapan paling berbisa yang bisa dia kumpulkan sebelum menarik napas terakhirnya. Dia telah membunuh tiga orang, satu demi satu. Tiga. Wang! Situ Jin melihat Wu Yu yang memegang pedang berlumuran darah. Di bawah terik matahari, seluruh tubuhnya tampak dilingkari dengan nyala api emas. Kedua matanya memancarkan cahaya kemasan, dan menembus semangat Situ Jin. Itu adalah bencana. Semua orang menangis ketakutan pada ratapan surga. Sekarang giliran Wu. Wu Yu berjalan menuju Situ Jin. Pria itu sangat beruntung, dia bukan yang pertama mati. Namun dia juga cukup beruntung. Dia melihat semua temannya mati di depannya. Teror dan rasa sakit yang hina semacam itu tidak terpikirkan. Ketika Wu Yu tepat di depannya, Situ Jin sangat ketakutan. Dia terus merangkak dan bahkan kencing di celana. Kamu ingin mati. Tepat pada saat ini, sebuah suara berteriak dan cahaya dingin terbang ke arah Wu Yu. Saat Wu Yu hendak memberikan pukulan maut, dia dihentikan. Kerumunan menghela nafas. Situ Jin ini terlalu beruntung, dia telah diselamatkan lagi. Situ Kang telah minum di dekatnya. Situ Jin sebelumnya mengatakan kepadanya bahwa dia akan menyelesaikan situasi kecil, tetapi siapa yang mengira bahwa dalam beberapa saat, tiga dari mereka akan mati dan Situ Jin akan dibawa ke jurang kematian sendiri. Yang muncul tepat di depan mata Wu Yu secara alami adalah Situ Kang. Dia bertubuh besar dan terlihat sangat mirip dengan Situ Jin. Namun, dia tidak memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Sebaliknya, dia tampak dingin dan pendiam. Dia mengenakan satu set baju besi yang pas dan terlihat sangat mirip dengan perwira militer berpangkat tinggi. Saudara laki-laki. Bunuh dia. Akhiri dia. Situ Kang berteriak dengan suara yang memekakkan telinga. Kakak laki-lakinya sudah berada di tingkat ketujuh dari alam pemurnian tubuh. Dia sangat memperhatikan kultivasi dan lebih kuat dari Situ Jin hampir sepuluh kali. Tingkat ketujuh dari Bodi Refining Realem dikenal sebagai Spirit Chong Yaling. Itu berfokus pada pemurnian pikiran. Setelah selesai, itu adalah lompatan kekuatan kualitatif, dan individu itu akan jauh lebih kuat daripada seseorang di tingkat ke-6. Setelah Spirit Chong Yaling, kemampuan seseorang untuk berkultivasi dan belajar seni bela diri, serta untuk memahami Immortal Dao, akan mengambil lompatan ke depan. Tindakanmu telah membunuh sesama murid. Di tempat sekte, saya akan menghukum Anda mati dengan pemotongan menjadi sepuluh ribu bagian. Si tukang menarik pedang lebar yang terlihat sangat tirani dan hampir setingkat dengan Demon Bunny Singlet. Uyu dapat membedakan dendam yang dia miliki dan karenanya menjawab dengan tenang, saya tidak memiliki dendam atau keluhan dengan Anda. Meninggalkan, aku tidak ingin membunuhmu. Si tukang tersenyum dingin dan menjawab, kamu salah. Aku ingin membunuhmu. Adik laki-lakinya sendiri telah dipotong lengannya dan ketiga temannya telah terbunuh. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak untuk bertindak? Selanjutnya, sekarang dia punya alasan untuk membunuhnya. Bahkan jika petinggi menghukum seseorang, itu bukan dia. Lebih penting lagi, pelaku utama, si Tu Jin, belum terbunuh. Bahkan jika dia kehilangan anggota tubuhnya, mereka memiliki sumber daya untuk memasangnya kembali. Di sisi lain, Uyu harus melewati persidangan, yaitu si tukang, untuk membunuh si Tu Jin. Uyu tidak punya pilihan lain. Di depan mata semua orang, dia mencengkeram Demon Bunny Singlet dan bergegas ke depan. Setiap langkah yang dia ambil di tanah menyebabkannya retak. Setelah membunuh tiga sahabat si Tu Jin, niat membunuhnya melonjak ke langit. Menyapu laut. Pembelahan paus laut timur. Bab 17, Kelahiran Kembali Nirvanik. Dengan Demon Bunny Singlet, dia mampu menampilkan kekuatan dengan Well Slying Sword of the East Seas pada level yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Terutama karena dia benar-benar marah. Kemarahan yang tersimpan di dalam dirinya meledak menjadi api yang menyala-nyala, kebenciannya memuntahkan seperti gunung berapi. Namun, si tukang sudah berada di tingkat ketujuh alam pemurnian tubuh untuk sementara waktu. Pengalaman pertempurannya juga lebih besar daripada Uyu. Menghadapi gerakan pembunuhan Uyu, dia tetap tenang dan tidak gentar. Dia mundur selangkah dan menebas ke bawah dengan pedang besarnya. Kedua senjata itu bentrok. Seribu lies abadi. Pedang si tukang mewujudkan lukisan gulir yang menggambarkan tanah beku saat dia berteriak. Embusan udara dingin menerpas saat banyak serangan pedang dipenuhi dengan energi dingin. Serangan itu sangat berbahaya dan berkali-kali lebih kuat dari jurus terkuat si Tujin. Saudaraku, bunuh dia. Ubah dia menjadi daging cincang. Si Tujin akan selamanya mengingat dendam ini. Jika dia tidak mati hari ini, dia akan memastikan bahwa Uyu akan menjalani kehidupan yang penuh penyesalan. Sial, sial. Uyu dengan seni bela diri Well Slying Sword of the East Seas bentrok melawan si tukang dengan seni bela diri Eternal Frost Killing Sword beberapa kali. Meskipun kehendak dan pedangnya adalah satu, lawannya memiliki kekuatan lebih dari 200 kuda perang. Dalam satu pertukaran, Uyu akan terlempar ke belakang sejauh 10 langkah, hampir menjatuhkan di menbanising belet miliknya. Uyu sudah selesai. Dengan kekuatan besar si tukang, dia mengalahkannya hampir dua kali lipat. Murid-murid di sekitarnya terus-menerus berdiskusi. Beberapa dari mereka menatap Uyu dengan tatapan menyedihkan. Dia telah membuat kesalahan seperti itu hanya beberapa saat setelah bergabung dengan sekte tersebut. Dia ditakdirkan. Sama sekali tidak ada ketegangan dalam adegan ini. Kakak, jangan bunuh dia begitu saja. Biarkan aku memukulnya beberapa kali. Si Tujin bergegas berdiri, wajahnya melotot kejam dan jahat. Wajah si tukang dingin saat dia bergegas maju dengan gerak kaki yang misterius. Dia mengangkat pedangnya yang dingin saat dia bersiap untuk memberikan pukulan maut. Uyu terjebak dalam tingkatan es abadi dan sulit untuk membalas. Tampaknya akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Terus terang, si tukang terlalu kuat untuknya. Seolah-olah dia telah memasuki tanah es, dikelilingi oleh es abadi. Ini adalah momen hidup dan mati. Si Tujin telah membunuh Sun Wudao dan tidak menderita akibat apapun. Di sisi lain, Wu Yu tidak melakukan apapun padanya, namun dia telah melakukan perbuatan keji seperti itu. Namun tepat pada saat ini, si Tujin menjadi semakin tak terkendali. Siapa yang peduli jika seluruh tubuhnya diwarnai dengan darah. Matanya hanya menatap antisipasi karena dia ingin secara pribadi melihat Wu Yu mati dengan menyesal tepat di depan matanya. Wu Yu, kamu ditakdirkan untuk mati penuh penyesalan di tanganku. Anda ingin membalas orang tua itu. Kasihannya, Anda adalah sampah. Kamu tidak memiliki kemampuan itu. Si Tujin tertawa parau. Di sisi lain, si tukang mempertaruhkan nyawanya untuk melepaskan gerakan pembunuhan ke Wu Yu. Aku tidak bisa mati. Dia baru saja memulai jalan keabadian. Bagaimana dia bisa mati begitu saja? Matahari yang terik terus membakar tanah. Seluruh tubuh Wu Yu mengeluarkan api. Dia tidak takut pada si tukang. Bagaimana dia bisa takut pada embun beku abadi? Seluruh tubuhnya penuh dengan api. Ini adalah kepercayaan dirinya. Sage Agung itu, Heaven's Equal, adalah individu yang sombong. Sebagai satu-satunya penerusnya, saya tidak bisa mati di sini. Saya terutama tidak bisa mati untuk karakter kecil seperti itu. Petik 2. Dia memiliki harga dirinya sendiri saat dia memberikan senyum dingin. Itu belum berakhir. Sudah dua jam sejak dia naik ke dataran tinggi promosi abadi dan memulai protes ini di platform ratapan surga. Dia selalu berada di bawah terik matahari. Dia selalu gugup. Seluruh daging dan darahnya telah terkena sinar panas terik, api matahari yang sebenarnya. Si tukang meledak keluar dan bergegas ke arahnya dengan niat untuk membunuh. Uyu memblokir serangannya sekali lagi, tetapi senjatanya dihancurkan dan di menbanising blade terlempar. Itu hampir terlempar dari Heaven's Lament sepenuhnya. Uyu, kematianmu sudah dekat. Si tujin, yang telah bersembunyi di belakang si tukang sepanjang waktu, mulai tertawa terbahak-bahak. Sua. Karena Uyu sekarang tidak bersenjata dan tidak berdaya, si tukang yang pendiam menyerangnya lagi, embun beku abadi turun ke atas Uyu. Aku, Uyu. Pada saat ini, Uyu membuka kedua tangannya, memandikan seluruh tubuhnya di bawah sinar matahari. Seluruh tubuhnya tampak menjadi alit dengan nyala api kemasan. Api sejati matahari membaptis daging, darah, urat, tulang, dan bahkan organnya dalam nyala api. Dia mengangkat kepalanya, mata emasnya menatap tepat ke arah si tukang dan si tujin, serta murid sekte lainnya. Aku adalah Fajra yang tidak bisa dihancurkan, aku tidak bisa dibunuh dan tidak bisa dikalahkan. Kalian semua manusia tidak dapat membahayakan tubuhku. Hari ini menandai awal dari jalan imortal dao saya. Mulai hari ini dan seterusnya, aku, Wu Yu, akan memberontak melawan langit dan bumi. Aku akan membunuh mereka yang bersalah padaku dan akan menikmati balas dendamku. Saya akan membayar surga dengan cara saya yang benar. Darah pertempuran emas, ubah tubuhku. Dia sebenarnya telah memilih untuk menjalani blut canging tepat di tengah pertempuran. Meskipun sangat berbahaya, Wu Yu telah memutuskan untuk melakukan hal itu. Semua darah di tubuhnya mulai terbakar dengan nyala api kemasan. Semua darah di tubuhnya mulai berubah di bawah api matahari yang membakar. Perlahan-lahan, darah di seluruh tubuhnya mulai berubah warna menjadi emas. Apa? Dia hanya berada di tingkat keempat dari alam pemurnian tubuh. Dia hanya menjalani perubahan darahnya sekarang. Tidak mungkin. Tingkat keempat Bodi Refining Realm seharusnya hanya memiliki kekuatan 20 kuda perang. Namun dia tampaknya memiliki kekuatan sekitar 120 kuda perang. Sebuah keajaiban. Ini adalah keajaiban yang menantang surga. Saat Wu Yu menjalani proses perubahan darah yang menantang surga, 30 murid sekte di sekitarnya terkejut tercengang. Tingkat keempat Bodi Refining Realm bisa melawan tingkat ketujuh Bodi Refining Realm. Faktanya, dia belum terbunuh. Pemandangan yang menakjubkan ini terasa seolah-olah seseorang telah memukul mereka masing-masing dengan palu yang berat. Semua pikiran mereka kosong. Mereka hanya bisa fokus pada proses perubahan darah ajaib Wu Yu. Ini juga kedua kalinya dia melakukannya. Selama ini, kultivasinya berjalan mulus. Dia memahami setiap keterampilan dan kesulitan yang terkait dengan mengolah alam awal dari alam pemurnian tubuh. Dia tahu bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk menjalani metamorfosisnya. Niat membunuh si tukang telah menggembleng semua potensinya. Ekspresi si tukang akhirnya berubah sebentar, tetapi dia tidak ragu untuk memotong ke bawah. Tepat di belakangnya, si tukang mundur tiga langkah sambil berteriak. Meskipun dia sudah berusia 15 tahun, kemampuannya menantang surga dan dia sangat menakutkan. Kakak tertua, kamu harus memusnahkannya. Potong omong kosong. Si tukang tahu persis apa yang harus dia lakukan. Jika dia sudah begitu kuat di tingkat keempat alam pemurnian tubuh, siapa yang peduli jika dia lebih tua dari yang lain. Selama dia terus berkembang, dia akan menjadi musuh yang sangat kuat. Si tukang mempertaruhkan nyawanya saat dia mendorong ke arah tenggorokan Uyu. Bang! Perubahan darah yang menantang surga telah selesai. Uyu telah melangkah dengan benar ke tingkat kelima dari alam pemurnian tubuh. Menempa otot, memoles tendon, memperbaiki tulang, memperkuat jeroan, mengubah darah. Dia akhirnya kembali ke tingkat dia ketika dia masih seorang pangeran. Namun, kekuatannya jauh melampaui apa yang dia miliki sebelumnya. Tepat pada saat genting itu, matanya terbuka saat pukulan mematikan akan mendarat padanya. Ini adalah momen hidup dan mati. Uyu tersenyum dingin dan bereaksi cepat. Dia mengulurkan tangannya dan menggenggam pedang panjang itu dengan tangan kosong. Dengan suara kaca, pedang itu dipegang erat-erat dalam cengkeraman maut. Namun, tidak peduli bagaimana si tukang berjuang, dia tidak dapat membuat pedang itu bergerak bahkan satu inci pun di tangan Uyu. Apa? Murid sekte sekali lagi disuguhi pemandangan yang mengejutkan. Dia telah menggunakan tangan kosongnya untuk menerima pedang itu, dan dia bahkan berhasil. Situ Jin tampak seperti disambar petir. Hanya pada saat inilah ekspresi si tukang sangat berubah. Dia bisa merasakan kekuatan yang ganas dan mengerikan datang dari dalam tubuh Uyu. Itu benar-benar menekannya. Pedangnya dicengkeram oleh Uyu, dan dia tidak bisa melepaskannya. Dia tidak salah. Setelah menjalani blut canging, Uyu sudah memiliki kekuatan 300 kuda perang. Dia melampaui si tukang lebih dari 50%. Kaka kedua, dapatkan Minglang. Pada titik ini, si tukang sudah terkejut. Dia hanya bisa mengandalkan saudara jeniusnya, si tu Minglang. Namun, suaranya terputus di tengah jalan. Uyu telah menggunakan tangannya yang lain untuk membentuk kepalan tangan dan memukul si tukang tepat di dadanya. Suara ledakan bergemas saat baju besi si tukang hancur berkeping-keping. Ke. Si tukang melepaskan pedangnya saat matanya melebar. Dia memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Ceroannya telah benar-benar hancur. Darah yang keluar berwarna hitam pekat. Kaka. Wajah si tu jin pucat saat dia berlutut. Hanya dalam beberapa saat, kemenangan besar si tukang telah berubah menjadi kematiannya. Pengganti keluarga si tu tidak ada lagi. Medan pertempuran menjadi sangat sunyi. Semua murid mulai mundur. Mereka semua memandang Uyu dengan hormat. Cahaya keemasan yang menyelimuti Uyu pasti akan menjadi mimpi buruk bagi sebagian orang. Meskipun dia hanya berada di tingkat kelima dari alam pemurnian tubuh, tidak ada seorang pun di sini yang lebih kuat darinya. Aku tidak akan membiarkanmu memiliki kesempatan lagi. Wajah Uyu berubah muram. Membunuh empat orang hanya menyebabkan sebagian kebencian di dalam dirinya menghilang. Yang tersisa hanyalah si tu jin, dan dia paling membencinya. Dia mengambil di menbani sing bled dan berjalan ke si tu jin sambil tetap berlutut. Si tu jin tampak seolah-olah semangatnya benar-benar hancur. Angkat kepalamu. Uyu mengangkat di menbani sing bled, memandang rendah dirinya. Wu, Wu Yu, adikku, si tu minglang. Si tu jin berbicara dengan susah payah. Kedua matanya penuh dengan air mata berdarah. Sangat disayangkan bahwa dia hanya mengerti arti penyesalan pada saat ini. Pak Mansun pernah memberitahuku bahwa manusia fana tidak bisa menyinggung perasaan abadi. Dia salah. Selama manusia menjadi abadi, mereka dapat menantang mereka. Apakah saya benar, si tu jin? Wu Yu berkata sambil menatap si tu jin dengan tatapan berapi-api. Ya, ya, si tu jin menganggupkan kepalanya berulang kali setuju. Pemandangan ini menyebabkan semua orang merasa tercekik. Wu Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Seolah-olah dia bisa melihat Sun Wu Dao memandangnya di tengah kabut abadi. Pak Mansun, mulai hari ini dan seterusnya, terlepas dari bencana apapun atau penindasan siapapun, aku, Wu Yu akan berjanji untuk tidak menyerah. Terima kasih telah membiarkan saya mengubah tubuh saya dan dilahirkan kembali. Petik 2. Suara mendesing. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Demon Banising Blade menyapu ke bawah. Kepala si tu jin terlempar dari benturan dan berguling dari Heaven's Lament. Bagi Wu Yu, keyakinan ini memungkinkan semangatnya sendiri untuk naik, untuk melepaskan belenggu pikiran. Ternyata ini adalah jalan sejati para dewa. Jalan abadi itu kejam, budidaya tidak cukup, itu membutuhkan seseorang untuk bertarung. Mereka harus berperang melawan langit, bumi, di antara manusia dan iblis. Mereka harus melakukan pertempuran karena hanya yang kuat yang akan mendapatkan Dao. Kultivasi bela diri adalah penjarahan. Hanya aturan terkuat. Kalimat ini adalah esensi mendasar dari kultivasi. Dengan kematian si tu jin, kemarahan di hati Wu Yu benar-benar meredah. Dia berdiri di atas Heaven's Lament's Platform, tidak lagi memancarkan cahaya kemasan, terlihat tidak berbeda dari manusia biasa. Semua murid sekte menatapnya. Wu Yu jelas bahwa apa yang menunggunya hanyalah pembalasan. Karma ditaburkan hari itu. Tidak peduli apa, dia masih membunuh lima orang yang bereputasi, jadi pasti akan ada konsekuensinya. Ini adalah aturan sekte pedang surgawi. Kakak sulung, kakak kedua. Saat kepala situ jin terguling, ada seorang pria yang muncul dari kabut abadi yang jauh. Ia didampingi beberapa pemuda. Saat mereka bergegas, apa yang mereka kendarai bukanlah derek abadi tetapi seekor naga putih besar. Itu berkali-kali lebih cepat dari derek abadi. Kelompok pemuda itu turun dari puncak rok. Mereka semua seperti Su Yan Lee. Mereka semua memiliki kultivasi dan sikap imortal surgawi. Mereka semua setidaknya adalah murid inti. Mereka adalah kelompok individu yang sangat kuat. Mereka semua telah melampaui ranah cara bela diri vana. Mereka telah melangkah ke jalan dao abadi. Salah satunya adalah seorang remaja berusia 13 tahun. Dia tidak tinggi dan memiliki fitur wajah yang halus seperti wanita. Dia memiliki rambut panjang yang bersinar dengan cahaya biru dan bahkan tatapannya secara tidak sengaja akan melepaskan sinar neon biru. Dia dikelilingi oleh sekelompok murid inti dan tepat ketika mereka bergegas, mereka melihat adegan Wu Yu memenggal kepala si Tu Jin dan mengeksekusi si Tukang. Dia adalah penjahat iblis berusia 13 tahun, si Tu Minglang. Bab 18, 7 hari 7 malam. Si Tu Minglang, 13 tahun dan seorang pemuda super jenius. Bodi refining realem tingkat 10 dan cara bela dirinya berada di tingkat spirit ascension. Dia hanya malu untuk memadatkan kinya dan memasuki dao abadi secara nyata. Saat ini, orang legendaris ini berdiri di depan Wu Yu. Dia tidak diragukan lagi menakutkan. Di kerajaan Dong Yue Wu, Wu Yu belum pernah melihat seseorang yang begitu dekat dengan spirit ascension. Satu-satunya praktisi bela diri yang kuat yang dia temui masih berada di tingkat ke-9 alam pemurnian tubuh. Dia adalah seorang pria berusia 100 tahun. Dia pada dasarnya telah kehabisan vitalitasnya dan hampir sama lemahnya dengan Sun Wu Dao. Si Tu Minglang adalah seorang pemuda jenius super yang akan dicatat dalam buku-buku sebagai legenda. Kecemerlangannya baru saja mulai terlihat. Tidak ada yang bisa memperkirakan seberapa jauh dia akan pergi di masa depan dan dia bahkan mungkin melampaui pemimpin sekte. Dan sekarang, dia telah melihat Wu Yu menebas kedua kakak laki-lakinya dengan matanya sendiri. Si Tu Minglang menatap Wu Yu. Pada saat itu, Wu Yu merasakan kedinginan yang mematikan. Dia segera terjun ke dunia yang membeku. Memandang matanya, bahkan tidak ada sedikitpun kehangatan di dunia ini. Hanya kematian. Siapa nama kamu? Si Tu Minglang berjalan mendekat, langkah demi langkah. Dikatakan bahwa untuk mencapai alam langit, seseorang harus memiliki kekuatan 2.000 kuda perang. Orang ini akan menjadi tentara. Jika ada yang memiliki prajurit yang hebat, mereka pada dasarnya bisa mendominasi seluruh benua Dong Seng Divine. Wu Yu. Wu. Dengan karakter mulut dan langit. Seorang Wu yang melahap surga. Wu Yu berdiri tegak. Dia tidak akan takut dengan embun beku ini. Kamu membantai dua kakak laki-lakiku. Aku akan membiarkanmu merasakan seribu rasa sakit sebelum kamu mati. Mata Si Tu Minglang berputar dengan cahaya biru. Meskipun dia masih muda, kecerdasannya tidak biasa. Wu Yu tidak menjawab. Tekanan luar biasa yang berasal dari Si Tu Minglang membuatnya mengerti bahwa ini bukan waktunya untuk membiarkan harga dirinya berkuasa. Selalu ada gunung yang lebih tinggi. Meskipun dia adalah yang paling jenius di kerajaan Dong Yue Wu, dibandingkan dengan Si Tu Minglang ini, dia sangat bodoh. Kakak senior, kakak senior, bolehkah saya mengakhirinya? Si Tu Minglang memiringkan kepalanya dengan penuh tanda tanya ke arah murid inti. Murid inti ini memiliki status yang sangat tinggi. Jika Wu Yu tidak salah menebak, mereka adalah murid dari pelindung sekte. Di sekte pedang surgawi, pemimpin sekte adalah yang tertinggi, dan ada juga pelindung sekte. Statusnya sama mulianya, dan berada di urutan kedua setelah pemimpin sekte. Ada banyak tugas di sekte abadi yang, pada kenyataannya, ditangani oleh pelindung sekte. Murid langsung dari pelindung sekte tidak kalah dengan Su Yan Li. Dikatakan bahwa pelindung sekte sedang menunggu Si Tu Minglang untuk memadatkan kinya dan memasuki dao abadi sebelum menerimanya sebagai murid. Itulah mengapa Si Tu Minglang sekarang bersama murid-murid pelindung sekte, dan itu terlihat seperti biasa. Adik kecil, tenanglah. Kami akan menyelesaikan ini untuk Anda. Anda dapat berurusan dengannya sesuai keinginan Anda, kata salah satu dari mereka dengan dingin. Jelas, bagi Si Tu Minglang, membunuhnya di tempat tidak cukup penuh kebencian. Dia akan menggunakan setiap metode yang tersedia. Terima kasih banyak. Si Tu Minglang berbalik dan berjalan menuju Wu Yu. Dia secara alami memecat Wu Yu. Sebenarnya, mengingat levelnya saat ini, tidak banyak di sekte pedang surgawi yang menjadi lawannya. Saat dia mendekat, Wu Yu benar-benar bisa merasakan kekuatan mengerikan dari tingkat sepuluh alam pemurnian tubuh. Itu seperti harimau buas di es, dan Wu Yu adalah kelinci di depannya. Dia bisa menghancurkannya sesuka hati. Apa sekarang? Wu Yu tidak tahu. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia telah membalas dendam untuk Sun Wu Dao dan tidak salah. Adapun bagaimana Si Tu Minglang akan menyiksanya, dia tidak bisa membayangkannya. Yang dia tahu hanyalah bahwa selama dia hidup, ada kesempatan. Ding, ding. Es berputar dan menari, pecahannya memotongnya. Bintik-bintik darah dan bekas luka muncul di kulitnya. Hua. Tepat saat Si Tu Minglang hendak meraihnya dan meremukkannya sesuka hati, seorang wanita rok panjang melayang melewati di depan mata Wu Yu. Dia diselimuti kabut perih, tetapi dari siluetnya, Wu Yu sudah tahu siapa dia. Su Yanli. Wanita pamungkas dengan kecantikan yang menghancurkan. Wu Yu sebenarnya sedikit tergerak. Ini bukan pertama kalinya, apakah dia masih akan menyelamatkannya. Sulit dipercaya. Kakak senior Su, melihat kedatangan Su Yanli, Si Tu Minglang membiarkan semua tekanannya hilang. Dia baru berusia 13 tahun, dan dia baru saja kehilangan dua saudara laki-laki. Untuk tetap tenang, itu mendinginkan darah Wu Yu. Wu Yu telah kehilangan kepalanya sepenuhnya setelah melihat Sun Wu Dao mati. Tapi Wu Yu tidak menginginkan kejernihan pikiran seperti itu. Itu bukan dia. Mem. Su Yanli mengangguk, rok panjangnya menari. Ada untayan indah, rantai berwarna yang membungkus tubuhnya. Saat angin gunung bertiup, sulur-sulur ini melengkung ke arah wajah Wu Yu, mengeluarkan aroma. Kakak senior Su, aku akan menghabisinya, kata Si Tu Minglang, tidak budak atau sombong. Su Yanli berkata, dia dari gunung Yanli. Tidak ada yang boleh membawanya pergi. Si Tu Minglang tidak membayangkan bahwa Su Yanli benar-benar akan melindungi seorang pelayan yang baru saja memasuki sekte abadi. Bahkan wajahnya yang dingin mulai menunjukkan tanda-tanda kemarahan sekarang. Kakak senior Su, dia telah membunuh lima murid eksternal, termasuk dua kakak laki-lakiku. Dia harus dihukum dengan benar. Apakah Anda berani memberontak terhadap aturan sekte? Petik 2. Su Yanli berkata, kamu, Si Tu Minglang, bukanlah aturan sekte. Orang yang menegakkan aturan sekte adalah para tetua, pemimpin sekte. Anda, Si Tu Minglang terbangun sekarang, kemarahannya mengerikan untuk dilihat. Tapi Su Yanli benar, dia tidak memiliki hak untuk menegakkan aturan sekte. Su Yanli, jangan bodoh. Aturan sekte adalah hal yang mati, dan kita adalah yang hidup. Wu Yu ini telah menyebabkan bencana seperti itu, bahkan membunuh dua saudara laki-laki Si Tu Minglang. Anggap itu sebagai memberi kita wajah dan memberikan Wu Yu ke Minglang untuk menyelesaikan ini. Murid-murid sekte pelindung telah muncul satu per satu. Bagi mereka, tindakan Su Yanli sekarang tidak masuk akal. Wu Yu hanyalah seorang murid yang tidak penting, sementara mereka adalah denyut nadi kembar dari pemimpin sekte dan pelindung sekte. Mereka adalah murid langsung, dan status mereka lebih tinggi dari Wu Yu ratusan kali. Jika Su Yanli menyinggung mereka atas nama Wu Yu, itu sangat bodoh. Bagaimanapun, mereka adalah landasan utama generasi berikutnya dari sekte pedang surgawi. Tentu saja, bahkan Wu Yu sendiri merasa bahwa dia tidak perlu membuat musuh dari orang-orang ini atas namanya. Tapi mungkin dia telah menempatkan dirinya melawan mereka justru karena mereka berafiliasi dengan pemimpin sekte dan pelindung sekte. Tapi Su Yanli berkata, saya sudah memberitahu para master sekte. Pemimpin sekte akan segera tiba. Kata-kata ini mengejutkan semua orang. Banyak dari inisiat belum pernah melihat pemimpin sekte setelah sekian lama. Hari ini, untuk masalah Wu Yu, Su Yanli sebenarnya telah mengundang pemimpin sekte. Dia adalah orang terkemuka di sekte pedang surgawi. Dia adalah legenda jin dan imortal, orang yang telah membangun kekuatan besar sekte pedang surgawi. Pemimpin sekte. Ekspresi murid sekte pelindung itu gelap. Bahkan pelindung sekte harus tunduk pada pemimpin sekte. Dia adalah kehadiran terbesar di sini. Dia adalah hukum di sekte pedang surgawi. Selain itu, pelindung sekte bahkan tidak berada di sekte pedang surgawi sekarang. Begitu pemimpin sekte datang, jika dia bias terhadap Wu Yu. Tapi mereka tetap tidak khawatir. Pemimpin sekte yang terhormat, mengapa dia bias terhadap beberapa benih kecil tanpa nama seperti Wu Yu. Tapi ini masih menyebabkan situ Minglang mengepalkan tinjunya. Meskipun wajahnya tidak mendustakannya, di dalam hatinya, amarahnya berkobar seperti api yang akan menguapkan sungai dan laut. Pemimpin sekte, Wu Yu memikirkan orang yang membawanya ke sini. Dia seperti Sun Wu Dao, seseorang yang telah mengubah nasibnya. Dan untuk jindan imortal ini, hati Wu Yu dipenuhi dengan rasa hormat. Su Yanli telah pergi segera setelah ujian masuk. Mungkinkah dia pergi menemui pemimpin sekte? Ratapan surga berada dalam kekacauan. Tiba-tiba, seberkas cahaya kemasan turun dari langit, dan pedang emas besar melayang di udara, menembus awan. Di pedang emas besar itu ada seorang pria parubaya berambut hitam. Kedua tangannya terangkat, dan auranya memenuhi langit. Itu dia. Wu Yu segera mengenalinya. Penghormatan untuk pemimpin sekte. Segera, semua orang berlutut di tanah, termasuk Su Yanli. Wu Yu telah lama menekuk lututnya padanya, dan dia melakukannya sekarang juga. Ini adalah orang yang layak dihormati. Dia adalah dermawan Wu Yu. Saya tahu dan mengerti semua yang terjadi hari ini. Suara pemimpin sekte bergema di angkasa. Saya mohon pemimpin sekte untuk membiarkan saya menangani Wu Yu. Dia membunuh lima orang berturut-turut dan melanggar aturan sekte. Situ Minglang berkata dengan tenang. Semua orang memandang dengan hormat ke arah jin dan imortal yang legendaris ini. Feng Shueya tidak terganggu oleh Situ Minglang, mengatakan, kelompok empat situ jin membunuh seorang pria berusia seratus tahun. Mereka sudah kehilangan bantalan seorang kultifator bela diri. Mereka tidak layak menjadi murid di sekte pedang surgawi. Kematian mereka tidak disesali. Si tukang membantu yang dipermalukan, dan dia juga tidak mati tidak bersalah. Murid-murid sekte pedang surgawi saya berlatih jalan lurus dan dao abadi. Anda harus hidup sesuai dengan hati nurani dan pedang Anda. Saya menunggu instruksi dalam pedang dan mengusir setan. Jika saya menghidupkan seorang pria berusia seratus tahun, maka saya membawa aib ke sekte saya. Kata-kata ini menyapu pegunungan Bipo seperti angin dan kilat. Semua orang bisa mendengarnya. Ini adalah suara pemimpin sekte. Itu adalah suara yang paling dihormati di seluruh pegunungan Bipo. Tanpa dia, tidak akan ada sekte pedang surgawi. Tidak ada yang menahannya dengan mengabaikan. Sebagai jindan imortal, dia memiliki auranya sendiri. Dengan kata-kata ini, tidak ada yang berani menolak. Dan tidak ada yang bisa menolak. Situ Minglang tidak menyangka bahwa keputusan seperti itu akan diberikan. Dia tercengang. Semua murid sekte pelindung tercengang. Tapi memikirkan ini dengan hati-hati, logika pemimpin sekte itu sempurna. Penggarap bela diri membunuh orang tua bukannya setan, atas dasar apa mereka bisa memenuhi syarat sebagai orang benar. Tidak. Situ Minglang tahu bahwa jika ini terus berlanjut, dia tidak akan menahan Wu Yu. Tapi suara keberatannya tertahan di tenggorokan dan tidak disuarakan. Di bawah penindasan jindan imortal, yang bisa dia lakukan hanyalah berlutut di lantai. Dia hanya bisa gemetar. Wu Yu, kamu membunuh lima orang berturut-turut. Meskipun kelima orang ini salah, metode Anda berlebihan. Aku menghukummu untuk disegel selama satu tahun. Renungkan dan perbaiki perilaku Anda. Suara Feng Shueya kembali bergema. Sekali lagi, dia mengguncang hati mereka. Ini adalah penilaian pemimpin sekte. Situ Minglang tidak puas. Dia menjadi gila. Tapi dia telah ditekan dan tidak bisa berbeda pendapat. Bahkan saudara dan saudari senior yang telah memadatkan ki mereka tidak bisa menyuarakan ketidakpuasan mereka. Karena ini adalah domain Feng Shueya. Bagi Wu Yu, semua ini lebih dari yang bisa dia proses. Situ Jin dan yang lainnya, kematian mereka tidak layak disesali. Dan untuk dirinya sendiri, disegel selama setahun. Satu tahun di penjara. Meskipun itu disebut hukuman, sebenarnya, itu untuk perlindungannya. Setidaknya selama satu tahun, Situ Minglang tidak bisa membunuhnya, dan dia akan aman dan sehat. Hasil ini jauh dari harapannya. Rasanya seperti diberi kesempatan baru dalam hidup. Dia sangat terguncang, dan bersyukur. Itu seperti menyelamatkan hidupnya. Adapun alasannya, dia tidak terlalu jelas untuk saat ini. Mungkin pemimpin sekte membenci orang-orang pelindung sekte, atau pemimpin sekte telah mengenali bakatnya yang luar biasa. Dalam kehidupan ini, Sun Wudao, Su Yanli, dan Feng Shueya adalah semua dermawannya. Selalu pada saat Wu Yu berada dalam keputusasaan yang paling hina, mereka membawa sinar harapan kepadanya. Pada saat ini, dia bahkan tidak memiliki kata-kata untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Wu Yu akan mengingat ini jauh di lubuk hatinya. Dia pasti akan membayar keduanya di masa depan. Dia telah melewatkan Sun Wudao. Adapun keduanya, dia tidak akan membiarkannya pergi. Pemimpin sekte, Wu Yu telah melakukan pembunuhan. Bagaimana hukumannya bisa begitu ringan? Si Tu Minglang melawan tekanan kekuatannya dan menggigit kata-kata itu. Pada pedang besar, Jin Dan Imortal menatapnya dan melemparkan kata-katanya kembali padanya secara keseluruhan. Si Tu Minglang, ketika hatimu seperti bayi yang baru lahir, barulah kamu bisa menjadi Jin Dan. Setiap kata yang disuarakan Feng Shuiya menusuk jauh ke dalam hati Si Tu Minglang seperti luka pedang. Si Tu Minglang sangat menjunjung tinggi dirinya. Tetapi pada saat ini, dia mengerti betapa menakutkannya pemimpin sekte itu. Dia pasti salah satu dari mereka yang akan menghancurkan rakyatnya sendiri hanya dengan melihat. Dia adalah seorang jenius muda dan semua orang menyukainya. Hanya pemimpin sekte ini yang tidak memperdulikannya. Minglang, akan ada peluang. Tuhan kita ada di tempat lain, jadi kita hanya bisa menderita untuk saat ini. Jelas, pemimpin sekte menyukai bakat orang ini, kata murid pelindung sekte dengan tenang kepada Si Tu Minglang. Saya mengerti. Saya akan menunggu tahun ini. Saat ini, tidak mungkin baginya untuk menghadapi pemimpin sekte di sini. Selain itu, pelindung sekte tidak ada di sini, dan tidak ada yang mendukungnya. Untuk mengatakan lebih banyak saat ini akan meminta masalah. Wuyu, ketika kamu keluar setelah setahun, aku, Si Tu Minglang, akan datang untuk mencarimu lagi. Si Tu Minglang berlutut di lantai, tetapi matanya masih berkilauan dengan cahaya kebencian. Wuyu masih tenggelam dalam kegembiraan yang dibawa Feng Shueya. Tapi kebencian Si Tu Minglang tidak terhapus. Di hari-harinya yang akan datang, dia harus menanggung niat membunuh yang akan dibawa oleh murid jenius ini. Selama Si Tu Minglang masih hidup, niat membunuh itu tidak akan berhenti, kecuali jika Wuyu melampauinya. Setelah satu tahun, mungkin kamu tidak akan menjadi lawanku, kata Wuyu dengan lembut. Apa? Mendengar kata-kata gila Wuyu, semua orang tertawa. Sebenarnya, meskipun Si Tu Minglang telah diperbaiki hari ini, tidak ada yang akan membandingkannya. Yang satu berusia 15 tahun, dan yang lainnya baru berusia 13 tahun. Kuncinya adalah dia sudah memasuki alam langit pada usia 13 tahun, dan dia akan menyingkat cinya dan menjadi murid inti secara nyata. Konyol, Si Tu Minglang sepenuhnya menolak kata-kata Wuyu. Bahkan jika kata itu tersebar, itu masih akan menjadi lelucon. Wuyu tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi di tahun penyegelan, ini adalah tujuannya. Wuyu, ikuti aku ke Reflection Peak, dan ruang tertutup. Pemimpin sekte sebenarnya secara pribadi membawa Wuyu ke sana. Keramahan seperti itu kepada Wuyu memang mengejutkan semua orang. Meskipun Wuyu akan disegel selama satu tahun, harus dikatakan bahwa pertempuran hari ini telah membuat Wuyu menjadi orang yang sangat kuat di dalam seluruh sekte pedang surgawi. Suara mendesing. Dalam sekejap, dia benar-benar berdiri di atas pedang emas yang sangat besar. Di sampingnya adalah pemimpin sekte Feng Shueyai yang seperti abadi. Bab 19, Perayaan Leluhur Dong Yuewu. Pemimpin sekte, saya ingin memohon bantuan. Katakan, Sun Wu Dao seperti ayah bagiku. Aku ingin menguburnya dan menjaga kematiannya. Tolong beri saya tujuh hari. Petik 2. Diizinkan. Sama seperti itu, Wuyu kembali ke gunung Yanli bersama Su Yanli, di bawah tatapan membunuh si Tuminglang dan yang lainnya. Kakak senior Su. Di awan, di punggung bango abadi mereka, Su Yanli dicambuk oleh turbulensi, rok panjangnya terayun-ayun dan menari-nari ditiup angin. Apa itu? Su Yanli berbalik untuk menatapnya. Terima kasih banyak. Volu merasa terima kasih di ringkas dalam dua kata itu. Dia mengingatkan Wuyu pada putri Wuyu. Dia juga seseorang yang dengan hati-hati menjaga miliknya. Tidak dibutuhkan. Tapi kamu harus berusaha keras. Kalau tidak, saya tidak akan bisa melindungi Anda dalam waktu satu tahun. Anda harus tahu bahwa untuk melakukan pembunuhan di sekte pedang surgawi, seseorang tidak perlu mengotori tangannya sendiri. Situ Minglang tidak akan membiarkanmu pergi. Masa depannya terlalu cerah, desak Su Yanli. Aku akan mengingatnya. Saya punya waktu satu tahun. Saya mengerti. Bagi Wuyu, itu adalah campur tangan surga yang memungkinkan dia untuk hidup hari ini, apalagi diberi waktu satu tahun. Dia tidak takut. Dia memiliki keyakinan bahwa dia akan menempuh jalannya dengan baik, menuju kemuliaan dan kekuatan yang lebih besar. Bagaimanapun, dia masih harus kembali ke kerajaan Dongyuewu. Setelah kembali ke Gunung Yanli, para pelayan Gunung Yanli sudah tahu apa yang terjadi. Mereka memandang Wuyu seolah-olah dia adalah dewa. Wuyu menguburkan Sun Wudao. Tepat di tempat Sun Wudao pernah menguburkan Wuyu. Di kuburan, disinilah letak Sun Wudao, ayah angkat. Meskipun perbedaan usia mereka sangat besar, Wuyu masih memandangnya sebagai seorang ayah. Jenis ayah yang sama sekali berbeda dari keluarga bangsawan Dongyuewu. Wuyu berlutut selama tujuh hari tujuh malam. Saya pergi sekarang. Aku akan datang dan mengunjungimu dalam setahun. Pada saat itu, aku pasti akan membuatmu lebih bangga. Setelah Wuyu pergi, makam Sun Wudao berkilauan dengan cahaya kemasan. Sepertinya kesan samar dari wajah yang keriput dan tersenyum muncul. Sehelai rambut emas melayang keluar dari kuburan. Itu bukan rambut manusia, lebih seperti rambut binatang. Wuyu, kita akan bertemu lagi. Rambut itu terbang lebih tinggi dan lebih tinggi, sampai hilang dalam kegelapan. Di dunia yang luas ini, hanya ada kau dan aku yang tersisa dari warisannya. Wajah tersenyum di kuburan berangsur-angsur memudar, sampai semuanya gelap gulita. Refleksi puncak, ruang tertutup. Sebuah ruangan tertutup benar-benar tertutup rapat, dan panjangnya 10 kaki dan tingginya 5 kaki. Bahkan tidak ada cukup ruang untuk berdiri. Dikurung di ruangan tertutup untuk waktu yang lama akan membuat orang gila. Wuyu. Jin dan Imortal dan Su Yanli berdiri di luar ruangan tertutup. Pemimpin sekte, Wuyu sangat hormat. Dalam waktu satu tahun, jika Anda bisa mengalahkan situ Minglang, saya, Feng Shueya, akan menerima Anda sebagai murid kelima saya. Bahkan jika Anda belum memadatkan ki Anda. Wuyu terguncang. Dia sangat tersentuh. Saat itu, dia secara prematur memanggilnya, Tuan. Siapa yang mengira bahwa mimpinya akan menjadi kenyataan hari ini? Jika dia berhasil, dia akan setara dengan Su Yanli dalam sekte pedang surgawi. Itu berarti ada banyak hal yang bisa dia lakukan, dan banyak hal yang bisa dia kembangkan. Terima kasih, pemimpin sekte. Sebelum berhasil, Wuyu tidak berani memanggilnya, Tuan. Murid kelima. Sampai jumpa dalam setahun, Su Yanli tersenyum sedikit. Kakak senior Su, Wuyu mengangkat kepalanya. Apa itu? Saya ingin bertanya apa posisi murid Anda. Saya peringkat keempat, dengan kualitas terendah, kata Su Yanli. Kalau begitu aku, Wuyu, pasti akan menjadi saudara kelimamu, Wuyu menyatakan dengan keras. Baik. Pintu ruangan tertutup itu tertutup. Kesepian yang menakutkan, kegelapan. Satu tahun. Tetapi bagi Wuyu, harapan di hatinya adalah sumber cahaya terbesarnya. Tahun ini akan menjadi kesempatan terbaik baginya untuk berlatih dengan tenang. Dia mulai mengasah bakatnya. Setelah meninggalkan Reflection Peak, Feng Shueya membawa Su Yanli bersamanya, terbang menembus awan. Yanli, kamu benar. Transformasi yang dia dapatkan bahkan lebih baik dari yang kami bayangkan. Tapi sifatnya tidak buruk. Aku bersedia menjadi pembimbingnya dan melindunginya. Ini adalah takdirku bersamanya, kata Feng Shueya dari depan. Dia menganggap serius hubungan. Memang pria yang baik, hati, kemauan, bakat, semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi murid Anda. Para murid pelindung sekte di tahun-tahun ini semakin kuat. Tuan, Anda pasti merasakan tekanan, bukan? Su Yanli berkata dengan suara rendah, roknya menari-nari di awan. Feng Shueya tersenyum dingin. Wanita itu, aku tidak tahu dari mana dia berasal, tapi dia belum layak untuk perhatianku. Ratapan surga. Hari di mana awan berlomba melintasi langit, dan es membentang sejauh seribuli. Suara seorang pemuda terdengar di langit. Seseorang berhasil memadatkan ki mereka. Ya dewa, mereka sudah naik. Wee hao. Itu tidak perlu dikatakan. Ratapan surga, situ Minglang. Segera, pegunungan Bipo gempar. Hanya ketika situ Minglang telah memadatkan kinya, beberapa orang mengingat Wu Yu yang disegel. Mereka memikirkan peristiwa yang terjadi di Heaven Slamen saat itu. Pada hari itu, pemimpin sekte sendiri muncul. Semua mendukung Wu Yu, tetapi dia mengatakan bahwa dia akan menantang situ Minglang setelah satu tahun, yang mengundang tawa. Apalagi sekarang situ Minglang telah memadatkan kinya. Ketika Wu Yu muncul dari ruang tertutup, dia akan terpesona. Melihat awan bergulung di atas ratapan surga, banyak murid tidak dapat menahan diri untuk tidak tersenyum. Seseorang yang penting telah turun di Heaven Slamen. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan rok biru, yang gayanya tak tertandingi di generasinya. Dia telah melepaskan keperkasaan masa mudanya demi kecantikan wanita dewasa. Itu adalah pesona yang mendalam, dan bertahun-tahun telah membawa kecantikan wanita ini. Dia adalah pelindung sekte. Itu benar, pelindung sekte adalah seorang wanita, dan juga seorang jin dan abadi. Situ Minglang, mulai hari ini, kamu adalah murid kelimaku. Suara pelindung sekte terdengar melalui pegunungan Bipo, mengumumumkan dan menantang hak istimewa barunya. Terima kasih Tuan, Minglang tidak akan mengecewakanmu. Pada ratapan surga, Situ Minglang telah menunggu momen ini terlalu lama. Melihat pelindung sekte pada bayangan pedang biru di langit, mata Situ Minglang terbakar. Wu Yu, tanggal kematianmu sudah dekat. Tuanku telah kembali, dan yang tersisa hanyalah pembebasanmu. Ki kental, sukses instan. Setiap tahun pada tanggal 15 Agustus kerajaan Dong Yue Wu akan mengadakan perayaan untuk leluhur mereka. Ibu kota Wu masih semegah dulu. Pada hari leluhur kerajaan ini, itu lebih hidup dari sebelumnya. Di depan pelakat leluhur, Kaisar Dong Yue Wu yang baru, Yuan Hao, serta janda permaisuri Yuan Xi dan tokoh berpengaruh lainnya, muncul. Banyak yang hampir berkelahi untuk melihat sekilas wajah pangeran. Yuan Hao mengenakan jubah naga. Meski langsing, ia tetap tampil impresif. Matanya bersinar dengan ambisi dan kelaparan. Janda permaisuri Yuan Xi bahkan lebih mencolok. Dan tidak jauh di belakang mereka adalah Putri Wu Yu, yang nama baiknya sudah dikenal luas. Jika dikatakan bahwa janda permaisuri Yuan Xi adalah wanita tercantuk kedua di kerajaan Dong Yue Wu, maka Putri Wu Yu pasti yang pertama. Ribuan rakyat jelata memandang dengan kagum dan hormat pada tokoh-tokoh mulia ini. Kaisar Yuan Hao menawarkan tongkat jos. Seluruh baris itu sangat serius. Terima kasih kepada Kaisar Surgawi, terima kasih kepada para martir dari dinasti kita. Hari ini, Yuan Hao berterima kasih kepada leluhur. Semoga kerajaan Dong Yue Wu saya hidup seribu generasi dan selamanya. Kaisar baru memotong sosok yang mencolok, dan setiap kata terdengar jauh dan luas. Jadi ini Kaisar Yuan Hao. Dia benar-benar terlihat sangat mengesankan. Banyak rakyat jelata memuji pujian. Kaisar baru Dong Yue Wu, Wu Yuan Hao. Di sudut, seorang pria dengan pakaian compang kemping tertawa dingin, berkata, ini disebut luar biasa mengesankan. Sepertinya sedikit merepotkan. Anda belum pernah melihat pangeran Yu. Itulah pahlawan sejati, orang yang membesarkan negara. Siapa yang bisa dibandingkan dengan dia? Yuan Hao ini bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambutnya. Itu adalah pria sejati. Saat itu, ketika putra Wu Yuan Suai menyebabkan kekacauan di ibu kota Wu, dia membunuh mereka semua tanpa berpikir dua kali. Apakah Yuan Hao ini berani menyembeli ayam? Anda, Anda, Anda berani mengatakan sesuatu seperti ini. Itu menghujat. Dari samping, seorang matron mendengar gumamannya. Jadi bagaimana jika saya berani berbicara? Yuan Hao adalah sampah, dan janda permaisuri itu, dari manapun dia muncul, dia adalah pelacur. Pria berjubah kain itu benar-benar tidak terkendali, dan suaranya semakin keras. Kamu terlalu berani, dan bahkan berani menyebut pangeran Yu. Pangeran Yu melakukan banyak hal memalukan di masa lalu, dia membuat bangsa itu terguncang. Surgawi abadi Hautian secara pribadi muncul untuk mengasingkannya. Perbuatan jahatnya terlalu banyak, dan bahkan iblis tidak akan membiarkannya pergi. Itu sebabnya dia mati, kata seorang ulama dengan alim. Pria berjubah kain itu tertawa, berkata, apakah Anda tahu apa artinya membiarkan pikiran Anda membatasi pemikiran Anda? Seseorang seperti Yuan Shi terlahir sebagai pelacur. Yuan Hao terlahir sebagai sampah. Hanya pangeran Yu, hanya setelah melihatnya, Anda akan tahu orang seperti apa dia. Saya adalah seorang prajurit di bawahnya saat itu, kami mengalahkan kerajaan Nan San Zhao. Siapa yang bisa berdiri di hadapan kehebatannya? Kerajaan Nan San Zhao memiliki wanita cantik di mana-mana, tetapi pangeran Yu bahkan tidak menoleh. Kamu pikir orang seperti Yuan Shi bisa membuat pangeran Yu melakukan hal seperti itu? Dia sedikit gila hari ini. Pidatonya menjadi semakin keras, semakin mengkhawatirkan banyak orang. Meskipun masalah ini telah menyebabkan banyak orang mencurigainya, ini adalah keputusan pribadi dari Heavenly Immortal Hao Tian. Dia telah mengejar masalah ini dengan otoritas penuhnya. Siapa yang berani berpikir bahwa seseorang telah menjebak Wu Yu? Meski banyak yang memang sudah menduga demikian. Ada keributan apa? Mulut merah Yuan Shi dipenuhi dengan ketidakpuasan. Tahun-tahun belum meninggalkan bekas di tubuhnya, dan dia bahkan lebih genit dari sebelumnya. Janda permaisuri, seseorang membuat keributan, dan pangeran Yu disebutkan. Yuan Shi memikirkan cacing yang menyedihkan itu. Dia tersenyum dingin, berkata, bawa dia, dan potong dia dengan lima kuda. Umumkan kepada kerajaan bahwa siapapun yang menyebut pangeran Yu lagi akan dihapus garis keturunannya. Iya. Semua orang gemetar. Jika mereka secara tidak sengaja mengucapkan kata-kata itu, mereka sudah selesai. Janda permaisuri, hari ini adalah festival. Akankah pertumpahan darah seperti itu tidak membuat marah para leluhur? Wajah huyu tanpa ekspresi, tetapi kesedihan dari tiga tahun lalu belum memudar. Oh, itu mudah. Seret dia keluar dari Kapitel Wu, lalu potong-potong dia. Yuan Shi tertawa ringan. Pada saat ini, Kaisar Yuan Hao telah selesai mengucapkan terima kasih kepada para leluhur dan berjalan mendekat. Saudari Wu Yu, tahukah Anda bahwa di 38 Pulau Timur, sekelompok orang telah muncul untuk menyatukan semua pulau? Mereka telah mendirikan negara Dewa Timur. Saya sudah mendengar tentang itu. Sekelompok pencuri, itu saja, jawab Wu Yu. Yuan Hao tersenyum sedikit. Jangan katakan itu. Karena mereka telah mendirikan sebuah bangsa, maka mereka bersama kita. Negara Dewa Timur memiliki angkatan laut, yang tidak dapat dibandingkan dengan Dong Yue Wu saya. Dengan bantuan angkatan laut ini, Dong Yue Wu saya dapat terus berkembang. Sangat kebetulan, bangsa Dewa Timur juga bersedia membentuk aliansi dengan kami. Petik 2. Putri Wu Yu berkata, ini adalah urusan nasional, dan bukan urusanku. Yang mulia tidak perlu memberi tahu saya tentang ini. Petik 2. Ini menyangkut Anda. Janda permaisuri Yuan Shi tertawa lagi. Yuan Hao berkata, aku akan melakukannya dengan benar. Kaisar Baru Isgat Nation ingin mengambil Anda sebagai istrinya dan menyatukan kedua negara melalui pernikahan. Menghindari perang akan memperkaya kehidupan Dong Yue Wu. Saya pikir Anda tidak akan menolak ini. Petik 2. Raja Sembilan Pembunuh. Raja Pembunuh itu, penjahat berdarah dingin, siapa yang tidak akan berhenti melakukan kejahatan. Putri Wu Yu berkata dengan nada dingin. Tepat, dikatakan bahwa Raja Sembilan Regisida kuat dalam hal bela diri. Seni bela dirinya sangat bagus, dan banyak kaisar tetangga tidak memiliki kemampuan seperti itu, kata Yuan Hao sambil tersenyum. Dia berpikir bahwa Putri Wu Yu telah ditakuti. Pada saat ini, Putri Wu Yu tersenyum, dan berkata, bagus sekali. Nikahi mayatku dengan Raja Pembunuh ini untuk membuat aliansimu melalui pernikahan, kalau begitu. Dia menatap Yuan Hao, dan berkata, aliansi dengan Harimau dan Serigala akan menjadi kehancuran bangsa. Yuan Hao, kamu gagal sebagai seorang kaisar. Setelah mengatakan itu, Putri Wu Yu bangkit dan pergi tanpa melihat ke belakang dengan pengiringnya. Yuan Hao gemetar karena marah. Pelacur itu, tidak bisakah dia melihat situasinya. Yuan Hao mengamuk. Hao R, jangan marah. Wu Yu adalah gadis yang pintar. Jika Anda marah, Anda kalah. Dia keras kepala, tapi ada banyak cara untuk membuatnya menikah dengan patuh, kata Yuan si lembut. Ya, Ibu Janda, itu akan seperti yang Anda katakan. Petik 2 Bab 20, meridian emas dan kera dalam. Ruangan tertutup, reflection peak benar-benar tertutup, dengan hanya beberapa celah kecil untuk udara. Satu makan, minum, dan buang air di tempat itu. Itu seperti penjara. Tempat sempit ini begitu gelap sehingga orang tidak bisa melihat tangan yang terulur. Disegel di sini selama setahun bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang normal. Feng Shuiya telah mengunci Wu Yu di dalam mungkin untuk menguji keinginannya. Seorang kultifator bela diri menghadapi banyak bahaya, dan tidak mungkin bagi seseorang dengan kemauan yang lemah untuk berhasil di jalur kultifasi yang sulit. Adapun Wu Yu, dia telah membunuh lima orang berturut-turut di Heaven's Lament, dan keadaan pikirannya telah berubah. Setelah menjadi murid eksternal, dia akhirnya berangkat ke jalan keabadian, dan karakternya juga berubah. Waktu satu tahun tidak membuatnya takut. Karena baginya, itu adalah saat di mana tidak ada yang bisa mengganggunya. Dia bisa berkonsentrasi pada kultifasi, dan itu adalah kesempatan bagus baginya untuk naik ke level yang lebih tinggi. Dasar-dasar pedang mengatakan bahwa karena saya telah membunuh lima orang, saya memiliki sifat jahat. Dengan benar, saya harus dieksekusi di tempat. Sebuah penilaian yang lebih murah hati akan membatalkan jalan imortal dao saya dan mengasingkan saya dari sekte. Mengetahui hal ini, perlakuan pemimpin sekte pasti membuat lidah bergoyang. Dia tidak terburu-buru untuk berlatih. Dan dalam kegelapan ini, dia menggunakan cahaya dari celah untuk menyelesaikan membaca tiga buku yang telah dikeluarkan pada upacara pembukaan. Dari semua ini, The Basics of the Sword dan The Records of the Bipo Mountain Rang memiliki konten yang lebih ringan dan dapat diselesaikan dalam beberapa jam. Tapi The Chronicles of the Dongseng define kontinen sepuluh kali lebih tebal dari The Basics of the Sword. Ini merinci volume besar informasi yang terkait dengan benua surgawi Dongseng. Itu termasuk tiga ribu kerajaan abadi, semua jenis sekolah besar, distribusi kekuatan, keluarga, berbagai macam iblis dan monster, dan bahkan lebih banyak lagi roh, harta, seni bela diri, obat-obatan, jimat, del. Setelah menyelesaikan kronik ini, pengetahuan Wu Yu telah meningkat sangat. Baru sekarang dia mengerti betapa luasnya dunia tempat dia tinggal sebenarnya. Tanah luas ini dikenal sebagai Dongseng di fine kontinen, dan keempat sisinya dikelilingi oleh laut. Ini kaya tanpa batas. Di benua surgawi Dongseng, selain gunung dan sungai besar, itu adalah surga. Banyak manusia tidak dapat mencapai tempat ini. Ada tiga ribu kerajaan abadi. Kerajaan Dongyuewu saya berada di wilayah paling timur dari benua surgawi Dongseng, tetapi dalam hal kekuatan nasional, itu rendah jika dibandingkan dengan mereka yang berada di kisaran menengah, dan bahkan tidak dapat memegang lilin dengan peringkat tertinggi. Wilayah gabungan tiga ribu kerajaan abadi hanyalah sepertiga dari benua surgawi Dongseng. Dua pertiga lainnya adalah pegunungan tinggi dan tempat-tempat berbahaya. Itu adalah area terlarang di mana tidak ada manusia yang bisa hidup di dalamnya. Area ini banyak dihuni oleh iblis. Hutan sekte abadi tumbuh di sana dan penuh dengan sejarah kuno. Mereka telah menjadi medan pertempuran bagi makhluk abadi dan iblis. Juga, di dalam benua surgawi Dongseng, sekte pedang surgawi adalah sekte yang memiliki interaksi yang relatif lebih banyak dengan dunia fana. Bagaimanapun, pegunungan Bipo berada di dalam dunia fana. Jika seseorang beruntung, bahkan manusia bisa melintasi bukit tinggi dan merangkak di sini. Jadilah abadi, perluas wawasanmu. Tujuan saya seharusnya adalah seluruh luasnya benua surgawi Dongseng. Tapi saya tidak tahu apakah domain surgawi yang dibicarakan oleh keturunan itu tidak ada habisnya dan seluas benua surgawi Dongseng. Petik 2. Hanya The Chronicles of the Dongseng Divine Continent telah mengangkat pikiran Wu Yu ke tingkat yang berbeda. Tetapi penting untuk mengarahkan pandangan jauh, penting untuk memperluas wawasan, dan yang lebih penting untuk membumi dalam kenyataan. Tubuh Fajra tak terkalahkan ini, saya hanya melatihnya ke tingkat kelima dari alam pertama. Sekarang saya telah kembali ke tingkat kelima dari cara bela diri. Mulai sekarang, itu akan menjadi pekerjaan yang sulit. Petik 2. Dia telah membunuh Situ Jin dan Situ Kang, dan saudara laki-laki mereka yang berusia 13 tahun, Situ Minglang, mengamuk untuk membalas dendam. Ketika Wu Yu keluar, itu tidak mudah. Tahun yang penting ini akan menentukan seberapa jauh Wu Yu bisa melangkah, atau apakah dia akan ditebang dalam sekejap. Situ Minglang terlalu mudah, jika aku melawannya, sepertinya aku sudah terlalu tua. Tidak apa-apa menjadi lebih tua, tetapi jika dia dipukuli oleh lawannya, itu bahkan lebih memalukan. Tidak hanya dia akan kehilangan muka, tetapi dia juga akan mempermalukan pemimpin sekte. Di tahun ini, dia telah memperluas wawasannya dan menenangkan hatinya. Tingkat ke-6 tubuh Fajra yang tak terkalahkan disebut meridian kristal emas seluruh tubuh. Setelah dikuasai, meridian seluruh tubuh akan terkoyak. Tubuhku akan menjadi seperti langit berbintang yang luas. Meridian seluruh tubuhku akan seperti bintang tetapi terbakar seperti matahari. Yang kemudian mulai melatih tubuh Fajra yang tak terkalahkan, semakin mengejutkannya. Terutama mimpi dengan pilar besar itu, itu membuat Wu Yu sangat merasakan seberapa jauh dia harus melangkah. Tetapi tubuh Fajra yang tak terkalahkan itu kejam. Jika dia tidak terlalu berhati-hati, dia akan jatuh sebelum waktunya untuk kepentingan orang lain. Bertemu bencana, kehilangan pangeran dan reputasinya, dan kembali dari pintu kematian. Wu Yu tahu apa yang berharga baginya. Jalan kultifasi bela diri adalah salah satu kegigihan dalam menghadapi kekeringan. Dan di ruangan tertutup ini, Wu Yu mengikuti pengetahuan tentang meridian kristal emas seluruh tubuh dan membangkitkan kekuatan tanah dan api, yang mengalir melalui kakinya ke seluruh tubuhnya. Api membakar titik-titik meridiannya, dan kemudian menembusnya. Mereka menjadi meridian kristal emas dan memanaskan tubuhnya sampai sepanas meteor. Tubuh memiliki ratusan titik meridian. Mereka sangat banyak, dan api dari tanah membakar di dalam tubuhnya. Itu bahkan lebih menyiksa daripada api biasa, dan hanya mereka yang memiliki keinginan kuat yang bisa mengubah titik meridian seluruh tubuh menjadi kristal emas. Penjaga di ruang tertutup sering mendengar ratapan sedih yang menyakitkan untuk didengar. Bahkan jauh di malam hari, ada rangan yang mirip dengan binatang buas. Semua ini adalah Wu Yu yang membakar ratusan titik meridian di tubuhnya. Hari demi hari berlalu, dan ruangan tertutup itu sering bersinar dengan cahaya api. Melalui celah, orang bisa melihat bahwa meridian di tubuh Wu Yu mulai terbakar seperti komet. Tubuhnya seperti langit dengan bintang-bintang menyala, jumlah bintang yang tak terhitung. Saat jumlah meridian yang rusak meningkat, ruang tertutup menjadi lebih terang. Bahkan logam di pintu besar ruangan tertutup itu sepertinya akan meleleh. Setelah 130 hari, Wu Yu akhirnya berhasil membuka semua titik meridian di tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia mencapai tingkat meridian pembukaan. Pada saat itu, ada ratusan titik meridian di sekujur tubuhnya, yang bersinar seperti matahari di dalam kegelapan. Mereka padat dan, meskipun kecil, sangat bersinar. Seluruh ruangan tertutup baja bersinar merah karena panas. Terutama mata itu. Begitu mereka menembakkan cahaya kemasan, mereka hampir bisa melelehkan baja. Di punggungnya, lambang saufastika menjadi lebih hangus. Dalam keremangan, dia melolong seperti monyet yang terperangkap. Weng! Dia mengepalkan tinjunya, dan penjara bergetar. Tubuh Fajra tak terkalahkan ini telah membakar hatiku. Dalam imajinasi saya, saya sebenarnya kerai yang marah, mengalahkan segala sesuatu dengan cara saya. Pada kekuatan saya saat ini, saya jauh melampaui tingkat ke-6 dari alam pemurnian tubuh. Tingkat ke-6 Bodi Refining Realem pada dasarnya memiliki kekuatan 100 kuda perang. Dan sekarang saya jauh di atas 800. Biasanya, hanya ketika seseorang telah mencari tingkat ke-8 dari alam pemurnian tubuh, seseorang memiliki kekuatan senilai 500 kuda perang. Saya khawatir bahwa saat ini, bahkan mereka yang berada di tingkat ke-7 dari alam pemurnian tubuh, dan yang lebih lemah dari tingkat ke-8 dari alam pemurnian tubuh semuanya tidak cocok untuk saya. Pada levelnya saat ini, tidak mungkin untuk tidak bersemangat mengingat usianya. Tetapi ketika dia memikirkan si Tu Ming Lang yang berusia 13 tahun, yang telah mencapai spirit ascension, dan heavenly immortal hautian dari kapital Wu, dia mulai tenang. Dia tahu bahwa jalan masih panjang. Tingkat ke-7 tubuh Fajra tak terkalahkan, memvisualisasikan kerabatin. Tingkat ke-7 dari alam pemurnian tubuh Fana adalah penggumpalan roh. Spirit Chong Ye Ling memungkinkan jiwa seseorang untuk tumbuh dan menyatukan hati dan pikiran. Kemauan seseorang diperkuat, dan mereka menjadi lebih fokus. Itu sepenuhnya memanipulasi tubuh seseorang untuk meningkatkan kekuatan pertempuran, dan itu juga merupakan kunci untuk memasuki alam kondensasi Ki di masa depan. Petik 2. Wu Yu tidak siap untuk beristirahat. Memvisualisasikan kerabatin, bayangkan seekor monyet. Pada titik ini, Wu Yu menyadari bahwa tubuh Fajra tak terkalahkan memang terhubung dengan monyet. Dia mengikuti kerabatin, yang digambarkan oleh tubuh Fajra tak terkalahkan. Dengan sketsa dan imajinasinya sendiri, ia menciptakan bentuk monyet dalam pikirannya. Tubuh Fajra tak terkalahkan. Ketika dikultivasikan sepenuhnya, seseorang akan menjadi sangat kuat, mampu membunuh 8.000 istana surgawi dan menghancurkan 10.000 lapisan neraka. Seseorang akan memiliki tengkorak tembaga dan tulang baja, tubuh yang ditempa dengan segudang logam. Senjata para dewa dan keabadian tidak akan membahayakan. Keabadian surgawi dao tidak bisa mengalahkanmu. Saya adalah sage agung dari domain surgawi, Buddha pertarungan kemenangan dari domain Buddha surgawi. Yang ditakdirkan, terima warisanku dan lawan surga dan hancurkan semua yang menghalangi jalanmu. Petik 2. Dalam imajinasinya, kata-kata yang mendominasi dan menghina ini menembus dunia mental Uyu. Itu memukulnya dengan kejam. Pada saat yang sama, kerabatin mulai muncul di dalam hatinya. Raja monyet yang tak tertandingi, dengan mahkota emas ungu berbulu Phoenix di kepalanya, mengenakan baju besi emas, dan menginjak awan, dengan ruyi jingubang di tangannya. Darah mendidih, menyebabkan kekacauan di istana surgawi, merobek semuanya. Semua roh dan Buddha melolong seperti setan dan hantu. Dalam benaknya, kata-kata seperti itu muncul. Selain dua kalimat sebelumnya, kerabatin tiba-tiba terbentuk secara keseluruhan. Itu adalah raja monyet yang tak tertandingi. Dalam neraka yang mengamuk, mahkota emasnya membuat takjub, baju besi emasnya bersinar, cambuknya yang panjang seperti tinta, tongkat emasnya tak terkalahkan. Sepasang mata emas yang melihat seluruh dunia. Sepasang mata yang iblis dan monster sama-sama tidak bisa lepas. Di belakang, gelombang merah darah menyembur dari 30 ribu li, membuatnya seolah-olah darah memenuhi langit. Kerabatin, sungguh kerabatin. Rohuyu benar-benar menekan kerabatin ini. Memikirkannya saja sudah membuat kepalanya sakit sampai rasanya mau pecah. Jelas, tingkat penguasaan jiwa ini tidak bisa menahannya. Dia harus memvisualisasikannya lagi dan lagi, melatih, dan membekukan semangatnya. Bang, memvisualisasikannya berulang-ulang, dan mengalami perasaan tengkoraknya terbelah berulang-ulang. Aku akan terlahir kembali setelah kematian. Jika saya tidak bertahan, saya tidak akan mencapai transformasi. Kalau begitu, aku akan sia-sia. Di ibu kota Wu, pencuri masih berkeliaran, dan dendam darah Wu yu tumbuh. Hidupnya yang penuh kebencian hanya akan diredakan dengan membunuh. Oleh karena itu, sesepuh yang menjaga ruang tertutup kembali mendengar tangisan menyakitkan Wu yu, yang tidak akan berhenti. Wu yu ini benar-benar gila. Berkultivasi, tetapi haruskah Anda menangis dan melolong seperti iblis. Tidak apa-apa untuk memberikan segalanya, tetapi situ Minglang telah memadatkan kinya, membuat kemajuan yang konyol. Aku takut dia masih tidak tahu. Jika dia melakukannya, dia mungkin akan mengompol karena ketakutan. Dalam sekejap, lebih dari 200 hari telah berlalu. Pada saat ini, kerabatin telah sepenuhnya terbentuk, dan bahkan bulu-bulu di tubuh jelas dalam pikiran Wu yu. Seni bela diri selalu datang kepada mereka yang gigih. Setelah hampir 200 hari, dia akhirnya bisa menahan tekanan yang diberikan kerabatin. Jiwanya bermetamorfosis lagi dan lagi. Meskipun seseorang tidak dapat melihat atau merasakannya, di dalam hati Wu yu, jiwanya telah mengambil bentuk kerabatin. Alam pemurnian tubuh Fana, tingkat ketujuh, sukses. Untuk murid sekte Pedang Surgawi, jika kamu membekukan semangatmu menurut The Mental Arts to Pursue the Stars, kamu akan memiliki kekuatan senilai 500 kuda perang. Dan ketika saya memvisualisasikan apem batin dan membekukan semangat saya, saya dapat menghasilkan kekuatan sebesar 1.500 kuda perang. Biasanya, seseorang memiliki kekuatan sekitar 1.000 kuda perang setelah mencari tingkat ke-9 dari cara bela diri. Tingkat 10 cara bela diri Ini berarti bahwa saya kira-kira sama dengan si Tuminglang. Hidup adalah hal yang aneh. Ini adalah keajaiban. Ketika saya berada di ibu kota Wu, impian hidup saya adalah mencapai tingkat 10 dari jalan bela diri. Untuk memiliki kekuatan 2.000 kuda perang. Siapa yang mengira bahwa setahun kemudian, saya akan mencapai semuanya. Dan begitu saja, 1 tahun penyegelan berlalu. Pada hari pintu ruang tertutup dibuka, itu adalah pertama kalinya dalam setahun Wu Yu berjemur di bawah sinar matahari. Ada perasaan dunia lain untuk itu. Terima kasih.